Intro Berkisah tentang kehidupan pembunuh berantai kanibal milwaukee atau monster milwaukee bernama asli Jeffrey Dahmer Adalah seorang pembunuh berantai yang memotong tubuh 17 pria dari tahun 1978 hingga 1991 Dalam prosesnya Dahmer menggunakan cara sadis mulai dari nekrofilia, kanibalisme hingga mengawetkan jasad korban dikumpulkan dalam kamar Dan berikut ceritanya Milwaukee, salah satu kota terbesar di negara bagian Wisconsin Amerika Serikat yang menjadi pusat wilayah metropolitan dan terkenal dengan keragaman etnis budaya penduduknya Sebuah kota yang terkenal karena industri pembuatan birnya dan rumah dari perusahaan besar Harley Davidson Malam itu Glenda Cleveland duduk santai menonton televisi di dalam apartemen kota milwaukee Pendengarannya sangat terganggu ketika kamar sebelah menyalakan gergaji mesin seperti sedang memperbaiki sesuatu Kebisingan serta bau busuk yang menyeruak dari lubang saluran udara Membuat Glenda semakin penasaran dengan tabiat tetangga apartemennya itu Di waktu yang sama, Jeffrey Dahmer baru saja usai memutilasi korbannya dan mencuci gergaji mesin yang dipenuhi darah segar Dengan santai, pria berusia 31 tahun itu membasuh kedua tangannya dan minum bir sebelum pergi mencari korban lainnya Penguci pintu kamar Jeffrey sengaja dipasang ganda untuk menyekap para korban tawanannya Saat hendak pergi ke berdekat apartemen, Glenda keluar dari kamarnya untuk berbincang dengan Jeffrey Dahmer Wanita itu langsung komplit dengan bau busuk dari kamar Jeffrey yang baunya kini menjadi lebih buruk Jeffrey berkata ada daging yang membusuk di dalam freasernya Glenda semakin tak puas hati mendengar jawaban yang sama seperti minggu lalu Ia mengaku melihat Jeffrey sudah membuang tumpukan daging busuk dalam plastik sampah besar minggu lalu Menurut Glenda seharusnya bau busuk itu hilang setelah daging busuknya dibuang Jeffrey mencari alasan dan berkata jika ikan peliharaannya mati di dalam akwarium karena terkena penyakit ik Pria berdarah dingin itu berjalan mendekati tangga apartemennya seraya berkata Jika semua ikan peliharaannya mati terjangkit ik Ia berjanji untuk membersihkan kamarnya akhir pekan nanti dan melenggang pergi keluar dari gedung apartemen Tepat di tiang listrik sepanjang jalan 219 A Second tertempel pamflet orang hilang yang kebanyakan berkulit gelap Dengan gaya normal dan santai Jeff masuk ke klub 219 yang terkenal sebagai tempat tongkrong para gay terpopuler di kota Milwaukee Melihat dua pria gay duduk di depan bartender Jeff langsung mendekati pria incarannya itu Jeff langsung memesan dua minuman PBR Pass Blue Ribbon yang merupakan bir unggulan dan pricey di Milwaukee untuk Aaron dan Don Mereka sebelumnya belum pernah berkenalan namun Jeff sering datang ke bar mentraktir beberapa pengunjung incarannya Tak berselang lama satu teman gay bernama Tracy ikut nimbrung dan ditraktir minuman yang sama Aaron mengaku pernah ditraktir minuman oleh Jeffrey sebelumnya namun tidak diajak tidur bareng setelahnya Kali ini Jeffrey berjanji akan mendekati mereka dan mengajak mereka tidur bareng kalau mau Setelah berdansa di tengah klub Jeffrey menawarkan pekerjaan berbayar pada tiga teman barunya itu Ia mengaku bekerja sebagai fotografer seni profesional Ia berkata terkadang akan memotret pria telanjang namun tidak sampai melakukan hubungan ranjang Ia menawarkan bayaran 50 dolar jika mereka mau jadi modelnya malam itu Aaron dan Don berkata enggan foto telanjang jika bayarannya hanya 50 dolar Jeff tetap memaksa dan merayu Tracy Pria yang berdiri di sampingnya itu mendapat pujian langsung dari Jeff yang mengagumi bentuk rahang Serta struktur tulang Tracy yang berotol Setelah dirayu mesra Tracy pun masuk ke dalam perangkap pembunuh berdarah dingin Milwaukee Aaron dan Don sempat bertanya di mana tempat tinggal Jeff agar mereka bisa mampir di waktu senggang Sembari bersiap pergi Jeff berkata jika ia tinggal di jalan 22nd utara nomor 548 Tracy tampak sangat bersemangat untuk menghabiskan malam berdua dengan pria berkulit putih itu Mereka berjalan kaki untuk sampai ke apartemen Jeffrey Dahmer Sembari berbincang Tracy berkata jika dirinya hanya seorang pekerja serabutan yang tak memiliki karir jelas Tracy juga mengaku tak punya tempat tinggal yang membuat Jeffrey semakin yakin bahwa korbannya ini adalah mangsa yang sangat tepat Sesampainya di kamar 213 Tracy pura-pura malu mau masuk ke dalam kamar Jeff mempercelahkan teman kencan semalamnya untuk masuk dan langsung mengunci ganda pintu kamar itu Tracy langsung mengeluhkan bau busuk yang menyengat di dalam kamar Jeffrey yang berantakan Bor yang masih meneteskan darah tergeletak di atas meja dengan tumpukan kaleng bir kosong Melihat Jeffrey mengunci rapat pintu kamarnya Tracy menyadari ada hal yang tak beres di sana Tracy merengek minta dibuka jendela karena bu busuk yang sangat mengganggu indera penciuman Jeffrey langsung menolak membuka jendela karena bising kendaraan melintas Ia berkata akan menyalakan AC dan mereka bisa ngada berdua di dalam kamar Saat Jeffrey menyeduh kaleng bir ke dalam gelas Tracy menemukan buku The Satany Bible karya Anton Lively 1969 Jeffrey menuangkan serbuk obat tidur ke dalam gelas Tracy dan menyajikannya bersama bir kalengan Melihat Tracy sibuk memperhatikan foto di dinding kamar Jeff menghampirinya dan memberikan minuman sambil mengajaknya bersulang Tak seperti korban lainnya Tracy lebih awas dan waspada Ia melihat serbuk putih yang menggedang di permukaan air minumnya sendiri Jeffrey masih berkelit jika serbuk itu bekas sabun cuci piring dan mengajak Tracy untuk menghabiskan minumannya dalam sekali tengah Tracy hanya meminumnya sedikit dan meletakkan gelas itu di atas meja Ia berkata hendak pergi dari kamar Jeffrey karena merasa tak nyaman di sana Dengan badan tinggi besar, Jeffrey menghadang pintu dan berkata mengapa semua orang selalu meninggalkan dirinya Tracy menegaskan jika dirinya hanya ingin mencari udara segar karena di dalam kamar tercium bau busuk yang sangat menyengat Jeffrey mencoba mengalihkan perhatian Tracy dan mengajaknya melihat ikan di dalam akwariumnya Jeffrey mengaku meletakkan ikan petarung ke dalam satu tengki karena suka melihat mereka beradu sampai mati Seketika itu Jeffrey memasang burgol di tangan Tracy dan membuat tamunya semakin ketakutan Jeffrey masih mengelak jika burgol itu hanya sebagai properti fotografi Jeffrey mulai menyeret Tracy untuk masuk ke dalam kamarnya Namun pria berkulit gelap itu dengan sangat kuat melawannya Mereka sempat adu kekuatan namun Tracy tersungkur ke lantai karena tubuhnya kalah besar Jeffrey memperingatkan Tracy untuk menuruti perkataannya daripada harus menggunakan cara kasar Jeff langsung mengambil pisau panjang dan mengancam Tracy untuk masuk ke dalam kamar Jeffrey berkata jika semua properti itu hanya untuk foto dan main-main semata Glinda semakin mendengar keributan di mana nada suara Jeffrey semakin meninggi Tracy tak habis pikir mengapa sampai semenakutkan itu padahal hanya untuk foto Jeffrey masih menodongkan pisau dan memaksa Tracy untuk menurut jika masih ingin hidup Tracy dipaksa untuk masuk ke dalam kamar dan perlahan duduk di atas ranjang Jeffrey meletakkan pisaunya di meja TV sembari memutar film horror kesukaannya Jeffrey duduk di samping Tracy sembari berkata akan membayarnya setelah pemutretan usai Di sudut kamar terlihat drum plastik besar yang tertutup rapat Tracy semakin bertanya-tanya dalam hati apa isi drum itu dan untuk apa ia berada di sana Seketika itu Jeffrey mencekik leher Tracy dan memperingatkan pria itu agar tidak mencoba kabur darinya Tracy menengok ke arah tempat tiduri yang penuh noda darah kering tepat di samping kepala Tak kuasa menahan rasa takut Tracy beberapa kali menyeka air mata di pipinya sendiri Ia menyadari cara kasar tak akan mempan untuk menghindari pria psikopait itu Kini Tracy mencoba menggunakan cara yang jauh lebih halus dan menggoda Ia menggenggam tangan Jeffrey dengan lembut dan merayunya dengan berbagai ciuman manja Ia mengajak Jeffrey ke ruang tengah dan melakukan hal menyenangkan berdua Sembari melahap jari pria itu Tracy menggoda dengan penuh gairah Jeffrey sempat terangsang namun langsung bangkit dan kembali menodongkan pisau Dengan santai Tracy melangkah ke ruang tengah sembari menenangkan Jeffrey dan mengajaknya bersenang-senang Jeffrey melatakan pisau di atas meja dan melihat aksi Tracy yang penuh gairah Pria gay itu membuka bajunya dan bergaya erotis sembari meminta Jeffrey untuk memotret tubuhnya Jeffrey yang terbawa suasana pun salah tingkah hingga tak sabar untuk mengabadikan momen itu Ia berkata jika kameranya berada di dalam kamar Sebelum mengambil kamera Jeffrey mengancam Tracy untuk tidak coba kabur Baru masuk ke dalam kamar sebentar Tracy langsung bangkit untuk lari ke pintu Sayangnya Jeffrey sudah kembali dengan kameranya dan bersiap mengambil gambar Tracy kembali bergaya erotis untuk membangkitkan gairah cinta Jeffrey Setelah memotret beberapa kali Jeffrey kembali sadar dan mengajak Tracy masuk ke kamar untuk melanjutkan nonton film horor Dengan tatapan dingin Jeffrey mengambil pisau dan kembali menodongkan ke leher Tracy Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari menonton film di depan televisi untuk menunggu Tracy tidur Jeffrey mengira calon korbannya itu sudah menengah habis minuman darinya Padahal sebenarnya Tracy tak pernah meminumnya dan masih segar tanpa rasa kantuk sedikitpun Tracy sangat ketakutan melihat drum besar yang diletakkan di sudut kamar sampai menangis Ia merayak ketakutan dan meminta Jeffrey berhenti nonton film horor Jeffrey tiba-tiba berkata jika kematian bukanlah hal menakutkan karena merupakan bagian dari kehidupan Melihat Tracy menangis Jeffrey mempercepat film keadegan yang menjadi favoritnya Jeffrey kini mulai beraksi dan meminta untuk mendengarkan denyut jantung Tracy Pria itu menempelkan telinga ke dada Tracy dan berkata ada degupan sangat kencang Jeffrey mendorong tubuh Tracy hingga terbaring di atas noda darah kering Pembunuh berdarah dingin itu berkata sangat senang bisa mendengar denyut jantung Tracy karena sebentar lagi ia akan memakannya Mendengar hal itu Tracy justru mengusap lembut kepala Jeffrey hingga membuat pembunuh itu terlena dalam dekapannya Seketika itu Tracy kembali melakukan perlawanan dan berlari menuju ke arah pintu Jeffrey sempat menarik celana pria itu namun Tracy dengan kuat menghantam kepala Jeffrey menggunakan lampu meja Saat Jeffrey melemah Tracy berusaha membuka kunci pintu yang berlapis empat Jeffrey buru-buru bangkit dan lari menyergap Tracy hingga perkelahian kembali terjadi antara mereka berdua Tracy mengatam kepala Jeffrey beberapa kali menggunakan kaleng hingga pembunuh itu tak sadarkan diri Ia berusaha membuka kunci grendel yang sengaja dipasang sulit untuk terbuka Saat Jeffrey tersadar Tracy berhasil membuka pintu itu dan langsung gercep lari jauh keluar gedung apartemen Jeffrey bergegas memakai kacamata untuk mengejar mangsanya yang berhasil kabur Tetangganya Glenda keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu karena terganggu dengan kebisingan yang barusan terdengar Melihat Jeffrey dalam kondisi terluka dan terengang-engah Glenda langsung masuk ke dalam kamar dan menguji pintu rapat-rapat Di waktu yang sama Tracy sudah berada di jalan raya tanpa mengenakan pakaian sembari berteriak minta tolong Dengan tubuh yang kuat Tracy mampu berlari kencang hingga berada jauh dari apartemen Jeffrey Meski hatinya kesal dan cemas Jeffrey masih terlihat tenang dan merokok di dapur apartemennya Melihat ada mobil polisi yang melintas Tracy langsung menghampiri mobil itu dan meminta bantuan Dengan Rout wajah ketakutan dan menangis tersenduh Tracy berkata jika dirinya hendak dibunuh seseorang Dua polisi bernama Robert Rout dan Ruff Muller mendekati Tracy dengan penuh kewaspadaan Mereka mengira jika Tracy Taylor setelah kebanyakan pakai obat terlarang Tracy bersimpu sembari menangis pilu menjelaskan semua yang baru saja terjadi pada dirinya Tracy menyadari banyak pria kulit hitam hilang di kota Milwaukee dan berhasil meyakinkan Petugas untuk menggeledah kediaman Jeffrey Dahmer Benar saja Jeffrey yang sedang bersantai dini hari itu kedatangan tamu tak diundang Dua petugas kepolisian setempat dengan tubuh tinggi besar menggeledah kamar apartemen Jeffrey Dan membawa Tracy untuk menunjukkan tempat tinggal pria yang mencoba membunuhnya Jeffrey membuka pintu dengan santai dan berkata jika Tracy adalah kekasih sesama jenisnya Ia berbohong mengatakan hanya bermain-main saja karena gairah sedang bergejola Polisi bertanya mengapa tangan Tracy sampai di Borgol Jeffrey kembali berbohong dan berkata jika mereka berdua sedang main peran sebagai polisi dan pencuri Seperti mainan anak SD Tracy berteriak jika apa yang dikatakan Jeffrey hanya kebohongan semata Polisi itu pun bertanya dimana kunci Borgol yang masih mencerah tangan Tracy itu Jeffrey berkata tidak mencarikan kuncinya dan berniat menutup pintu Seorang polisi yang cerdik menghalangi pintu itu dan meminta untuk ikut masuk ke kamar Jeffrey Meski awalnya ragu Jeffrey tak bisa menolak permintaan polisi itu untuk masuk ke dalam apartemennya sendiri Babu Sook kembali menyeruak hingga membuat dua petugas semakin curiga Mereka mengajak Tracy untuk masuk ke dalam namun pria itu menolak dan memilih menunggu di depan pintu kamar 214 Pembunuh itu berbohong jika keluarganya mengirim banyak daging babi hingga beberapa membusuk karena tak habis dimakan Polisi kembali bertanya dimana kunci Borgol itu sembari mengamati isi dalam kamar Jeffrey Saat pembunuh itu hendak masuk kamar satu petugas menghalanginya agar rekannya bisa memeriksa isi kamar Jeffrey tanpa interferensi Saat memasuki kamar noda darah kering diranjang langsung jadi sorot utama Bau besok semakin menyengat dimana drum plastik besar mendekam di sudut kamar dan tampak sangat mencurigakan Muller polisi yang berada di kamar Jeffrey memanggil pemilik kamar untuk menunjukkan dimana letak kunci Borgol tangan Tracy Jeffrey melangkah masuk dan menunjukkan ke arah laci samping ranjang Muller meminta Jeffrey untuk mundur karena ia sendiri harus memeriksa isi laci itu ditakutkan ada senjata semacam pistol yang disembunyikan Jeffrey mundur ke belakang hingga menemukan pisau ranjang di dekat kakinya Muller membuka laci dan mencari kunci Borgol itu Setelah menemukan kuncinya ia heran melihat banyak foto polaroid tersimpan di laci itu Muller melihat foto dengan saksama satu persatu dimana bangke manusia tanpa kepala tergeletak dalam posisi post-mortem Sementara foto lain menunjukkan jasad pria berkulit hitam dengan lubang di perutnya mengalirkan darah kental Muller terkejut mengetahui jika foto itu asli dan bukan editan Jeffrey langsung lari ke kamarnya untuk kabur dari petugas polisi Untungnya dua petugas itu sigap dalam menyikapi dan berhasil melumpuhkan tubuh kekar Jeffrey yang terus melawan Mereka menahan Jeffrey atas percobaan pembunuhan terhadap Tracy Ini gantian tangan Jeffrey yang diborgol dan digelendang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Melihat pembunuh itu tertangkap Tracy sampai terduduk lemas karena nyawanya berhasil selamat Ia meyakini jika Jeffrey adalah pembunuh yang telah menghabisi nyawa orang berkulit hitam seperti dirinya Jeffrey berbisik tenang jika dirinya pantas mati untuk menanggung perbuatannya sendiri Setelah penangkapan itu kondisi apartemen menjadi ramai dipenuhi petugas kepolisian yang menggeledah seluruh sudut kamar damar Glenda kembali berkata jika penghuni apartemen selama ini terganggu dengan bau busuk dan kegaduhan di kamar Jeffrey Saat pembunuh itu diarak keluar gedung, Glenda tak kuasa menahan amarannya yang selama ini terpendam dan semua kecurigaan pada pria pendiam itu Glenda menegaskan jika dirinya sudah berkali-kali menelpon polisi untuk melaporkan kecurigaannya pada Jeffrey Namun polisi tak berbuat apapun selama ini Polisi tetap diam sembari menggelendang Jeffrey ke tempat yang seharusnya Lionel Dahmer yang merupakan ayah kandung Jeffrey dini hari itu mendapat telepon dari kepolisian Milwaukee dan memintanya untuk datang ke kantor polisi Lionel meninggalkan istrinya dan menyetir beberapa jam untuk sampai ke kota metropolitan itu Setelah menulis di buku tamu, Lionel dibawa masuk ke dalam ruang introgasi Ia berhadapan dengan dua detektif negara yaitu Patrick Kennedy dan Dennis Murphy Mereka menjelaskan jika Jeffrey ditangkap tadi malam atas dugaan percobaan pembunuhan Lionel sangat terkejut mendengar hal itu Ia mengira jika putranya adalah korban yang hendak dibunuh seseorang Lionel tak pernah menyakka jika Jeffrey bisa melakukan hal seburuk itu Sejak kecil, Jeffrey dikenal sebagai anak pendiam dan sedikit aneh Namun, Lionel sangat mengenal putranya yang baik dan tak pernah berbuat nyeleneh Ia teringat saat bercerai dengan ibu kandung Jeffrey Hal itu membuat Jeffrey sangat terperuk dan berlarut meratapi kesedihan Perceraian itu terjadi ketika Jeffrey berusia 18 tahun Dan memaksa anak remaja itu untuk hidup sendiri menanggung kerasnya perkotaan Lionel hampir menangis teringat masa kelam dalam batera rumah tangganya yang telah lalu Pria renta itu berkata saat Jeffrey berusia 4 tahun Anak sekecil itu menjalani operasi hernia dan berubah menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya Sebagai ahli analisis kimia, Lionel menduga jika obat anestesi telah menyebabkan kerusakan di otak anaknya Detektif pun meragukan pernyataan Lionel yang menyalahkan obat sebagai pemicu kejahatan putranya Dua detektif itu menjelaskan jika Jeffrey berorientasi pada homoseksual dan memancing pria untuk datang ke apartemennya Jeffrey mencoba membunuh pria itu namun berhasil kabur dan menghubungi polisi setempat Petugas yang menangkap Jeffrey menemukan berbagai barang tercecar di apartemennya Yang menunjukkan bahwa Jeffrey telah berulang kali membunuh para korban Lionel tampak sangat terkejut dan nafasnya semakin cepat Ia bertanya-tanya barang apa dan pembunuhan apa yang dimaksud Dokter Murphy menegaskan jika Lionel tidak akan senang mendengar penjelasan darinya Jeffrey diketahui menyimpan kepala manusia di dalam kulkasnya sendiri Sementara dua kantong plastik besar yang berada di dalam freezer berisi jantung manusia serta alat kelamin pria Di dalam lemari kamarnya terdapat berbagai macam obat-obatan dan zat kimia berbahaya Bahkan lima tengkorak manusia ditemukan di kamar tidurnya Pisau, palu gergaji serta fotokamera polaroid yang mendokumentasikan mutilasi korban ditemukan di laci kamar Kerangka manusia utuh ditemukan sudah direndam pemutih serta kulit kepala kering yang disimpan rapi Sementara drum tong besar berkapasitas 215 liter air berisi larutan asam klorida Dengan tiga batang tubuh manusia dalam berbagai tahap pembusukan serta potongan tubuh lain Yang coba dilarutkan atau dipisahkan tulang dari dagingnya Tak hanya itu, dari peralatan masak yang disita mereka menemukan bekas daging manusia yang menempel yang sesuai dengan keterangan tersangka bahwa Jeffrey memakan beberapa daging korbannya Melihat Lionel hanya terdiam dengan tubuh gemetar, dua detektif itu meninggalkan ruangan selama beberapa menit agar Lionel bisa memproses segala informasi dengan lebih tenang Detektif itu meninggalkan ruangan selama beberapa menit agar rekaman suara dalam ruangan itu dimatikan di mana suasana Ning menjadi semakin mencekam Lionel tak kuasa menahan air mata hingga tangisnya pun pecah seketika Meski ia berusaha tetap tenang dan tabah, namun air matanya yang keluar tak bisa dibendung lagi Sebagian tetangga apartemen mengaku sudah mengeluhkan bau busuk selama hampir setahun lamanya Mereka tak pernah menyangka jika sumber bau itu berasal dari kamar pembunuh yang menimbun belasan mayat manusia Pagi itu Glenda melihat berita kriminal televisi yang menjelaskan kasus pembunuhan di sebelah kamarnya Jeffrey Dahmer Berbagai potongan tubuh saat itu diperkirakan berasal dari 15 manusia yang berbeda Beberapa organ tubuh disembunyikan dengan menggunakan zat kimia berbahaya Tim ahli limba berbahaya harus diterjunkan untuk membersihkan seluruh gedung apartemen itu Polisi yakin tersangka menggunakan larutan asam untuk menghancurkan potongan daging manusia di dalam drum Polisi mengetuk pintu gamar Glenda dan menyuruhnya keluar meninggalkan gedung karena apartemen itu telah tercemar zat asam pekat yang beracun serta korosif Demi penyelidikan dan keselamatan diri semua penghuni gedung dihimbau untuk mengevakuasi diri Seluruh isi gedung menjadi TKP pembunuhan belasan nyawa manusia Glenda masih terus menanyakan berapa jumlah total keseluruhan korban Seorang petugas kepolisian berdasarkan penyelidikan Jeffrey Dahmer terlibat dalam pembunuhan lain Mereka menyita sejumlah barang bukti dari kamar tersangka untuk diperiksa Tak hanya satu, polisi mengamankan banyak kotak berisi potongan tubuh manusia yang menjadi korban genusida psikopat Jeffrey digelandang ke kantor polisi dengan tangan terbergol di belakang Dari catatan kepolisian, Jeffrey memiliki jejak kriminal yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap remaja putra Sayangnya, temuan polisi kali ini diluar dugaan dan nalar manusia biasa Tersangka, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1960 itu menyimpan tong berisi zat asam pekat Hingga petugas harus menggunakan hasmat untuk mengeluarkan tong itu dari gedung apartemen Meski tetang apartemen menyadari keanehan pada diri Jeffrey, mereka tak pernah menyangka pemuda itu bisa membunuh dan menyembunyikan bangkai di dalam kamarnya sendiri Semua korban yang ditemukan adalah berjenis kelamin pria Jaksa meminta para saksi untuk segera melaporkan kejadian karena pembunuhan itu masih menyimpan banyak misteri Jeffrey diperiksa dengan tubuh telanjang Selain sidik jari, struktur gigi juga turut didata agar lebih mudah dikenali Warga semakin heran dengan ketidaktahuan polisi Milwaukee jika di kota mereka ada pembunuh berantai yang melenggang kian kemari berfantasi liar sampai menjadi penjahat kelamin yang bebas berkeliaran Setelah dilakukan pemotretan profil wajah, Jeffrey diwawancara detektif di mana ia meminta untuk bertemu sang ayah Sembari menunggu Lionel datang, detektif Dennis Murphy dan Patrick Kennedy menginterogasi simpembunuh itu terlebih dahulu Jeffrey mengaku mau berkata jujur di hadapan mereka berdua untuk mengakhiri apa yang dimulai sebelumnya Mereka langsung bertanya mengapa Jeffrey membunuh para pria dan menyimpan jasadnya di dalam kamar Untuk menjawab semua itu, Jeffrey mengingat kembali masa kecilnya ketika hidup bersama keluarga tercinta di kota kecil tahun 1966 Jeffrey adalah anak pertama dari dua bersaudara Ayahnya Lionel saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa kimia di Universitas Market yang setelah lulus bekerja sebagai peneliti kimiawan Sementara ibunya bernama Joyce Annette yang bekerja sebagai guru mesin teletype Meski mereka tinggal di Milwaukee, Lionel keturunan Jerman sementara Joyce keturunan Norwegia, Irlandia Jeffrey yang pendiam dan berkaca mata tebal, tak punya banyak teman di sekolah dan selalu duduk sendiri di dalam bus Ibunya terkenal sebagai strict parent yang rakus perhatian dan suka bertengkar dengan suaminya Di usia enam tahun, Jeffrey Dahmer duduk di kelas 1 SD dan melihat teman-temannya membuli siswa berkulit gelap Hampir setiap hari, ia melihat kejadian itu tanpa ada yang mencoba menghentikan mereka Sesampainya di rumah, adik Jeffrey yang bernama David menangis sendirian di ranjang bayi Jeffrey berjalan menuju ke kamar ibunya dan melihat wanita itu tak sadarkan diri Obat-obat tak terlarang berserakan di samping kepala sang ibu dengan raut wajah kosong tanpa ekspresi Jeffrey bergegas menelpon ambulan untuk menyelamatkan Joyce yang sekarat karena overdosis Tak berselang lama, Lionel pulang ke rumah dalam kondisi tergesa-gesa Ia sama sekali tak menunjukkan rasa simpati dan menuduh istrinya melakukan percobaan bunuh diri Mengetahui puterannya memanggil ambulan, Lionel memberikan pujian untuknya Di sini, Jeffrey menunjukkan rasa cintanya pada ibu dan sangat peduli padanya Lionel masih menuduh istrinya cari perhatian dan bersandiwara agar mendapat apa yang diinginkannya Setelah Joyce sembuh dan kembali ke rumah, pertengkaran selalu terjadi hampir setiap hari Jeffrey melihat kedua orang tuanya saling mengubat dan membentak satu sama lain Joyce yang menderita depresi berat harus mengkonsumsi banyak pil anti depresahan termasuk ketika mengandung Jeffrey Lionel yang masih kuliah sering berpergian jauh dari rumah untuk menyelesaikan penelitian Sementara Joyce yang depresi hanya bisa berbaring di tempat tidur sembari menutup perhatian terus-menerus Jeffrey merangkai pada ayahnya untuk tidak pergi meninggalkan rumah Sayangnya, Lionel tak bisa menuruti keinginan Jeffrey karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan Sore harinya, Jeffrey bermain di sungai dekat rumahnya dengan membawa toples kecil Melihat ada berudu alias kecebong di pinggir sungai Ia menangkap anakan kata itu dan memasukkan ke dalam toples Ternyata, hasil tangkapannya itu ia berikan untuk gurunya di kelas Sepulang sekolah, Kevin sangat tertarik dengan berudu dalam toples Ia meminta pada guru untuk memiliki berudu itu Bu guru tak bisa menolak permintaan muridnya karena ia sendiri tak tahu akan dibuat apa berudu dalam toples itu Jeffrey yang berjalan keluar gedung melihat Kevin memamerkan berudu tangkapannya pada teman yang lain Jeffrey cukup kesal dan berkata jika berudu itu milik bu guru Kevin berkelit mengatakan bahwa guru sendiri yang memberikan berudu itu padanya Jeffrey hanya bisa berteriak tidak dan melangkah pergi dengan cepat meninggalkan mereka Jeffrey bersembunyi di dekat rumah Kevin dan melihat anak itu membawa berudunya pulang dengan riang Jeffrey menyelinap masuk ke rumah Kevin dan mengambil berudu miliknya lagi Ia membawa berudu itu ke tepi sungai dan menuangkan oli ke dalam toples Sembari memperhatikan tingkah berudu yang keracunan Hingga suatu malam Jeffrey makan bersama keluarganya di rumah Joyce menguluh pada Lionel jika ia mencium bau bangkai yang berasal dari ruang bawah tanah Di waktu senggang Lionel mengajak Jeffrey untuk mengambil bangkai oposum yang mati di ruang bawah tanah rumah mereka Lionel menunjukkan bangkai itu pada Jeffrey sembari memberi penjelasan tentang hewan pengerat besar yang termasuk dalam golongan marsupial itu Jeffrey sangat tertarik mempelajari bangkai itu dan bertanya mengapa ia mati Lionel menunjukkan ada lubang di bagian tengkora hewan yang mungkin menjadi penyebab kematiannya Jeffrey menunturkan jika ia sering membedah bangkai hewan bersama ayahnya ketika masih kecil dulu Lionel sering menceritakan ketika di kampus ia akan mengambil sebagian besar otak hewan penelitian dan menanggalkan batang otaknya saja Secara mengejutkan hewan itu masih bernafas dan jantungnya berdetak Namun mereka tak bisa berpikir juga tak bisa merasakan apapun pada tubuhnya Sang profesor mengambil bola kapas yang sudah dicelupkan ke asam Kapas itu ditepukan ke otak yang masih menempel di kepala Sontak kaki dan tangan hewan percobaan itu berusaha bergerak dan menjauhkan bola kapas dari kepala mereka Dari cerita sang ayah, Jeffrey mulai mengenal bangkai dan anomali struktur hewan yang menurutnya sangat menarik Ia lebih suka bermain dengan tulang bangkai hewan yang mengering dikarenakan bunyi tulang benturan dapat dimainkan Mengetahui hobi baru putranya itu, Joyce sangat tak suka dan mengganti tulang hewan dengan mainan lidi Sementara Lionel terus membela Jeffrey dan berkata jika kini anak itu memiliki hobi yang bisa ditekuni untuk membunuh waktu Jeffrey sempat menjalani operasi hernias waktu kecil dan menjadi pendiam bahkan lebih sering melamun di rumah Lionel mengharapkan anak itu bisa menjalani masak anak seperti anak-anak lainnya Perbedaan pendapat antara Joyce dan Lionel terdengar semakin sengit hingga Joyce pernah menodongkan pisau ke perut Lionel Hal itu dilakukan tepat di hadapan Jeffrey yang bermain sendirian dengan lidi miliknya Terkejut melihat tingkah istrinya yang semakin tak terkendali, Lionel berteriak jika Joyce harus operasi lobotomi agar hidupnya lebih tenang Jeffrey mendengar hal itu dan tertarik mempelajari lobotomi yaitu prosedur pembedahan otak pada manusia Setelah pertengkaran hebat, Lionel pergi meninggalkan Joyce dan menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya Jeffrey hanya terdiam dan kembali ke kamar untuk memainkan lidi Di kesempatan lain, Lionel sering mengajak Jeffrey jalan-jalan naik mobil sembari mencari bangke hewan yang tergeletak di pinggir jalan Siang itu, mereka menemukan bangke rakun baru dan langsung dibawa pulang ke rumah untuk dibedah Sembari menunjukkan isi dalam rongga perut rakun itu, Lionel menjelaskan bagian tubuh pada manusia beserta ukurannya Bahkan, Lionel meminta Jeffrey untuk menarik usus kecil rakun yang tersembunyi di balik usus besarnya Lionel memberikan jantung rakun untuk Jeffrey sembari mengungkapkan kekagumannya pada anatomi hewan Jeffrey menyimpan jantung hewan itu sembari bertanya apakah Lionel akan bercerai dengan ibunya Pada kenyataannya, Lionel tak bisa menjawab pertanyaan itu dan pergi meninggalkan Jeffrey Anak kecil itu memainkan alat bedah milik sang ayah seolah benda berbahaya itu hanya sebatas mainan Waktu melesat jauh ketika Jeffrey berusia 21 tahun Saat itu, Jeffrey Dahmer tinggal di Miami dan bekerja sebagai pemotong daging tepatnya pada tahun 1981 Lionel masih sering menghubungi Jeffrey untuk menanyakan kabar di perantauan Siang itu, Jeffrey berusaha tetap tenang dan bertingkah seolah semua baik-baik saja Lionel menyadari ada perbedaan dengan suara putranya yang semakin tak jelas saat berbicara Jeffrey berkata jika ia berusaha berbau dengan masyarakat namun ia kini tak punya uang Sambil menangis, Jeffrey berkata merindukan rumah dan ingin pulang Nasnya, kala itu Lionel tinggal bersama istri barunya Syari di mana Jeffrey tak pernah menyukai ibu tirinya sendiri Lionel terpaksa membawa Jeffrey ke rumah neneknya Catherine yang masih berada di sekitar kota Milwaukee Ia menasihati Jeffrey untuk jaga sikap selama di rumah nenek dan juga mencari pekerjaan untuk membantu kehidupan neneknya Di dalam mobil itu, Jeffrey melihat bangkai terlindas di pinggir jalan dan langsung menunjuknya sembari memberitahu sang ayah Saat tinggal di rumah nenek, Jeffrey berusaha keras untuk menjadi anak yang baik Ia membantu memotong rumput dan menemani neneknya makan malam di depan televisi Nenek selalu menasihati Jeffrey untuk mencari teman di luar rumah Saat itu, Catherine menawarkan agar Jeffrey ikut dengannya ke gereja Ia memiliki kenalan gadis baik yang bisa menjadi pendamping hidup Jeffrey Sayangnya, Jeffrey yang bekerja di tempat pengolahan daging saat itu tidak tertarik dengan tawaran neneknya Ia juga pernah bekerja di sif sore hanya menggunakan kaos dan titegur atasannya untuk tetap mengenakan kemeja rapi saat bekerja Sepulang kerja, Jeffrey menyempatkan diri membeli kemeja putih di toko baju Setelah membayar pakaiannya, Jeffrey bersembunyi di ruang ganti sembari menunggu toko pakaian itu tutup Setelah tutup, ia mencari sesuatu yang sangat menarik perhatian Ia melepas telan jas dan pakaian di patung manekin Dengan mengambil plastik sampah, Jeffrey memasukkan patung manekin itu ke dalam plastik dan membawanya pulang Hanya dengan melihat lekuk tubuh manekin, Jeffrey sudah merasa terangsang dan ingin memilikinya Sementara, setelan jas itu dibiarkan berantakan di lantai toko Sesampainya di rumah nenek, Jeffrey mengunci kamarnya dan mulai menata patung manekin itu di atas ranjang Ia berfantasi dengan patung itu seolah berhubungan seksual dengannya Kesokan pagi, Jeffrey meminta nenek untuk tidak masuk ke dalam kamarnya dan meninggalkan spray di depan pintu saja Jeffrey beralasan hendak merapikan kamarnya sendiri tanpa merepotkan sang nenek Catherine merasa cukup aneh dengan permintaan cucunya itu Melihat Jeffrey melenggang pergi, wanita renta itu merasa perlu untuk memeriksa isi kamar Jeffrey Nenek sangat terkejut melihat isi dalam selimut Jeffrey yang membentuk tubuh manusia Ia membuka selimut itu dan menemukan patung manekin bertengker di sana Adegan melompat jauh ke apartemen Oxford pada tahun 1991 Jasa Tony, korban pembunuhan yang paling dicintai Jeffrey terkulai bersimbah darah Ranjang berwarna merah itu sengaja tidak dibersihkan karena ternoda merah darah kekasihnya, Tony Selesai dengan mayat Tony, Jeffrey kembali mencari mangsa Malam itu ia pergi ke minimarket dekat apartemen dan menyapa anak remaja yang nongkrong di sana Seperti biasa, Jeffrey akan menawarkan minuman gratis untuk mangsanya Kali ini ia mengincar anak laki-laki berusia 14 tahun asal laus yang bernama Konera Sinta Sumpun Dengan dihai, Jeffrey mengajak Konera untuk berpesta berdua di apartemennya Ia menjanjikan 100 dolar untuk Konera jika mau menemani dia malam itu Konera yang berasal dari keluarga kurang mampu pun ikut bersama Jeffrey dan menuju apartemen Oxford kamar nomor 213 Sementara di tiang listrik jalan itu tertempel selebaran orang hilang bernama Curtis Yang juga korban pembunuhan Jeffrey Dahmer beberapa bulan yang lalu Sesamanya di apartemen, seperti biasa Jeffrey memberikan minuman pada calon mangsa Sembari berbincang, ia menanyakan berapa usia Konera Anak itu mengaku baru berusia 14 tahun yang mana masih duduk di bangku SMP Jeffrey masih terus membual bercerita masa lalu ketika duduk di bangku sekolah Konera justru bertanya apakah Jeffrey mengenal kakaknya Somsak? Ternyata, Jeffrey kala itu masih dalam masa percobaan karena melakukan pelecehan seksual terhadap Somsak Meski ia melecehkan Somsak pada tahun 1988, namun kasusnya baru terungkap di tahun 1991 atas laporan keluarga Laos dibantu petugas yang berwenang Jeffrey pura-pura tak mengenal Somsak Konera pun menjelaskan jika Jeffrey ditangkap polisi karena melecehkan kakaknya dengan pemotretan dan hal lainnya Jeffrey sempat berpikir sejenak lalu bertanya jika dirinya memang orang jahat mengapa Konera mau ikut ke apartemennya Konera berkata jika orang tuanya sangat miskin dan butuh uang untuk bertahan hidup di Amerika Ia tertarik dengan tawaran 100 dolar yang dijanjikan Tersinggung dengan perkataan Konera yang mengulih kejahatan Jeffrey terhadap Somsak Pembunuh berdarah dingin itu beranjak dari sofa sembari mempertanyakan mengapa guru, tetangga, dan orang terdekat selalu menyudutkannya sedari dulu Ia seolah tak menyadari jika perbuatan jahat akan selalu membawa konsekuensinya masing-masing Jeffrey selalu meminta agar kejahatannya itu dimaklumi dan dianggap sebagai angin lalu oleh masyarakat sekitarnya Ia berbalik menyudutkan Somsak dengan berkata hendak memberi uang 100 dolar padanya Menurut Jeffrey, Somsak kabur dari apartemen dan berbohong pada polisi tentang pelecehan itu Untuk meyakinkan Konera, Jeffrey memberikan uang yang ada di dompetnya sebesar 23 dolar Ia berjanji untuk memberikan sisanya setelah memotret Konera menerima uang itu dan disimpan dalam saku celana Jeffrey meminta Konera untuk menghabiskan minumannya agar bisa segera dilakukan pemotretan Sesaat setelah meminum obat tidur, Konera terbaring tanpa busana di atas ranjang dan difoto dalam beberapa pose telanjang Konera sempat tersadar sesaat setelah pemotretan berakhir Saat itu, Jeffrey menonton film horror favoritnya, Exorcism Ia menyapa Konera dan berkata hendak mencoba hal seru lainnya Konera berusaha untuk melarikan diri namun ia melihat ada mayat lain di bawah ranjang dan dibiarkan tergeletak di lantai Jeffrey memangku kepala Konera yang masih sulit untuk membuka mata karena pengaruh obat tidur yang dicampur dengan obat bius Dengan perlihatan yang terbatas, Konera bisa mengetahui jika Jeffrey menggenggam berlistrik di tangannya dan berjalan menghampirinya Jeffrey berkata hendak menjadikan Konera seperti zombie Ia berjanji akan melakukan dengan cara yang tepat agar Konera tidak kesakitan Jeffrey sudah menyiapkan suntikan berisi air panas yang dicampur larutan asam pekat Ia berkata jika ujung otak tidak memiliki syaraf dan tak akan terasa sakit saat cairan itu disuntikan ke kepala Suara bor terdengar kencang disertai kepala yang bergetar Jeffrey berkata jika prosedur yang sedang dilakukan saat ini disebut dengan lobotomi Setelah cairan asam disuntikan ke dalam lubang di kepala, Konera kembali tak sadarkan diri Selang beberapa waktu ia terbangun di mana hari masih malam Konera tak sadar apa yang terjadi padanya Penglihatannya pun masih buram Tanpa selai pakaian di badan, Konera keluar dari apartemen Jeffrey di mana putri Glenda yang bernama Sandra Menghuni kamar 215 melihat Konera melangkah seperti orang ketakutan dan linglung Sandra langsung memberitahu ibunya dan segera menelpon polisi untuk meminta bantuan Di waktu yang sama, Jeffrey berjalan pulang ke rumahnya setelah memberi beberapa kaleng bil di sualayan Sesampai di depan gedung apartemen Oxford, ia melihat Konera bersama Glenda dan Sandra ditemani dua orang polisi Glenda berkata jika anak itu belum cukup umur apalagi terlihat Taylor seperti mengkonsumsi narkoboy Jeffrey bergegas menghampiri Konera dan berbohong jika pria itu adalah pacarnya Ia juga berkata jika Konera berusia 19 tahun dan sangat kacau karena bertengkar dengannya Glenda bisa melihat ada darah mengalir di sela rambut kepala Konera Jeffrey masih berdali jika anak itu terjatuh ketika bertengkar dengannya Ia mengelabui polisi dengan berkata jika Konera selama ini tinggal berdua dengannya Ia bahkan mengundang polisi untuk masuk ke dalam kamarnya dan menunjukkan bukti berupa foto telanjang berdua di atas ranjang Dua petugas polisi saat itu bernama John dan Joseph Gabris Mereka masuk ke kamar Jeffrey dan langsung curiga dengan bau busuk yang menyengat Jeffrey masih bisa mengelak jika bau itu berasal dari dalam kulkasnya yang rusak Ia berjanji segera memperbaiki kulkas esok hari dan membuang makanan yang membusuk di dalamnya Saat Jeffrey menunjukkan foto-foto telanjang Salah satu polisi itu sempat mengitip ke dalam kamar Masnya ia tak melihat senggok mayat di sana Mereka membiarkan Konera mati di tangan pembunuh berdarah dingin malam itu Tanpa mereka sadari perbuatan dua polisi ini berhasil menyurut amarah yang luar biasa di kemudian hari Tepat setelah polisi melangkah pergi Jeffrey kembali mengambil bor untuk bereksperimen dengan otak Konera yang masih hidup Dua polisi itu masuk dan menutup kasus Konera dengan memberi laporan jika ada pria Asia mabuk yang dipulangkan ke pacar gaynya di apartemen Sebelum merenima tugas baru mereka sempat bergurau dengan mengatakan harus mandi anti kutu dulu di kantor Tampaknya dua petugas itu jijik dengan pasangan gay yang tinggal di apartemen kumuh Gelenda mengitip dari jendela kamarnya dimana dua polisi itu pergi tanpa memberi tindakan tegas untuk Jeffrey Suara berlistrik menggemat cukup kencang melalui ventilasi udara di kamarnya Ventilasi udara itu terhubung dengan kamar lain dimana bau mayat menyeruak mengganggu penghuni lantai dua apartemen Gelenda kembali menelpon 911 meminta disambungkan pada dua polisi yang bertugas memeriksa Konera Tepat pada tanggal 27 Mei 1992 pukul setengah tiga dini hari Suara rekaman asli Gelenda Cleveland menanyakan mengapa anak kecil itu dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut dari kepolisian Ia juga bertanya berapa usia Konera pada polisi melalui sambungan telepon Polisianya berkata bahwa pria Asia itu bukan anak-anak melainkan pria dewasa Gelenda menegaskan jika putrinya Sandra pernah melihat anak itu di taman sedang bermain bersama anak-anak yang lain Polisi Balzircak berulang kali mengatakan jika situasi sudah ditangani dengan baik dan Konera berhasil dipulangkan ke apartemen pacarnya Gelenda kembali bertanya apakah polisi yakin jika anak itu pria dewasa? Ia khawatir terlebih melihat gelaka Jeffrey yang aneh sering terdengar dari kamar tidurnya Polisi terus meyakinkan Gelenda jika Konera bukanlah anak-anak hingga tetangga Jeffrey itu menyerah dan menutup teleponnya Pada tahun 1959 di kota Milwaukee, Wisconsin, Amerika Joyce yang sedang mengandung Jeffrey harus mengkonsumsi obat hingga 26 pil sehari untuk mengatasi gangguan kecemasan dan mentalnya Umumnya dokter akan menyarankan untuk tidak minum obat saat hamil karena akan berdampak negatif pada janin Penjelasan biologis itu cukup menguatkan dugaan bahwa kelainan mental Jeffrey dimulai sejak berada di dalam rahim ibunya Di suatu malam saat Lionel dalam perjalanan pulang ke rumahnya Salju tebal menyelimuti seluruh kota hingga mengganggu pandangannya Samar-samar ia melihat seorang wanita duduk di halte bus hanya mengenakan baju tidur tanpa sehelai pakaian hangat Saat Lionel melewati wanita itu ternyata Joyce sedang duduk menyendiri di sana tanpa khawatir pada kondisi janin dalam kandungan Lionel menyetir mundur untuk bergeges membawa istrinya pulang ke rumah Ia sampai kehabisan kata melihat Joyce hampir membeku di jalanan bersalju dengan suhu di bawah 0 derajat celcius Pagi harinya Lionel membawa Joyce ke klinik untuk menemui dokter keluarga Kehamilan Joyce sudah memasuki trismester akhir dengan usia 26 minggu Dokter menjelaskan jika kejadian semalam mungkin diakibatkan oleh perubahan suasana hati yang mendadak Disertai gejolak kecemasan yang tinggi Dokter meminta Joyce untuk lebih santai dalam menjalani kehidupan dan menikmati masa kehamilan dengan tenang Lionel menggunakan obat ekwamil yang dikonsumsi secara berlebihan tak sesuai dosis yang dianjurkan Sementara dokter lain memberikan obat tidur, pencaharan, valium, dan morfin serta mendapat suntikan barbiturat untuk istrinya Sebagai ahli kimia Lionel tahu betul dampak obat-obatan itu terutama untuk si jabang bayi Inggris raya kala itu sedang marak bayi terdampak obat talidomit yang digunakan pada sejumlah kasus HIV orang dewasa Tetapi jumlah virus dalam tubuh justru bertambah Joyce menyalah pembicaraan Lionel dan terus mempertanyakan perasaannya yang sering berubah tak menentu Dokter menegaskan agar Joyce tidak memikirkan hal itu karena normal bagi seorang ibu hamil mengalami gejolak suasana hati Ia meminta Joyce untuk menghadapi suasana hatinya sendiri tanpa bergantung pada obat-obatan secara terus menerus Joyce justru berkata jika ia ingin segera melahirkan agar bisa menjalani hari seperti sedia kala Ia mengaku tak bisa menikmati kehamilannya pertama dan merasa bersalah karena tak bisa menjadi ibu yang bayi Lionel mencoba menenangkan Joyce dan menggegam tangan istri tercintanya itu Joyce tak pernah mengakui perasaannya sendiri dan menyingkirkan tangan Lionel darinya Sepulangnya dari klinik, Lionel melihat Joyce sedang menenggak obat penenang sekaligus obat tidur di dapur Joyce seolah tak mengindahkan saran dari dokter untuk meninggalkan obat-obatan itu saat hamil Lionel hanya bisa diam karena watak Joyce sangat keras dan tak bisa dilarang membuatnya sulit untuk melindungi si jabang bayi Jeffrey Adegan melompat jauh ke tahun 1977 Kala itu Jeffrey duduk di bangku SMA dan menginjak usia 17 tahun Di hari libur, Lionel mengajak Jeffrey memancing di tepi danau sembari membicarakan hal yang biasa dilakukan anak muda Lionel bertanya pada Jeffrey apakah putranya itu sudah memiliki pacar Jeffrey berkata jika ia belum tertarik untuk berpacaran Ia bahkan tak punya perasaan pada gadis manapun di sekolah Saat ditanya tentang hubungan badan, Jeffrey langsung mengelaknya Ia meminta sang ayah untuk tidak membahas perihal demikian Setelah mendapat ikan, Lionel menunjukkan cara membedah ikan dan membersihkan isi dalam perutnya Jeffrey turut mencoba dan merasakan sensasi menggairakan ketika menarik jeruan dari dalam perut ikan itu Tak lupa, Lionel meminta Jeffrey untuk memotong bagian kepala ikan Hal itu adalah bagian yang paling disukai Jeffrey memengkal kepala Di suatu malam yang lain, Jeffrey sengaja membeli majalah dewasa berisi foto wanita telanjang Ia bersantai di dalam kamannya sendirian untuk mencoba memajakkan burung dalam celananya Saat melakukan hal itu, Jeffrey membolak-balik foto wanita telanjang dalam majalah Namun tak ada yang membuatnya klimaks Suara teriakan Joyce terdengar lantang dari arah dapur di mana ibunya itu sedang bertengah riba dengan Lionel Jeffrey menghentikan hentakan tangannya dan memeriksa kondisi orang tuanya di dapur Saat itu, Joyce menodongan pisau ke arah Lionel meributkan mobil yang dibawa untuk melihat UFO Selayaknya orang dewasa, Lionel tak percaya dengan eksistensi UFO Sementara Joyce terlalu mempercayainya hingga menyusul keberadaan UFO yang terlihat di rute 14 dari berita koran Akron Bacon Journal Melihat Jeff berdiri di balik pintu, Lionel menyuluh putranya untuk balik ke dalam kamar Jeffrey kembali ke atas ranjang dan membuka celananya lagi Kali ini, ia tak membayangkan wanita telanjang namun membayangkan sensasi ketika menyentuh jeruan ikan yang licin dan berkilau Paginya, ia berangkat pergi ke sekolah seperti biasa Jeffrey sering mengarah cerita tentang sosok imajiner yang ia sebut sebagai teman pria sang ibu Sosok pria itu digambarkan mengalami kelainan obat dan bertingkah konyol Jeffrey menirukan tingkah konyol itu dan menjadi bahan lawakan satu kelas Mereka selalu menantikan akting konyol Jeffrey yang dianggap lucu dan menghibur Di pelajaran saints, Jeffrey duduk sekelompok dengan Denise untuk membedah bangkai babi Denise sangat risih untuk melakukan praktikum biologi itu dan berkata jika dirinya seorang vegetarian Pak guru berkata, jika anatomi adalah bagian dari ilmu di mana mereka bisa mempelajari struktur tubuh manusia Lagi pula, babi yang mereka gunakan untuk ujian praktek sudah mati alias sudah menjadi bangkai Denise masih menolak untuk melakukan praktikum itu dan berkata jika kematian babi itu bukan kematian yang alami Babi itu sengaja dibunuh untuk dijadikan bahan praktek dan dibedah Jeffrey yang suka dengan bangkai pun menginterupsi Denise dan memintanya untuk ikut kata pak guru Praktikum dimulai dengan menyayat perut babi dan membelah tulang dadanya agar rongga dada terlihat jelas Guru meminta siswanya untuk mengangkat perikardu yang merupakan membran penyelimut jantung Saking excitednya, Jeffrey malah mengeluarkan jantung dari bangkai babi itu dan memainkannya seperti permain jubi Pak guru meminta Jeffrey untuk mengembalikan jantung itu karena belum dijelaskan sampai ke sana Setelah kelas selesai, Jeffrey meminta satu bangkai babi pada pak guru untuk dibawa pulang Guru biologi itu berkata selama ia mengajar baru kali ini ada siswa yang mau membawa babi bangkai dan dipelajari sendiri di rumah Ia sedikit bangga pada Jeffrey namun juga merasa ada yang salah Meski demikian, pak guru memberikan satu babi sisa praktek agar dipelajari Jeffrey di rumah nanti Sebelum pulang, Jeffrey mengajak teman sekelasnya Chas untuk membelah babi di rumah Seperti kebanyakan anak lainnya, Chas menolak dan berkata jika perbuatan itu menjijikan Jeffrey ditinggalkan sendiri dan membuatnya merasa semakin kesepian Di saat itu pula, Joyce memulai meningkatkan konsumsi ekuanil, obat pencahar dan pil tidur setiap harinya yang membuatnya jauh dari suami dan anak-anak Ia seolah sengaja meminimalkan kontak nyata dengan keluarganya hingga berakhir dengan perceraian Ha'a suhanak diberikan sepenuhnya pada Joyce karena Lionel dituduh melakukan KDRT dan tidak memberi kenyamanan Lionel tetap boleh berkunjung untuk bertamu dengan kedua anaknya Jeffrey dan David Joyce langsung keluar dari ruangan membawa David pergi menjauhi Lionel Pria itu sangat gusar dan mencoba mendekati David dan berjanji akan tetap ada di saat David membutuhkan perannya Joyce selalu fokus pada David sampai Lionel mempertanyakan bagaimana nasib Jeffrey Dengan mudahnya, Joyce berkata jika Jeffrey sudah berumur 17 tahun dan sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri Lionel hidup berdua dengan Jeffrey sementara Joyce membawa David ke rumah orang tuanya Suatu hari sepulang sekolah Jeffrey mendapati ayahnya duduk termenung menonton televisi Lionel berkata jika dirinya tak sanggup terus hidup sendiri Ia butuh perubahan yang membahagiakan Apalagi ia harus tinggal di rumah penuh trauma Jeffrey mengetahui niat sang ayah untuk pergi dari tempat itu Ia meminta sang ayah untuk membawa serta dirinya dan tinggal bersama Saat itu, Lionel tidak menjawab dan hanya berkata akan memikirkannya nanti Ia sempat mencium bau bangke dan menanyakan pada Jeffrey Anak SMA itu mengaku membawa pulang babi bekas praktikum untuk dibedah di garasi rumah Lionel justru terkesan dan berkata jika ketertarikan Jeffrey pada hewan sangat bagus hingga perlu dipertahankan Di suatu sore, Jeffrey berkeliling kota dengan mengendarai mobil untuk sekedar menghirup udara segar Dalam perjalanan itu, Jeffrey berpapasan dengan pria dewasa yang tengah olahraga lari sore hari Pria itu menyapa dengan ramah dan membuat Jeffrey terkesima melihatnya Sesampainya di rumah, Jeffrey melihat ibunya berkemas dan memasukkan semua pakaian ke dalam mobil bersama David Melihat Jeffrey datang, Joyce langsung berkata jika Lionel meniduri pacar barunya di motel tadi malam Joyce membawa David pergi dari rumah itu namun tidak dengan Jeffrey Wanita itu hanya pamit selama dua minggu untuk menenangkan pikiran Jeffrey berkata jika ia tak bisa ikut ibunya karena ada acara kenaikan kelas dan malam perpisahan akan dihelat beberapa hari lagi Joyce malah berkata jika Jeffrey akan tetap tinggal di rumah lama mereka dan tinggal bersama Lionel di sana Ia sudah memasak semur dan beberapa makanan lain di freezer Jeffrey merengok pada ibunya seraya memohon untuk tidak meninggalkan dirinya di sana Joyce justru menuduh Jeffrey berbohong tentang perasaannya sendiri Joyce berkata jika selama ini Jeffrey tak pernah berbicara dengannya dan selalu mengurung diri di kamar seolah tak membutuhkan sosok ibu Joyce menuduh Jeffrey sering menjelek-jelekkan dirinya bersama Lionel Ia juga mempertanyakan mengapa Jeffrey tak pernah mengajak ibu terlibat dalam mobilnya membedah hewan di garasi sekalipun Jeffrey lebih fokus pada Lionel di mana mereka berdua sering melakukan aktivitas bersama Jeffrey berkata jika ia berpikir ibunya tak akan mau membedah hewan bersamanya Joyce membenarkan hal itu dan berkata jika Jeffrey sama seperti Lionel yang memiliki hobi menjejikan dan sinting Joyce berteriak lantang meminta Jeffrey untuk melibatkan dirinya dalam segala hal Namun semua sudah terlambat Joyce pergi meninggalkan Jeffrey yang masih remaja tinggal sendirian di rumah lama mereka Dalam kesendirian menunggu masuk sekolah tiba Jeffrey mengalihkan perhatian pada hobi baru yaitu olahraga Ia sangat terobsesi dengan lekuk otot pria kekari yang dilihatnya saat lari sore tadi Jeffrey selalu mengelang rute yang sama pada jam yang sama dengan harapan bisa bertemu pria kekar itu lagi di jalan Benar saja pria itu kembali lari di sore hari tanpa mengenakan busana dan hanya berbekal celana olahraga Jeffrey sangat menikmati pemandangan itu seolah ia baru merasakan cinta pertama Malam harinya Jeffrey membeli beberapa kaleng bir dan minuman beralkohol untuk dinikmati sendiri di dalam rumah Di kondisi mabuk berat ia berhayal memiliki pasangan pria kekar dan berjumbu dengannya Kecanduannya akan alkohol membuat Jeffrey menjadi pemabuk berat Ia melakukan hal itu untuk memalikan kesedihan yang menimpa kehancuran keluarganya Ia selalu berhayal mengobrol dengan seseorang bahkan pura-pura bertengkar saat minum bir bersama Dalam kesendirian dan pengangguran Jeffrey mulai bereksperimen menggunakan bangke hewan yang ditemui di sepanjang jalan dekat rumah Ia melarutkan zat asam ke dalam air untuk merendam bangke hewan itu dan mencari tahu efek pasca perendaman beberapa hari kemudian Di setiap malam ia terus membayangkan berhubungan dengan pasangan yang menurutnya ideal untuk memuaskan fantasi liar di dalam otaknya Di sore berikutnya Jeffrey kembali berkeliling menunggu untuk berpapasan dengan pria kekar idaman hati Ia semakin memperhatikan lekuk otot di tubuh pria itu dan memperbanyak angkat beban untuk membentuk otot di tubuhnya sendiri Obsesi yang sangat kuat merubah Jeffrey menjadi sosok yang berbeda Hingga di suatu hari ia mendapat kiriman majalah langganan sang ayah yaitu majalah people Jeffrey mengenakan sepatu dan membawa tongkat baseball hanya untuk bersembunyi di balik semak-semak Ia sengaja menunggu pria idamannya lewat dan berharap bisa memukul kepalanya sampai pingsan Setelah bersembunyi beberapa menit pria yang dinantikan akhirnya muncul juga Jeffrey bersiap dengan tongkat baseballnya dan Jeffrey terdiam sejenak Ia membayangkan jika pria itu mau diajak mengunjungi rumahnya Ia membayangkan bisa berteman dengan pria itu dan menghabiskan malam berdua Jeffrey menawarkan bir dan mereka minum bersama Jeffrey membayangkan bercengkrama dengan pria itu dan mengatakan jika ibunya pamit dua minggu Namun hingga tiga bulan ini tak pulang ke rumah Sementara ayah juga tak pernah pulang setelah tidur di motel bersama pacar barunya Pria itu menunjukkan rasa simpati dan empati mendalam pada Jeffrey sesuai apa yang diinginkan Jeffrey di dalam lubuk hati terdalam Mereka bersulang untuk pertama kalinya padahal sosok itu hanya ada dalam bayangan Jeffrey semata Yang sebenarnya terjadi pria kekar itu lari kalang kabut melihat Jeffrey hendak memukulnya dengan tongkat baseball Di tempat lain Joyce kini bekerja sebagai pelatih seni di kelas lansia Ia saat itu mengajar cara mengikat pola makram yang bagus sembari bercerita dengan lansia yang duduk di depannya Tak berselang lama, Doty pengelola sanggar merajut lansia itu memanggil Joyce untuk masuk ke ruangan Ia mengungkapkan keprihatinan atas masalah keluarga yang menimpa Joyce belakangan ini Joyce mengungkapkan bahwa ia sangat senang bisa membantu Doty melayani para lansia dan saling berbagi cerita Ia merasa ingin didengar sebagai wanita dan hal yang tak pernah ia dapatkan dalam pernikahan membuatnya menjadi orang yang berbeda Doty menjelaskan jika Joyce saat itu mengidap penyakit yang disebut dengan postpartum sindrom atau depresi pasca persalinan Ilmu psikologi itu baru ditemukan belasan tahun setelah Joyce melahirkan Jeffrey Penyakit mental itu bisa menyerang dan bertahan menahun jika tidak ditangani dengan benar sama seperti apa yang dialami Joyce Doty sangat bersyukur karena Joyce bisa melanjutkan hidup dengan sehat meski harus bercerai dan meninggalkan Lionel serta Jeffrey Melihat kestabilan mental Joyce, Doty menyerahkan pekerjaan sebagai pengelola sanggar pada Joyce karena ia dipindahkan ke Grand Rabbit Ia harus menjabat sebagai konselor perempuan dan meminta Joyce untuk menggantikan posisinya di sanggar Joyce hampir menangis kegirangan karena selama ini pekerjaan Doty adalah impian baginya Ia sangat bersyukur telah mendapatkan pekerjaan idaman itu Joyce berkata jika ia bisa mengulang waktu ia tidak akan pernah menikah muda dan menunda punya anak Ia menyesali menikah terlalu muda yang mengharuskannya untuk meninggalkan pekerjaannya Joyce juga menyesal karena tidak siap menjadi ibu hingga terserang penyakit mental pasca persalinan Ia menjadi ibu yang tidak baik karena keadaan yang memaksa Di suatu pagi yang lain Jeffrey kembali masuk sekolah setelah libur panjang Saat itu ujian kelulusan sudah hampir tiba Jeffrey selalu mendapat nilai jelek dan bahkan membawa bir ke dalam kelas Selain datang terlambat, ia menegak minuman itu tepat di depan guru yang tengah mengajar Jeffrey diminta menghadap ke ruang bimbingan dan konseling untuk menjalani pemeriksaan minat bakat Guru Peka menyadari jika Jeffrey menjalani hari yang sulit pasca perceraian orang tuanya Namun ia meminta Jeffrey untuk tetap fokus pada masa depannya dan mengejar impiannya sendiri Saat itu Jeffrey ditanya terkait passion dan minat dalam bidang pekerjaan Jeffrey tampak kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu Ia mengatakan jika ayahnya pernah berkata Jeffrey pandai dalam dunia saints Karena mereka sering membedah bangke bersama untuk mempelajari isinya Guru Peka berkata jika hobi itu bisa disalurkan dalam pekerjaan profesional Seperti dalam bidang utopsi Sayangnya nilai matematika Jeffrey jauh di bawah standar Jeffrey berkata jika kini yang memiliki hobi baru yaitu mempelajari kebugaran tubuh Meski demikian Jeffrey berkata jika hal itu bukan impian yang sebenarnya Ia merasa tidak pantas untuk bermimpi karena orang sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mimpi itu Guru Peka sampai bingung dengan ungkapan Jeffrey yang merendahkan dirinya sendiri Sore itu sepulang sekalang mobil yang dikendari Jeffrey diberhentikan oleh pria asing yang bertelanjang dada Pria itu butuh tumpangan untuk melihat konser band Pegasus di taman bendungan Cipua Sebagai penggemar berat Bruce Fulper Pria itu tak mau ketinggalan konser untuk melihat langsung konser sang legenda Jeffrey bertanya pukul berapa konser itu dimulai Ternyata konser itu berlangsung malam hari sekitar pukul 7 atau setengah 8 Jeffrey menawarkan diri untuk mengantar namun ia mengajak pria asing itu main ke rumahnya dulu sembari minum bir berdua Tanpa berpikir negatif pria bernama Steve itu menerima tawaran Jeffrey dan masuk ke dalam mobilnya Mereka saling berkenalan sambil berbincang tentang kebukalan tubuh di perjalanan pulang Sesampainya di rumah Jeffrey, Stephen terkesima melihat alat olahraga yang sangat lengkap dan menemani Jeffrey angkat beban Saat itu Jeffrey tergoda melihat selangkangan Stephen yang berkeringat Stephen turut memuji tubuh kekar Jeffrey dan berkata jika Jeffrey sangatlah kuat Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore Stephen meminta Jeffrey untuk segera berangkat ke tempat konser Mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke bendungan Cipua, Ohio Jeffrey mengelak dan mengajak Stephen untuk minum 1 botol lagi Ia berjanji akan segera mengantar Steve pergi setelah menghabiskan 1 botol terakhir Steve menuruti Jeffrey dan berusaha membuka tutup botol minuman miliknya Saat ia membicarakan band Pegasus, Jeffrey tiba-tiba mencium bibir pria yang baru dikenalnya itu Stephen sangat terkejut dan berkata jika dirinya bukan penyuka sesama jenis Jeffrey yang salah tingkah itu berkata jika ia hanya bercanda Ciuman itu dianggap sebagai guruan semata Sayangnya, Steve menanggapi dengan serius dan memaksa Jeffrey untuk mengantarnya pergi saat itu juga Ia memaksa Jeffrey untuk menemati janji yang dikatakan sendiri siang tadi Anaknya, Jeffrey tak mau mengantar Steve dan meneteskan air mata Melihat Jeffrey menangis, Stephen semakin ketakutan dan bersikeras pergi sendiri meninggalkan Jeffrey karena ia sangat telat pergi ke konser Saking emosinya, Steve sempat mendorong tubuh Jeffrey dan menjelekkan sebagai pria homo menjijikan Saat Steve berjalan menuju ke pintu keluar, tiba-tiba Jeffrey memulai petualangan membunuhnya untuk pertama kali Setelah membuka kepala Steve dengan besi pemberat angkat beban Jeffrey yang emosi meluapkan segala kemarahnya karena didorong dan diejek homo oleh Steve Saat itu, Steve terkapar lemah dengan tubuh yang terkulai bergerak tak tentu arah Stephen merasakan pusing yang luar biasa di kepalanya Dimana luka benturan tampak menganga di keningnya Jeffrey tak tahu bagaimana cara menangani kondisi berbahaya itu Ia mengira Steve akan baik-baik saja karena pria itu masih sadar meski gerakannya tak tentu arah Steve bahkan tak mampu mengangkat tubuhnya sendiri Jeffrey menggunakan kesempatan itu untuk bergerayangi tubuh Stephen Namun pria itu masih menolaknya Karena emosi, Jeffrey mencekik leher Stephen sampai tak bergerak lagi Ia tak menyangka jika manusia bisa mati semudah itu dengan kekuatannya yang melebihi rata-rata Setelah Stephen berhenti melawan, Jeffrey menikmati tubuh pria itu sampai puas Ia mulai menyadari ada yang aneh dengan Stephen Jeffrey berusaha membangunkan pria itu namun tetap tidak bergerak meski matanya masih terbuka Jeffrey sempat mengira Steve hanya pura-pura tidur Saat kepalanya diangkat, darah mengucur deras membasahi karpetnya Jeffrey baru yakin jika pria itu benar-benar mati Ia sangat panik saat itu dan ketakutan jika dirinya dikucilkan oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya Jeffrey masih memaksa Steve untuk bangkit namun pria itu sudah menjadi bangkai tak bernyawa Saat petang tiba, Jeffrey menyala jasad Steve untuk disembunyikan di ruang bawah tanah rumahnya Ruang sempit itu hanya bisa menampung satu jasad di mana kaki Steve tertekuk di lubang sempit Jeffrey yang ketakutan mematikan semua lampu di dalam rumahnya sembari mengawasi keadaan di luar rumahnya itu Ia takut jika ada orang yang melihat Steve mati di sana Akhirnya Jeffrey mengambil bangkit Steve dan memindahkannya ke garasi Ia menempatkan jasad itu di atas meja bedah milik sang ayah Sebelum melakukan eksekusi, Jeffrey kembali menggerayangi tubuh pria itu dan bergegas pergi ke dapur untuk mengambil minuman dan juga pisau elektrik pemotong daging Ia memutilasi tubuh korban pertamanya dan memasukkan ke dalam kantong plastik sampah besar Ia membawa beberapa kantong plastik besar itu di dalam mobil sembari melaju kencang menuju ke tempat pembuangan akhir Berkendara sambil mabuk membuat laju kendaraan Jeffrey melikuliu jadi pusat perhatian polisi yang berpatroli Mereka memeriksa mobil Jeffrey dan bertanya apa isi kantong dalam plastik Jeffrey menceritakan jika orang tuanya baru saja bercerai dan ia diminta membersihkan rumput di halaman rumah Kantong plastik itu berisi rumputan yang tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir Dua polisi itu sempat curiga karena mencium bau tak sedap Setelah memeriksa KTP dan SIM milik Jeffrey, mereka menyadari jika Jeffrey baru berusia 18 tahun Polisi itu melepaskan Jeffrey karena tidak mau menghancurkan masa depan pemuda tersebut Mereka meminta Jeffrey untuk putar balik dan segera pulang ke rumahnya Terpaksa Jeffrey membawa jasad Steve ke dalam rumah dan memikirkan cara lain untuk memusnahkan jasad pria yang mati pada tanggal 18 Juli 1978 itu Setelah berhasil mengelabui polisi, Jeffrey membuang potongan darah daging Steve Hick ke dalam kloset dan menyiramnya Ia sempat memamerkan tulang belulang Steve namun tak bisa menjadi abu karena ada cairan lembek di dalam tulang itu Ia terpaksa mengeringkan tulang itu dengan cara dimasak di dalam oven sampai gosong Setelah itu ia kembali menghancurkan tulang belulang itu menggunakan palu hingga tersisa serpihan potongan kecil tulang manusia Jeffrey naik ke atap rumah dan memandangi langit di hutan belakang yang sudah hampir terang Di waktu subuh ia melemparkan abu tulang Steven ke halaman belakang rumahnya sendiri Abu hitam itu berhamburan tertimpa angin menghilang bersama bebatuan terjal Pada tahun 1968 keluarga Damer pindah ke rumah baru di 4480 West Bath Road, Ohio Dikelilingi oleh hutan dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Rumah Jeffrey Damer di pinggiran Bed Township sangat cocok untuk membina keluarga sederhana Namun dibalik keasrian tempat itu obsesi Jeffrey terhadap kematian benar-benar terjadi Kala itu tahun 1991 tepat di kediaman orang tuanya yang baru kota Bath, Ohio Polisi sibuk mencari sisa tulang belulang yang tersebar di sana Setelah mengakui kejahatan yang ia lakukan pertama kali 13 tahun lalu Polisi mengarahkan timnya untuk mengaih sisa-sisa jasad Steven Dick di halaman belakang rumah orang tua Jeffrey Meski tak banyak yang bisa dikumpulkan Polisi tetap berkewajiban mengembalikan tulang itu kepada keluarga kurban yang selama belasan tahun dicari keberadaannya Steven dilaporkan menghilang secara misterius setelah pamit pergi nonton konser Pegasus pada tanggal 18 Juni 1978 di C.P. Waleck Pal Seorang petugas berhasil menemukan serpihan kecil bagian dari tulang paha dan mengumpulkannya bersama potongan tulang lainnya Detektif Murphy bersama detektif Kennedy masih melanjutkan investigasi dengan penjadualan ketat untuk mengulik semua korban yang dibunuh Jeffrey Mereka sempat menanyakan alasan Jeffrey menyebar tulang belulang Steven di halaman belakang rumah itu Meski awalnya Jeffrey mengaku panik di karir pertama pembunuhannya Ia menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya selalu membayangkan Steven masih ada di sekitar rumah Pembunuh berantai itu mengakui perbuatannya merembukkan tulang Steven namun bagian dalam tulang itu lembek seperti cairan kental hingga tak bisa dilumat menjadi bubuk Oleh karena itu Jeffrey memanggang tulang itu ke dalam oven untuk mengeringkan bagian lembek di tengah dan akhirnya bisa dihancurkan sampai tak terlihat lagi wujud aslinya Ia selalu menginginkan ada orang lain di dekatnya yang bisa menerima segala kelainan serta keanehan pada dirinya Jeffrey sampai membayangkan potongan kecil tubuh Steven ada di mana-mana mengelilingi dan melindungi Jeffrey saat di rumah sendirian Ia mencoba meyakinkan sang detektif bahwa kelainan pada dirinya terjadi sedari kecil dan bukan dipicu atas kejadian tertentu Tampaknya Jeffrey tidak ingin menyeret kedua orang tuanya ke dalam masalah besar yang menimpa kali ini Setelah pembunuhan pertama kali Jeffrey mengaku berhenti mencari pasangan hingga 9 tahun lamanya Meski dorongan untuk menguasai tubuh orang lain terkadang muncul dalam benanya Jeffrey masih bisa menahan diri juga, tak ada kesempatan yang mengizinkannya bertindak demikian Jeffrey masih terngiang perkataan psikiater di penjara yang menyebutkan istilah gangguan mental soplang nofilia Jeffrey diakini mengidap gangguan mental di mana seorang bisa sangat terangsang oleh daging, organ tubuh, dan tulang Pembunuhan itu bahkan mengaku sangat tergiur ketika meremas organ dalam yang berkilauan Psikiater dokter Pak Dis menjelaskan bahwa kilau yang disukai Jeffrey adalah faktor utamanya Ada aspek seksual ketika melihat benda berkilau seperti iklan papan renang yang sengaja membuat modelnya basah Jeffrey mulai menceritakan kisahnya yang berhasil menandiri selama 9 tahun tidak membunuh lagi Ia mengaku menjalani kehidupan sebagai anak yang baik untuk mengobati rasa bersalahnya atas pembunuhan pertama Dan juga ia tak mau terjerat ke dalam masalah yang lebih buruk lagi Saat foto perpisahan kelas, Jeffrey sempat menyelinap ke bagian tengah dan mendapat spot terbaik ketika pengambilan foto bersama Setelah buku kenang-kenangan SMA siap dibagikan, Derek serta Dan, teman sekelas Jeffrey mengetahui jika posisi itu tak layak untuk siswa lulus dengan nilai terendah Dan, sebagai pengurus kelas yang bertugas menata barisan siswa mengaku tak sadar jika Jeffrey menyelinap ke tengah-tengah Jeffrey yang mendapat nilai rata-rata 2 koma membuat Dan tak terlihat di belakangnya Ia mencoret wajah Jeffrey di halaman itu pada semua buku sebelum dibagikan ke teman-temannya Melihat wajahnya dicorek hitam, Jeffrey sangat sakit hati Namun, ia tetap terlihat tenang dan pendiam Di suatu hari, Lionel bersikeras membawa Syari pulang ke rumahnya dan memperkenalkannya pada Jeffrey Dalam perjalanan pulang, Lionel takut Jeffrey marah karena ia membawa wanita cantik bersamanya Syari meyakinkan Lionel jika ia mampu menghadapi Jeffrey dan semua akan berjalan baik-baik saja Sesampainya di rumah, Jeffrey tengah kesal dengan buku kenang-kenangan SMA dan mencoret wajah teman-temannya yang nakal Lionel masuk ke rumah dan langsung memanggil Joyce mantan istrinya Jeffrey sangat terkejut karena ayahnya datang tanpa memberi kabar sebelumnya Lionel tak kalah terkejutnya melihat isi rumah berantakan dan dipenuhi dengan kaleng bir kosong Lionel marah dan menanyakan apakah baru saja pesta karena alkohol berserakan di mana-mana Ia mengira jika semua itu ulah Joyce yang tak becus merawat rumah Jeffrey hanya berkata jika ibunya itu pergi sejak 3 bulan yang lalu Lionel sangat terkejut karena selama ini ia mengira Joyce ada di rumah bersama Jeffrey dan David Ia tak pernah mengira Joyce akan meninggalkan Jeffrey sendirian di rumah tanpa ada yang merawat remaja SMA itu Lionel langsung membawa Jeffrey ke restoran dan membelikan makanan enak untuknya Jeffrey makan dengan sangat lahap seolah ia tak pernah memakan masakan seenak itu sebelumnya Lionel terus mengomel menyalahkan Joyce yang tak merawat Jeffrey padahal hasil jatuh pada mantan istrinya itu Jeffrey mencoba menenangkan ayahnya dan berkata jika ia baik-baik saja Lionel sangat mengenal putranya dan berkata jika Jeffrey tidak baik-baik saja Terlebih lagi ia menemukan banyak kaleng bir kosong dan tubuh Jeffrey bau alkohol Lionel bersikeras untuk membenahi hidup Jeffrey setelah badai menimpa rumah tangga dengan perceraian menyakitkan itu Lionel menyarankan Jeffrey untuk segera mendaftar kuliah Namun Jeffrey dengan tegas menolaknya karena waktu pendaftaran sudah terlambat Jeffrey berkata jika nilai kelulusannya sangat buruk Ia hampir tak lulus SMA meski akhirnya diluluskan juga Jeffrey berkata bahwa dirinya adalah anak yang gagal dan tidak normal Mendengar kalimat menyedihkan itu Lionel berusaha menceriakan hati dan bertegak memasukkan Jeffrey ke Universitas Negeri Ohio Lionel berjanji untuk mendanai semester pertama namun berikutnya Jeffrey harus mencari uang sendiri Jeffrey hanya bisa menelanuda dan menuruti perintah sang ayah Sejatinya ia ingin menceritakan keanehan pada dirinya terutama dalam hal seksualitas Sayangnya Lionel menutup diri dan menganggap anaknya sebagai orang baik yang normal tanpa cacat Sesampainya di kampus Jeffrey sering berbuat aneh seperti push up di tanggal luar kampus dan mabuk-mabukan tiap malam Karena sering memboros kuliah, Lionel sampai dipanggil dekan di mana Jeffrey dengan tegas dikeluarkan dari universitas Hal itu membuat Lionel marah besar dan kecewa pada putranya Terlebih lagi saat ia tahu Jeffrey memperoleh IPK 0,45 di semester pertama Lionel berkeputusan bulat untuk memasukkan Jeffrey ke pelatihan militer angkatan darat Ayahnya terus memindahkan Jeffrey dari satu tempat ke tempat lain tanpa mencoba untuk menentukan penyebab masalah atau terlibat percakapan dua arah dengan putranya Satu tahun setelah pelatihan militer, Jeffrey kembali pulang ke rumah Jeffrey dan Sari mengenakan seragam tentara yang membuatnya terlihat sangat gagah perkasa Selesai dari latihan dasar kemiliteran, Jeffrey dibeli menjadi spesialis medis dan membuat ayahnya sangat bangga Sari pun ikut bahagia mendengar kabar itu Sebagai spesialis medis di ketentaraan, Jeff memperoleh pengetahuan tentang berbagai obat yang digunakan untuk merawat tentara yang terluka Yang kemudian disalahgunakan dalam aksi pembunuhan kejinya Ia sangat antusias dengan penjelasan berbagai macam obat serta cara pakainya dan penentuan dosis pada manusia Jeffrey sempat mencuri beberapa pil penenang yang dikombinasikan dengan obat tidur atau semacamnya Jeffrey sempat mengundang teman-teman tetangga kamar di asrama yang bernama Tanner untuk minum berdua Racikan obat-obatan itu diuji cobakan pada Tanner hingga tertidur hampir tak sadarkan diri Saat Tanner terkulai lemah di atas sofa, Jeffrey menuntaskan aksi benjatnya untuk memperkosa pria sesama tentara itu Setelah pelatihan medis usai, Jeffrey mengabarkan bahwa dirinya akan dibindah tugaskan ke Jerman Barat minggu depan Lionel sangat senang mendengar hal itu mengingat kerabat orang tua Lionel banyak yang menetap di Jerman Baru sebentar tugas di Jerman, Jeffrey dikeluarkan dari militer dan dikembalikan pada orang tuanya Tepat pada tahun 1981, Lionel sangat marah atas pemberhentian Jeffrey yang dilakukan secara tidak terhormat Karena kepergok memperkosa dua tentara sesama jenis di sana dengan mencekoki obat-obatan pada korbannya Lionel terpaksa membawa putranya pergi ke rumah nenek di Milwaukee Selain gagal kuliah, Jeffrey juga didepak dari tentara angkatan darat membuat kekecewaan Lionel semakin membunca Ia memaksa Jeffrey untuk mencari pekerjaan selama tinggal bersama nenek Jeffrey menempati kamar bekas ayahnya di lantai dua dan menemukan kota yang cukup besar di dalam lemari Ia langsung tertarik setelah mendapat kota itu dan meminta pada nenek untuk memilikinya Ternyata di dalam kota itu tersimpan foto album masa kecil Lionel yang tinggal bersama nenek di rumah itu Nenek mengambil kunci kota itu dan memutarnya sampai berbunyi klik Mereka melihat album foto itu berdua sembari bercerita masa kecil Lionel yang lucu Nenek masih ingat semua kegiatan dalam foto itu dan menunjukkannya pada Jeffrey Pria itu lebih tertarik dengan kotak penyimpanan yang memiliki kunci itu Ia meminta kotak pada sang nenek yang dengan suka rela memberikannya Di kesempatan malam itu Jeffrey sempat bercerita pada neneknya bahwa ia menyadari ada keanehan dalam diri Ia merasa jika dirinya mengidap gangguan mental atau semacamnya Nenek sangat optimistik dan berkata jika semua hal bisa diperbaiki terutama jika ada yang salah pada diri Jeffrey Nenek kembali mengingatkan Jeffrey untuk kembali beribadah ke gereja Ia meminta Jeffrey untuk berhenti minum alkohol dan jangan sering melamun sendirian di kamar Menurut nenek, Jeffrey terkena gangguan iblis bukan gangguan mental Dibenaknya, Jeffrey tetap anak yang baik sama seperti Lionel Jeffrey cukup tersentuh mendengar kata-kata manis dari neneknya dan melangkah pergi untuk kembali ke dalam kamar Pagi harinya, Jeffrey mengunjungi toko daging untuk meminta pekerjaan Pak Wally, sang pemilik toko memperagakan cara mengiris jeruan sembari berkata Jika Jeffrey harus membuat sosis serta menyiapkan segala kebutuhan daging di sana Pria asal Polandia itu berkata, jika mengolah daging adalah seni yang patut dibanggakan Ia meminta Jeffrey untuk tetap fokus ketika bekerja agar pisau daging tak mengiris jari Sama seperti dua pekerja sebelumnya Setelah berhasil meyakinkan Pak Wally, Jeffrey segera berangkat kerja esok harinya Setiap pagi, ia berangkat sesuai shift dan meminta nenek untuk meninggalkan spray di depan pintu kamarnya Nenek justru merasa aneh karena tak biasanya, Jeffrey berbuat demikian Saat ia masuk ke kamar cucunya itu, terlihat bentuk tubuh manusia tertutup selimut tak bergerak Nenek membuka selimut itu dan Patung manekin pria dicuri Jeffrey di toko pakaian telah menemannya tidur selama beberapa pekan terakhir Nenek sangat terkejut melihat pemandangan itu dan buru-buru menyingkirkannya Soal harinya, sepulang kerja, Jeffrey menanyakan keberadaan manekin yang hilang dari kamarnya Nenek sudah merasakan firasa tak enak dan bertanya dapat dari mana patung seperti itu serta digunakan untuk apa Nenek bertanya apakah Jeffrey menyukai benda semacam itu Jeffrey tak mau menjawab pertanyaan nenek dan mendesak agar nenek mengembalikan manekin miliknya Nenek terus mengelak dan berkata jika Jeffrey harus kembali berdoa ke gereja Teriakan Jeffrey sampai menakut-nakuti neneknya yang telah rentak Wanita tua itu akhirnya mengaku telah membuang patung manekin Jeffrey dan sudah diangkut petugas kebersihan siang tadi untuk dimusnahkan Jeffrey sangat murka dan berkata jika barang itu adalah miliknya Ia menyalahkan nenek yang berani masuk ke dalam kamar tanpa permisi Ia bahkan memaki neneknya dengan berbagai macam umpatan dan melenggang pergi Nenek tertegun melihat sosok Jeffrey yang jauh berbeda dari biasanya Malam harinya nenek tampak murung dan enggan berbicara Jeffrey meminta maaf pada sang nenek karena telah membentaknya sore tadi Nenek mengaku tak pernah membenci Jeffrey namun ia hanya tak suka jika dibentak seperti itu Jeffrey turut menyesal karena berbuat buruk hingga memecahkan piring di dapur nenek Ia mencoba meluruskan jika dirinya tidak menyukai benda manekin Melainkan hanya ingin mempunyai teman kencan Nenek bercerita jika sebentar lagi ada pasar malam di pusat kota Saat kecil Jeffrey sering datang ke lokasi pasar malam itu Di pasar malam itu kini tersedia tenda bir dimana menarik perhatian Jeffrey untuk berkunjung Jeffrey turut menikmati wahana pasar malam itu sendirian sembari minum bir dalam jumlah sangat banyak Saat telar berat Jeffrey memukul wahana permainan dengan sangat kuat hingga lonceng wahana itu berbunyi nyaring Seketika itu Jeffrey seperti melihat Stephen di hadapannya dan tersenyum melihat kekuatan tangan Jeffrey Ternyata pria itu membuka celananya sendiri di depan publik dan mantap-mantap di depan mesin permainan Tindakan asusila itu dilaporkan kepada polisi hingga Jeffrey ditangkap dan sempat ditahan pihak kepolisian setempat Setelah terbebas Jeffrey kembali ke toko daging untuk bekerja Asnya Pak Wally langsung memecat dan mengusir Jeffrey dari tokonya Karena mempekerjakan seorang kriminal akan menjatuhkan nama baik toko dagingnya Setelah berhenti sebagai pengolah daging Jeffrey melamar kerja di klinik plasma darah Milwaukee Sebagai orang yang pernah bekerja di angkatan darat pengalaman tentara spesialis medis membuat Jeffrey diterima bekerja Ia mengungkapkan sempat kecanduan alkohol yang berakibat pada pemecatannya Ia mengaku sudah berhenti minum alkohol setelah mengikuti terapi Jeffrey pun diterima bekerja di klinik itu dan memanggil pasiennya satu persatu Ia bertugas mengambil darah para pengunjung yang hendak donor plasma ataupun pemeriksaan laboratorium Nenek turut bangga melihat perkembangan Jeffrey menuju ke arah yang semakin positif Pria itu tak lagi kecanduan alkohol dan pekerjaannya lancar tanpa gangguan Malam itu Jeffrey tak menghabiskan makanan yang disajikan nenek Ia memilih untuk kembali ke kamar dan membawa tiga kantong darah yang ia curi dari klinik tempat bekerja Jeffrey mencoba menaikkan gairah bercinta dengan darah manusia yang masih segar Selain meminum darah itu Jeffrey juga melumuri anunya dengan darah biar licin Tak terasa tahun demi tahun berganti Tepatnya pada tahun 1987 Jeffrey menemukan sebuah klub gig populer yaitu klub 219 Ia berkenalan dengan pria bernama Charles yang memberikan minuman bir gratis untuknya Mereka berbincang sangat lama hingga klub malam itu hendak tutup Charles mengaku tertarik dengan Jeffrey dan mengajaknya jalan ke tempat pemandian umum Ia seolah terbiasa membawa pria ke pemandian itu Charles bahkan sudah mengenali penjaga pemandian yang bernama Ricky Charles mengajak Dahmer masuk ke area pemandian khusus pria dan muncul gairah bercinta sesama jenis disana Jeffrey turut menyaksikan berbagai macam pria dengan bentuk yang berbeda-beda Charles tanpa ragu membuka pakaian dan mencium Jeffrey Mereka mengapiskan waktu di atas ranjang hingga Jeffrey terbuai dalam keindahan malam itu Pagi harinya pukul setengah 8 Charles bersiap pergi karena ia harus berangkat kerja Jeffrey sempat merangkak meminta Charles untuk tetap tinggal Pria itu melenggang pergi sembari berkata jika ia harus tetap berangkat kerja Jeffrey melanjutkan aktivitas yang dicontohkan Charles sendirian Ia pergi ke klub dan mulai mencari pasangan yang menarik hati Malam itu Jeffrey membawa pria yang baru dikenalnya di klub ke kamar pemandian umum Ricky masih mengenali Jeffrey dan berkata jika pria itu datang lagi ke tempatnya Sesampainya di kamar Jeffrey tak langsung meniduri pria tersebut Ia keluar untuk membeli 2 minuman whisky soda dan salah satunya dicampuri obat tidur Saat pelayan bar menyiapkan pesanan Jeffrey akan mengurus obat-obatan itu dengan asbah Kesokan paginya Ricky meminta polisi untuk datang ke pemandiannya Ia melaporkan ada pemuda yang tak sadarkan diri seperti dicekoki obat bius atau obat-obatan terlarang Ricky mengaku kejadian itu adalah yang kedua kalinya Setelah Jeffrey mencekoki pasangannya dengan obat, Jeffrey langsung pergi meninggalkannya Polisi segera menyelamatkan pria itu yang untungnya masih bisa siuman Malam berikutnya Jeffrey mengajak pria lain untuk tidur bersama Ricky langsung mengusirnya dan berkata jika pria itu sering mencekoki pasangannya dengan obat sampai pingsan Ricky bersikeras mengusir Jeffrey dan menegaskan jika pria itu di blacklist dari pemandian miliknya Jeffrey sangat emosi sampai mencengkram pakaian Ricky Terpaksa, Ricky berteriak menganggil polisi Calon korban Jeffrey melenggah pergi meninggalkan mereka yang terlibat pertengkaran hebat Setelah ketahuan mencuri kantong darah dan berbuat onar di pemandian Jeffrey dipecat dari pekerjaannya di klinik Malam itu, nenek meminta Jeffrey untuk ikut ke gereja dan berdoa memohon ampun pada Tuhan Meski Lionel sudah angkat tangan menyerah dengan sikap Jeffrey yang selalu bikin onar Nenek menegaskan ada satu ayah yang tak akan pernah mengecewakan yaitu Bapak Surgawi, Yesus Dengan santenya, Jeffrey berkata jika dirinya tak percaya akan adanya Tuhan Nenek sangat kecewa mendengar hal itu dan dia pergi ke gereja sendirian Di waktu yang sama, Jeffrey kembali ke klub untuk mencari mangsa Seorang pria tampan berlenggok dengan piawe-nya membuat Jeffrey tertarik padanya Jeffrey langsung memesan minuman dua sloki untuk diberikan kepada pria atraktif itu Sambil menyodorkan minuman, Jeffrey memuji pria itu sebagai yang tertampan di dalam klub malam itu Pria bernama Stephen Tommy mengajak Jeffrey untuk berdansa bersama Namun, gerakan Jeffrey sangat kasar hingga melukai orang di sekitarnya Tommy mengajarkan gerakan lembut pada Jeffrey hingga mereka berdua merasa saling klik satu sama lain Setelah berdudup, Jeffrey mengajak Tommy pergi ke Hotel Ambasador Bintang 5 Saat itu jam menunjukkan pukul setengah tiga kurang lima belas menit dini hari Tommy langsung menyalakan radio sesampainya di kamar dan berjoget tanpa henti Sementara itu, di kamar mandi, Jeffrey menyiapkan minuman untuk disajikan kepada Tommy Seperti biasa, ia mencampurkan minuman itu dengan ubat tidur yang sangat kuat Saat tidak menyerahkan minumannya, Tommy membuka pintu kamar mandi hingga membuat Jeffrey terkejut bukan main Tanpa sadar, Jeffrey memberikan minuman yang salah pada Tommy Minuman yang ditenggak Jeffrey terdapat serbuk putih di atasnya hingga ia sendiri yang merasa kantuk berat Tommy terus mengajak Jeffrey untuk bersenang-senang namun pria itu tak bisa berkutik saking ngantuknya Dengan jalan sempoyongan, Jeffrey kembali ke kamar mandi untuk membuatkan minuman untuk Tommy Tapi kali ini, ia tidak salah dan memberikan obat campuran ke minuman Tommy Saking ngantuknya, Jeffrey sampai menampar pipinya sendiri Setelah mereka minum bersama, Tommy langsung tidur pulas di samping Jeffrey Pagi harinya, Jeffrey terbangun dalam kondisi tangan babak belur, jari cemarinya merah padam disertai luka memar Jeffrey mencoba membangunkan Tommy namun pria itu tak kunjung merespon Jeffrey bangkit untuk memeriksa dan ternyata dada Tommy remuk sebelah kanan dan wajahnya berlumuran darah Jeffrey sangat ketakutan ketika melihat jasa Tommy yang tak bernyawa Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam namun ia sama sekali tak bisa mengingatnya Jeffrey sempat melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa Tommy namun semua berakhir sia-sia Pria itu telah meninggal dunia Jeffrey menangis sejadinya Ia sangat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi semalam suntuk Setelah menenangkan diri, Jeffrey membeli koper besar untuk membawa jasa Tommy keluar dari hotel Tubuh kekar pria itu dipaksa masuk ke koper dengan posisi tertekuk-tekuk Ia sampai menduduki tubuh Tommy agar reseting kopernya mau menutup dengan rapat Setelah nenek berangkat ke gereja, Jeffrey pulang dengan membawa koper mayat Ia menyembunyikan mayat Tommy di ruang bawah tanah rumah neneknya dan memutilasi korban di tempat itu juga Malam harinya Jeffrey bertanya pada neneknya apakah akan pergi ke gereja esok hari? Nenek sampai kesal karena ditanya dengan pertanyaan yang sama berulang kali Telah nenek pergi keesokan paginya, Jeffrey langsung mengambil pisau daging dan menyimpan bagian terbaik Tommy di kotak penyimpanan dengan kunci dari neneknya Pala Tommy yang sudah dibungkus rei pin plastik sempat dicium mesra sebelum dimasukkan ke dalam kota Jeffrey tampak sangat bahagia dengan menyimpan kepala pria yang ia cintai itu Adegan bermula di Milwaukee tahun 1987 Di usia Jeffrey ke-27, ia tinggal bersama nenek dan bekerja di pabrik coklat dekat rumah Beberapa kali, ia mendapat jatah shift malam untuk menjaga pabrik Pekerjaan Jeffrey kali ini tak sesibuk biasanya Ia selalu membawa bekal dari rumah dengan sepotong roti dan minuman hangat Di waktu longgar, Jeffrey hanya merokok dan menghabiskan bekal sendirian di pabrik Koran yang tergeletak di meja malam itu mengabarkan adanya berita duka Lengkap dengan foto mendiang terpampang cukup lebar Jeffrey tersipuk mengamati wajah rupawan mendiang Daniel Cizek yang mati muda di usia 18 tahun Melihat jadwal dan lokasi pemakaman Daniel, Jeffrey datang ke sana meski belum pernah bertemu dengan Daniel sebelumnya Ia bahkan tak mengenal siapa pemuda 18 tahun yang baru saja meninggal itu Di depan dua detektif, Jeffrey mengaku berniat untuk mengali makam Daniel Bahkan di malam harinya, ia mengunjungi makam baru itu dengan membawa skop hanya untuk berbaring berdua bersamanya Ia pun menjelaskan ambisinya untuk menuduri mayat yang masih segar dan menggairahkan bagi Jeffrey Untungnya, fantasi Jeffrey malam itu tidak terjadi karena tanah pekuburan sangat keras dan butuh waktu lama untuk menggali Jeffrey masih membayangkan jika seandainya ia bisa menggali Mungkin ia tak akan membunuh orang lagi dan menyalurkan gairah di kuburan-kuburan anyar Adegan berganti ke tahun 1991 tepat setelah penangkapannya, Jeffrey masih diinterogasi dua detektif senior kepolisian Milwaukee Mereka bertanya mengapa Jeffrey sampai menggali kuburan yang mana orang biasa pada umumnya tak akan melakukan hal itu Jeffrey sendiri tak mampu menjelaskan dorongan yang muncul dalam hatinya Ia berkata jika dirinya hanya ingin menguasai tubuh orang lain untuk dirinya sendiri Ia bahkan berkata jika semua orang selalu menuntut dan memberikan perintah kepadanya Sementara para pemuda dan orang yang berada di bawah usianya bisa ia perintah sesuka hati Detektif Kennedy membawa Jeffrey kembali ke korban pertama yaitu Stephen Hicks Si penai bank mobil dan Stephen Tommy penari yang tidur bersamanya di hotel ambasador bintang 5 Meski Jeffrey membunuh mereka berdua, ia sendiri tak bisa mengingat nama dua pemuda itu Jeffrey bahkan terkejut mendengar kedua nama pria itu yang sama-sama Stephen Kennedy menegaskan dari keterangan Jeffrey, dua korban bernama Stephen itu tidak dibunuh dengan sengaja Artinya, Jeffrey tidak memiliki niatan untuk membunuh pada awalnya Kennedy mengulik pengalaman Jeffrey yang membuatnya berkeinginan untuk membunuh secara sengaja dan terencana Pasalnya, setelah Stephen Tommy meninggal, Jeffrey mulai bersiasat dan merencanakan aksi pembunuhan dengan sangat rapi dan bersih dari jejak kriminal Pembunuh berantai itu berkata jika dirinya makin kecanduan minuman keras Ia juga selalu menghabiskan waktu sendirian sehingga merasa sangat kesepian Saat tinggal bersama nenek, Jeffrey biasanya akan pergi ke bar untuk bercengkrama dan mengajak teman barunya ke rumah nenek Di malam yang sangat larut, nenek sudah tertidur dengan relap Jeffrey membawa teman baru ke rumah dan memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur Orang-orang itu dibawa ke bawah tanah dan ditunggu sampai tertidur untuk kemudian dicekik sampai mati Jeffrey berdali, cara itu adalah yang paling aman, tidak berisik dan tidak menyakitkan Ia juga berkata tak ingin melihat mereka kesakitan saat dibunuh Setelah para mangsa tak sadarkan diri, Jeffrey menyutubuhi mereka dengan berbagai cara yang ia sukai Bahkan gairahnya memuncak sesaat setelah para korban meregang nyawa Jeffrey mengaku membunuh tiga orang pria di ruang bawah tanah rumah neneknya Ia sama sekali tak ingat nama ketiga orang itu Yang ia tahu, satu berkulit hitam, satu keturunan Meksiko dan satu orang merupakan suku asli Amerika Jeffrey menegaskan jika mereka semua sangat menawan dan berhasil memikat hatinya Rasa ketertarikan itu diungkapkan Jeffrey melalui pembunuhan sadis agar bisa mengontrol tubuh korban dan berbuat asusila pada mereka Detektif Murphy sampai terperang mengetahui fakta bahwa Jeffrey memilah korban sesuai dengan preferensi seksualnya Jeffrey sampai pemindah ke apartemen Oxford yang merupakan lingkungan mayoritas bagi orang berkulit hitam Jeffrey mengaku tinggal di apartemen itu karena biaya sewa yang murah dengan fasilitas seadanya Setelah membawa korban ke ruang bawah tanah, Jeffrey selalu takut jika neneknya terbangun dan turun ke bawah untuk memeriksa Untungnya, nenek kurang suka masuk ke ruang bawah tanah Hingga beberapa hari kemudian, bau busuk makin tercium menyengat dan membuat nenek curiga Untuk mengatasi hal itu, Jeffrey memasukkan potongan tubuh mayat korban ke dalam plastik sampah tiga lapis dan membuangnya di tempat sampah Tiga lapis plastik sampah itu berhasil memerangkap bau busuknya dan menghilangkan kecurigaan semua orang Di ruang bawah tanah rumah nenek, Jeffrey tak membiarkan tubuh mayat korban tergeletak sia-sia Ia bahkan melakukan eksperimen pada beberapa potong mayat Beberapa terendam dalam air asam pekat dan terkadang, Jeffrey merebus mereka hingga dagingnya meleleh ke dalam air Jeffrey mengaku sangat antusias ketika melakukan aksi eksperimennya itu Ia juga mengaku mendapat dorongan membunuh sejak bereksperimen di rumah nenek Jeffrey sama sekali tak mendengar semacam bisikan di telinganya untuk melakukan hal itu Dimana hal tersebut menunjukkan jika Jeffrey tidak mengidap kelainan jiwa atau sejenisnya Ia bahkan meyakinkan detektif jika semua kegiatan dilakukan dengan sadar Jeffrey mengaku mulai terbiasa dengan aktivitas seperti itu seperti sedang mengerjakan hobinya Meski nenek sangat curiga dengan tingkah cucunya, nenek tak pernah mengira akan separah itu Di malam hari saat Jeffrey melakukan hobinya, nenek sempat terbangun karena mendengar suara benda jatuh Jeffrey menenangkan sang nenek dan berkata jika dirinya yang terjatuh Di malam lain, nenek pernah melihat Jeffrey mengajak teman pria ke rumahnya Nenek menyangkal kenyataan jika cucunya seorang homoseksual Nenek bahkan tak mau membicarakan hal yang dianggap tabu dan memalukan itu Padahal kenyataannya jauh lebih mengerikan Di musim panas Amerika yang terjadi pada bulan Juli Agustus, kondisi ruang bawah tanah akan menjadi semakin lembab Karena ruang gelap pengap itu tak memiliki AC, bau busuk yang tercium semakin kuat dan mengganggu penciuman Nenek mendesak Jeffrey untuk segera membersihkan ruang bawah tanah Jeffrey menunturkan jika ia memiliki hobi taksi dermip pada hewan dan berjanji akan segera menyingkirkan bau di ruang bawah tanah rumah neneknya itu Sayangnya, bau busuk itu tak kunjung hilang hingga nenek semakin tak tahan dan adu mulut dengan cucunya Hingga suatu hari saat nenek membersihkan rumah, wanita rentai itu menemukan hal aneh yang ada di dalam kamar Jeffrey Ia menemukan meja altar berisi tulang belulang di atasnya Nenek sangat marah dan mengadukan perbuatan Jeffrey pada Lionel Ayah langsung menjenggu nenek sembari memeriksa kelakuan putranya di sana Ia mengajak Jeffrey turun ke ruang bawah tanah rumah nenek di mana bau busuk langsung menyergap hidungnya Lionel sampai bertanya bagaimana bisa Jeffrey tidak mencium bau busuk itu sementara nenek sangat tersiksa selama ini Lionel cukup kesal dengan tingkah Jeffrey yang selalu bikin onar apalagi dengan hobi barunya taksi dermip Saat mereka masuk ke ruang hobi Jeffrey, Lionel sangat terkejut melihat gergaji besi yang berukuran cukup besar Ia sampai bertanya untuk apa gergaji sebesar itu di ruang taksi dermi hewan Jeffrey berdalih gergaji itu untuk memotong bangke marmut tanah seperti yang diajarkan ayahnya saat kecil dulu Di sudut ruangan terdapat lubang menuju selokan yang masih menumpuk bekas darah manusia Lionel memeriksa cairan pekat itu dan menciumnya Konsistensi darah bercampur asam pekat membuat Lionel hampir pingsan Jeffrey masih berdali jika darah bercampur asam itu hasil eksperimen kecilnya Ia bahkan menggunakan berbagai bahan kimia lain untuk meleburkan daging bangke itu Lionel sangat kesal dengan kelakuan putranya yang dianggap nakal karena berbuat aneh di rumah nenek Melihat ayahnya marah, Jeffrey berjanji akan menghentikan semua hobinya Lionel juga memaksa Jeffrey untuk membuang patung iblis-iblisan yang ada di atas meja Ia berpikir jika putranya terinspirasi dengan film horror Namun nenek sangat terganggu dengan hal itu Jeffrey pun berjanji akan membuangnya dan berhenti melakukan hobinya lagi Setelah berhenti beberapa bulan, Jeffrey mulai merasa ketakutan Ia berpikir akan segera ditangkap dan gedoknya selama ini akan terungkap Setiap ada sirena mobil polisi yang lewat, ia sangat ketakutan dipikir hendak menangkapnya Jeffrey bahkan mematau pemberitaan di televisi namun anehnya tak ada berita orang hilang atau semacamnya Ia mulai berpikir jika dilakukan secara hati-hati dirinya tidak akan tertangkap polisi Jeffrey kini menceritakan korban lainnya yang ditemui di pinggir jalan dekat rumah nenek Setelah pulang dari bar, seorang pria kesulitan menyalakan mobilnya karena akinya mati Jeffrey menawarkan bantuan untuk membantu dan mengajak pria bernama Ron itu ke rumah neneknya Sesampainya di rumah nenek, Jeffrey meminta Ron untuk tidak berisik karena neneknya sudah tidur Jeffrey sempat mengajak Ron melihat ruang bawah tanah, namun pria itu menolak Ron berkata jika ia membutuhkan bantuan Jeffrey untuk menyetrum aki mobilnya menggunakan mobil Jeffrey Saat itu, Jeffrey berdali tak bisa menemukan kunci mobilnya dan menawarkan minuman Saat menghangatkan kopi untuk Ron, nenek mendengar suara aktivitas di ruang tamu dan memeriksa apa yang sedang dilakukan oleh cucunya itu Jeffrey sedikit kasar pada neneknya dan berkata jika ia membawa seorang teman dan tidak akan melakukan hal aneh Setelah neneknya masuk kamar, Ron mulai merasa ada yang janggal Ia menegaskan jika dirinya bukan seorang homoseksual sembari melangkah pergi Sayangnya pandangan mata mulai kabur dan berkunang-kunang Jeffrey sempat bangkit seolah tidak memeriksa kondisi kesehatan Ron Pria itu berkata, hendak muntah namun Jeffrey mendorong tubuh pria berkulit hitam itu ke sofa dan menungganginya Ron masih bisa melihat Jeffrey di depannya dan meyakini jika minumannya itu telah dicampur dengan obat tertentu Dari dalam kamar, nenek mendengar percakapan itu dan berteriak meminta Jeffrey mengantarkan temannya pulang Jeffrey tak mengindahkan perkataan neneknya dan mulai menggerayangi tubuh pria itu Ia mengagumi wajah rupawan pria berkulit hitam dan hendak menciumnya Tiba-tiba, nenek datang dan memergoki tingkah bejat cucunya itu Melihat kondisi Ron yang terus merintih, nenek memaksa Jeffrey untuk membawa pria itu ke rumah sakit Jeffrey malah mengusir neneknya untuk kembali ke kamar Nenek semakin curiga dan berkata hendak menelpon Lionel Sikap Jeffrey semakin agresif dan menghalangi neneknya menelpon siapapun juga Nenek menyelimuti pemuda bernama Ron itu dan bersikeras menunggunya disana hingga terbangun Tampaknya nenek sudah curiga dengan kelakuan Jeffrey namun ia juga takut disakiti oleh cucunya sendiri Nenek bersikeras untuk tetap mendampingi pemuda itu sampai terbangun Jeffrey semakin kacau dan memaki neneknya sendiri Nenek duduk di sofa ruang tamu sembari mengancam akan memberitahu Lionel terkait sikap nakal Jeffrey malam itu padanya Jeffrey terlihat sangat marah dan beranjak pergi kembali ke kamarnya Pagi harinya Ron terbangun dengan keadaan setengah sadar Jeffrey menghampirinya dan mengantarnya pulang Nenek terlihat sok dengan kondisi Ron pagi itu Ia heran bagaimana mungkin seorang mabuk bisa sampai sekarat seperti itu Nenek turut mendampingi pemuda itu pulang bersama Jeffrey Nenek semakin tak nyaman berada dekat dengan cucunya yang mencari hiburan dengan mempertaruhkan nyawa orang lain Setelah bus umum tiba Jeffrey membawa pria itu duduk di dalam bus dan meminta pak supir untuk menurunkan Ron di jalan Marquette Dari luar nenek berteriak pada sang supir untuk memastikan pemuda itu pulang dengan selamat Selang beberapa jam berlalu Ron masih belum benar-benar sadar dan bertahan di angkutan umum Supir bus itu membawanya sampai ke tujuan akhir Ron dipaksa turun dengan kondisi sepoyongan dan hilang kesadaran Dengan pikiran kosong, Ron berjalan menuju ke ladang jagung tepi jalan hingga tak menghiraukan mobil yang hampir menabraknya Ia jatuh pingsan di ladang dan ditemukan warga hingga berakhir di rumah sakit Setelah tersadar, seorang perawat berkata jika Ron overdosis dan hampir mati dibuatnya Ron menegaskan jika dirinya bukan pengguna narkoboy Perawat itu menunjukkan hasil lab yang membuktikan Ron mengkonsumsi obat terlarang itu dengan dosis melebihi batas normal Ron teringat apa yang terjadi semalaman dan berkata jika ia diracun oleh seseorang Setelah ingatannya benar-benar pulih, Ron pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian itu Ron menjelaskan jika ia pergi ke kelam malam dan minum segelas alkohol Setelah sampai di rumah Jeffrey, ia hanya mencicipi sedikit minuman kopi yang disajikan itu Ia menjelaskan dimana tubuhnya mulai menggigil dan kepalanya pusing sampai tak bisa berbicara lagi Uang 200 dolar di dompetnya hilang beserta gelang tangannya ikut lenyap Ron tak mempermasalahkan perampokan yang terjadi padanya Namun minuman yang dicampur obat sangat berbahaya karena terbukti membuat orang sekarat Sebagai homosek, Ron pernah mengunjungi pemandian milik Ricky Pemilik pemandian itu mengenal Jeffrey dan menceritakan kejadian masa lalu yang membuat Jeffrey di blacklist dari pemandiannya Ron meminta polisi untuk bertindak cepat dan menahan Jeffrey karena sangat berbahaya Petugas kepolisian setempat menjelaskan jika terhadap seseorang membutuhkan bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan memang bersalah Ron menegaskan jika polisi bisa menggeledah rumah Jeffrey dan menemukan berbagai obat yang bisa digunakan untuk meracuni korbannya Ron memberikan alamat rumah nenek Jeffrey sesuai dengan memori diingatannya semalam Polisi pun melakukan kunjungan pertama ke rumah nenek Jeffrey tak lama setelah laporan itu Jeffrey mulai membela diri dan berkata jika ia sama sekali tak melakukan semua yang dituduhkan Ron padanya Jeffrey menegaskan jika Ron sangat mabuk malam itu dan ia memberikan kopi untuk membantu Ron agar tetap terjaga Nenek tahu cucunya berbohong namun ia hanya bisa melirik dan memperingatkan secara simboli saja Polisi sempat menanyakan gelang yang dicuri Jeffrey dari tangan Ron Jeffrey berkata jika Ron malam itu tidak mengenakan gelang apapun Ia juga meminta pembelaan neneknya yang semalam bersama menjaga Ron Nenek tak bisa berkata tidak ia tetap membela cucunya di depan polisi Padahal gelang milik Ron kini dipakai oleh bangkai kurban lain di ruang bawah tanah Polisi menjabarkan hasil investigasi mereka di rumah Jeffrey dengan simpulan nihil Ron sangat kecewa dengan kesimpulan polisi itu yang menegaskan jika Jeffrey bukan orang jahat Ia bertanya apakah polisi akan mempercayai ucapan pria berkulit putih yang memiliki catatan kriminal Atau pria berkulit hitam yang tidak memiliki catatan kriminal apapun Polisi menegaskan bahwa laporan percobaan pembunuhan terhadap Ron itu minim bukti Dan tak bisa dijadikan alasan untuk memenjarakan seseorang Ron sangat emosi mendengar hal itu dan langsung pergi meninggalkan kantor polisi Hingga di suatu malam Ron melihat Jeffrey di depan bar sedang mengajak seorang pria kulit hitam untuk masuk ke dalam taksi Ron menghentikan kegiatan itu dan memperingatkan calon korban Jeffrey untuk pergi menjauhi taksi Jeffrey sangat marah dengan tingkah heroik Ron dan melenggang pergi Di malam lain ia berhasil membawa seorang pria ke rumah nenek hingga terdengar suara gaduh di ruang tamu Nenek sempat terbangun dan mencari tahu apa yang terjadi Saat itu pria asal Laos bernama Somsak Sinta Sopon melegang pergi dari rumah Jeffrey dengan kaki sempoyongan Jeffrey kegirangan melihat tingkah pria Asia itu dan keluar untuk mengejarnya Ia berteriak sembari memamerkan uang 50 dolar Melihat kejadian itu dari jendela kamar nenek menghentikan Jeffrey yang hendak mengejar pria malang itu Nenek memaksa Jeffrey untuk masuk ke dalam rumahnya dan segera tidur Sementara itu Somsak terus berlari menjauh hingga sampai di rumah keluarga besarnya Melihat Somsak dengan kondisi sempoyongan ayah dan ibunya langsung panik Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan Somsak hingga pulang larut malam pukul 10 Ayah mengikuti langkah Somsak yang terus berjalan menuju kamar dan langsung tak sadarkan diri Mengetahui anaknya pingsan kepala keluarga Sinta Sopon itu langsung menelepon ambulan Beberapa hari setelah kejadian itu Jeffrey ditangkap polisi saat sedang mengaduk coklat di tempat kerja Laporan terkait dugaan pelecehan yang kesekian kali menimpa Jeffrey Kini ditanggapi secara serius oleh kepolisian setempat Jeffrey ditahan dan diadili atas tuduhan kekerasan seksual tingkat 2 Ia bahkan sempat dipenjara selama 1 tahun di lembaga pemasyarakan wilayah Milwaukee Konera turut hadir dalam persidangan mendampingi kakaknya Somsak yang masih shock dengan kejadian malam itu Hakim yang memimpin jalannya pengadilan bercerita jika cucunya ada yang kecanduan alkohol sama seperti Jeffrey Saat itu Hakim meyakini jika penyakit kecanduan yang dialami cucunya itu mirip seperti yang dialami Jeffrey Melihat cucunya sendiri berhasil sembuh, Hakim memberi kesempatan pada Jeffrey untuk memperbaiki diri Pengadilan memberikan kebebasan pada Jeffrey secara bersyarat karena terlebih lagi Jeffrey memiliki pekerjaan tetap di pabrik coklat Jeffrey diperkenankan untuk bekerja 40 jam per minggu namun harus segala kembali ke lapas sepulang dari pekerjaannya itu Hakim bersedia menyamarkan perbuatan buruk Jeffrey dalam pelaporannya kepada pabrik coklat tempat Jeffrey bekerja Lionel sedikit lega namun di waktu yang sama keluarga Sinta Sompon sangat berduga Di malam setelah persediaan Lionel membawa Jeffrey untuk mengunjungi nenek dan makan bersama Lionel terlihat sangat cewa dengan prestasi bejat putranya sendiri Ia berkata jika makan malam itu adalah yang terakhir sebagai keluarga Ia meminta Jeffrey untuk mencari tempat tinggal sendiri setelah bebas dari penjara dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri Lionel mengaku sudah kehabisan akal untuk menangani tingkah laku Jeffrey yang tak terkendali Malam itu Sari turut hadir mendampingi Lionel Sementara Jeffrey hanya fokus menenggak minuman keras Sari menjelaskan jika nenek telah membayar uang jaminan ke penjara agar cucunya itu tetap bebas bekerja Saat itu nenek membayar 25 ribu dolar atau setara dengan 373 juta rupiah untuk mebebaskan nama Jeffrey dari segala tuduhan Ia meminta Jeffrey untuk mengembalikan uang nenek dengan kerja keras Jeffrey masih mengelak jika ia dijebak karena hobi barunya kini memotret di dalam kamar Lionel tampak kesal dan berkata jika lebih baik Jeffrey tidak punya hobi Setelah terdiam sejenak, Lionel menanyakan di mana kotak penyimpanan nenek yang tadinya berisi medali prestasi Lionel saat masih kecil dulu Lionel meminta Jeffrey untuk mengembalikan kotak milik neneknya itu Jeffrey bersikeras tak mau mengembalikannya dan membuat Lionel terus memaksa Jeffrey terpaksa melangkahkan kaki menuju ke kamarnya dan menunjukkan kotak itu pada sang ayah Lionel memaksa Jeffrey untuk membukanya namun pria itu berdalih kuncinya hilang Karena Jeffrey menolak untuk membuka kotak itu, Lionel kembali ke dapur mengambil pisau dan berisi keras menghancurkannya Jeffrey mengunci diri di dalam kamar mengganti isi kotak itu Ia memberikan kunci pada ayahnya yang setelah dibuka isi kotak itu adalah majalah porno Jeffrey sengaja menyembunyikan kepala manusia dari dalam kotak itu ke bawah kolong ranjangnya Lionel gagal membuktikan kejahatan putranya dan melenggang pergi Di perjalanan pulang, Sari mencoba menenangkan suaminya itu namun Lionel terus menyalahkan dirinya sendiri Ia tak menyangka Jeffrey bisa berbuat sebinal itu Lionel merasa bersalah karena bercerai dengan Joyce dan membuat Jeffrey kurang asuhan Sambil menangis, Lionel berkata jika tingkat Jeffrey membuat dirinya tak nyaman dan tak ingin tahu Setelah beberapa bulan di penjara sambil bekerja, Jeffrey menelpon ayahnya Sembari berkata jika dirinya dipecat dari pabrik coklat Pihak pabrik beralasan jika Jeffrey terlalu banyak minum alkohol saat bekerja Lionel teringat dengan berbagai insiden di masa lalu saat Jeffrey ketahuan menyimpan manekin dan hal tak senonoh di pasar malam Jeffrey saat itu berkata jika dirinya mendapat tantangan dari teman dan berusaha memenangkan tantangan itu Di sela-sela penahanannya, Lionel diam-diam menemui Jeffrey hanya untuk berbincang berdua Ia mulai menyadari ada yang salah dengan tingkah laku anaknya itu Lionel mendesak Jeffrey untuk mengakui kelainan pada dirinya Ia bertanya mengapa Jeffrey bisa melecehkan somsak yang masih berusia di bawah umur Jeffrey masih mengelak dan berkata jika dirinya hanya ingin memotret somsak Jeffrey bertingkah seolah menjadi korban dan berkata jika somsak menjebaknya dengan segala tuduhan Kesaksian ayah Sinta Sompon sangat melekat di pikiran Lionel Pria itu berkata jika somsak masih di bawah umur dan Jeffrey mengetahuinya Sinta Sompon menangis di hadapan hakim mengatakan jika anaknya sangat sekarat saat pulang ke rumah Jika tubuh anak itu kurang sehat maka nyawanya bisa melayang dengan mudah akibat dari obat yang dicampur ke dalam minuman Hakim Gardner memperlakukan keluarga Sinta Sompon dengan kurang rasa simpati Hal itu membuat Sinta Sompon marah dan menatap Lionel dengan penuh kebencian Lionel memberikan surat pada hakim Gardner sesaat setelah Jeffrey di penjara Ia meminta hakim untuk memberikan program rehabilitasi alkohol agar Jeffrey bisa berhenti minum-minuman keras seperti cucu hakim Setelah bebas dari penjara Lionel adalah satu-satunya orang yang masih mau menjemput Jeffrey Lionel mengajak Jeffrey kembali ke rumah nenek untuk berkemas-kemas Jeffrey diberi waktu seminggu untuk mencari apartemen yang cocok untuk dirinya sendiri Sembari melangkah pergi Jeffrey menceritakan aktivitasnya selama di penjara Tampaknya Jeffrey menjadi lebih sehat tanpa alkohol dan sering berolahraga Lionel berkata apakah Jeffrey mendapat pendampingan khusus dari psikolog saat berada di penjara Ia berharap surat yang ditujukan ke hakim Gardner mendapat feedback yang baik Namun pada kenyataannya Jeffrey tidak mendapat bantuan apapun dan terus menyediri di dalam penjara Lionel sampai menangis di kamar kecil karena semua usaha yang ia lakukan seolah tak membuahkan hasil Setelah beberapa hari tinggal di rumah nenek Jeffrey mulai mencari apartemen di sekitaran Milwaukee Di tempat itu pula ia bertemu dengan kekasih pisunya Tony Hux Tepatnya di tahun 1960 Shirley Hux berjuang melahirkan bayi tampan yang kelak menjadi kebanggaan keluarga Bersama tim medis rumah sakit Winconsen Shirley berhasil melawan semua penyakit yang ia derita Hingga lahir bayi anak laki-laki berkulit cerah lagi menawan Ibu Shirley turut menyaksikan dan menemani putrinya di ruang operasi Semua yang bekerja memiliki kulit berwarna gelap karena waktu itu perbedaan warna kulit masih menjadi problematika di Amerika Selang beberapa bulan setelah Tony Hux lahir ke dunia Shirley bersama ibunya membawa sang buah hati ke dokter anak Larry Wicks untuk menjalani pemeriksaan rutin Shirley mengeluhkan adanya kejanggalan pada buah hatinya yang tidak tangkap dan memiliki reaksi aneh ketika diajak bicara Meski terlahir sempurna tanpa cacat, Tony diketahui mengidap pneumonia dan dokter kandungan Shirley menyarankan untuk konsumsi antibiotik Meski saat ini antibiotik sangat dilarang untuk dikonsumsi ibu hamil dan bahkan tidak dijual bebas Dulu obat ini pernah digunakan banyak ibu hamil dengan penyakit tertentu Shirley mengaku terus mengkonsumsi ampisilin dan gentamicin dalam jangka panjang terutama saat mengandung Tony Dokter menyebutkan jika kedua obat tersebut memang bisa menyebukkan pneumonia tetapi memiliki efek samping yang sangat berbahaya Studi terbaru menunjukkan bahwa obat gentamicin dapat bersifat ototoksik yang sangat berbahaya bagi indera pendengaran bayi Dari antibiotik yang diterima Tony, anak malang itu terpaksa kehilangan kemampuan mendengar secara permanen Seketika itu suasana berubah menjadi hening hingga Tony beranjak dewasa Meski Tony tuli, Tony selalu pergi ke klub malam bersama teman-teman sesama tulinya, Rico dan Rufus Tepatnya pada tahun 1991 di usia ke-31, Tony menikmati hari-harinya dengan berlengk-lengkuk di klub malam itu Ia mengikuti gerakan orang-orang di sekitar dan ikut menikmati sajian musik ala diskotik Pria berperawakan menawan itu sering mendekati pria lainnya yang berkulit putih Saat itu, Tony kembali memikat perhatian pria bernama Money Pria itu memperkenalkan diri dan mengajak Tony untuk menepi ke meja bar Tony mengeluarkan secari kertas dan meluliskan namanya di sana Money masih belum mengetahui jika Tony seorang tuli dan menganggap hal itu sebagai lelucon semata Tony sangat senang memiliki teman baru dan membelikan Money minuman Setelah Money yakin bahwa Tony memang benar tuli, ia langsung pamit pergi dan tak pernah kembali Sepulang dari bar, Rico menggoda Tony untuk lebih agresif pada pria yang tertarik padanya Rufus tak sependapat dengan Rico karena karakter Tony bukan cowok agresif Berbeda dengan Rico yang lebih mujur dalam hal percintaan Tony dan Rufus hanya menginginkan pasangan tulus tanpa memiliki rasa iba pada ketulian mereka Terlebih lagi, Tony memiliki impian besar untuk menjadi model dan selalu menjaga pola makannya Ia bahkan tak mau menghabiskan pizza di atas meja agar lekuk tubuhnya tetap ramping Rufus menawarkan pada teman-temannya untuk main ke kampus tuli Madison Tempat almamater mereka belajar dulu Ia berkata jika pacar tuli lebih baik daripada tidak sama sekali Rico sama sekali tak setuju dengan saran Rufus karena pacar tuli terlalu banyak menuntut perhatian menurutnya Mereka berdua saling adu mulut menggunakan bahasa isyarat hingga Tony menegaskan jika ia akan tetap terjun di dunia modeling Menggapai semua impian besar yang sudah lama diidamkan Ia meyakini jika tuli dan berkulit gelap bukanlah penghambat untuk meraih impiannya sendiri Rufus dan Rico sangat bangga melihat sikap Tony yang sangat optimis dan penuh percaya diri Mereka menghabiskan malam bersama seperti malam-malam sebelumnya hingga bar itu sepi Di malam yang lain Tony menyempatkan diri untuk makan malam bersama keluarga Shirley menyiapkan makanan enak untuk anak-anaknya yang berkumpul di akhir pekan Mereka saling membicarakan pekerjaan masing-masing termasuk Tony yang mengaku tak puas hanya bekerja di pabrik bagian perakitan Mendengar hal itu Shirley meminta putranya untuk bersyukur karena di luar sana banyak yang mendampakkan dapat pekerjaan seperti Tony Ia menegaskan pada keempat anaknya bahwa semua yang mereka lakukan selalu membuat Shirley bangga Tidak harus kaya raya ataupun terkenal Saat Shirley dan yang lain membereskan piring Barbara iseng bertanya pada Tony perihal asmara Tony menuturkan jika dirinya belum memiliki pacar Namun ia sering menulis surat pada seorang pria Saat mereka asing mengobrol suara ketukan pintu terdengar Barbara meminta Tony untuk membuka pintu depan Tak disangka Rufus bertamu malam itu hanya untuk mengabarkan bahwa Riko mati dibunuh Polisi baru menemukan jasadnya semalam dengan motif pembunuhan yang tak diketahui Kondisi mayat Riko sudah hampir membusuk dan menandakan jika pria itu telah mati beberapa hari lamanya Tony sangat terpukul mendengar kabar meninggalnya Riko Ia memilih untuk pindah ke medisen dan menenangkan diri di sana Shirley sangat khawatir pada kondisi putranya yang tuli Ia sangat takut putranya kesulitan apalagi hidup jauh dari keluarga Tony menegaskan bahwa kematian Riko telah menyadarkannya Waktu terus berlalu dan usia manusia tidak ada yang bisa menjamin akan hidup berapa lama di dunia Tony semakin mantap untuk menggapai cita-citanya sebagai model Ia memilih kota Madison karena banyak kenalan fotografer di sana Ia bisa membuat portfolio modeling sebagai bekal menjajaki kota New York di suatu hari nanti Tony berjanji akan berhati-hati dan pulang membawa prestasi mengbanggakan Sesampainya di Madison, Tony melamar pekerjaan di beberapa toko Namun hampir semua menolaknya tepat setelah mengetahui jika Tony tuli Hingga sampai di toko busana bottom half Pemilik toko ternyata bisa bahasa isyarat dan mengajak Tony berbicara berdua Pemilik toko memiliki adik yang bersekolah di Dilavan juga karena tuli sama seperti Tony Semua anggota keluarganya pun bisa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi Tony pun langsung diterima bekerja di toko busana itu hingga membuatnya kegirangan Di suatu hari yang cerah, Tony melihat pamflet pengumuman dari fotografer amatir Yang membutuhkan model untuk dijadikan bahan praktek Tony mengambil satu tanggal dan melangsungkan pemotretan pertama kali dengannya Sang fotografer selalu memuji modelnya itu yang tampak sangat kompeten dan proporsional Setelah usai memotret, ia memberikan minuman cola untuk Tony sembari berbincang santai berdua Meski fotografer itu tak bisa bahasa isyarat, namun Tony bisa mengerti dari gerakan mulutnya Pria itu mencoba menggoda Tony, namun Tony hanya mencari cinta sejadi, bukan cinta sesaat Di akhir pekan yang lain, Tony pulang ke rumah dan makan bersama keluarga Melihat tubuh putranya lebih kurus, Shirley mulai khawatir dan berkata jika kota medisen tak cocok untuk Tony Sembari tersenyum, Tony menjelaskan jika ia sengaja diet karena ingin menjadi model di sampul majalah gigi Barbara memberi kabar membahagiakan tentang kehamilannya Ia berkata jika anaknya perempuan dan akan dinamai Tony setelah lahir nanti Mendengar hal itu, Tony sangat bahagia dan memeluk Barbara dengan penuh kasih sayang Malam itu, Tony menyempatkan diri untuk menemui Rufus di bar langganan Seperti biasa, mereka berdua menikmati lagu yang tak terdengar namun bisa menarik dengan gerakannya masing-masing Dari kejauhan, Jeffrey terus memandangi Tony dan melempar senyum manis padanya Tony langsung tersipu malu dan menurunkan pandangannya itu Rufus mengetahui jika ada kesempatan bagi Tony untuk mendapatkan pacar Ia membujuk Tony untuk mendekati pria itu dan berkencan dengannya Jeffrey masih terus memperhatikan Tony dengan pandangan penuh nafsu Rufus pun mendorong sahabatnya agar menyingkir dari arena dan berkenalan dengan pria berkacamata tebal itu Tony pun duduk di depan Jeffrey dan langsung memesankan dua minuman whisky Tony kembali mengeluarkan kertas untuk berkomunikasi dengan teman baru Mengetahui mangsanya kali ini tuli, Jeffrey bersikap lebih manis dan menulis di kertas Seperti apa yang dilakukan Tony untuk berkomunikasi Setelah minum berdua, mereka menari bersama Tony merengkut tangan Jeffrey untuk merasakan denyut jantungnya di dalam dada Pria kekar itu memeluk tubuh Jeffrey hingga meningkatkan gairah si pembunuh berantai Jeffrey memesan dua gelas whisky dan hendak menggurus obat-obatan menggunakan asbak di meja bar Untungnya, Tony menghampiri dan rencana Jeffrey membius Tony pun gagal Mereka minum berdua hingga pagi buta di mana klub malam itu sudah hampir tutup Saat Jeffrey hendak memesan minuman lagi, Tony menghentikannya Ia juga mengambil rokok di tangan Jeffrey yang menurutnya sangat tidak sehat Tony mengajak Jeffrey untuk pulang ke rumah masing-masing Saat itu, Jeffrey sangat terkesima melihat kebaikan Tony dan mengungkapkan perasaan suka pada pria tuli itu Tony tak mudah tergoda dan berkata jika ungkapan itu hanya dikatakan Jeffrey karena sedang mabuk Ia sendiri masih mencari cinta sejati dan meminta Jeffrey untuk memperjuangkan dirinya Ajakan Jeffrey untuk menginap di apartemennya pun ditolak Tony dengan sopan Di malam berikutnya, Jeffrey kembali menemui Tony di depan pintar ke malam untuk bersenang-senang bersama Kesokan harinya, Jeffrey membuktikan perasaannya pada Tony dan menemani pria itu untuk melakukan pemotretan Mulai dari make up hingga proses pengambilan gambar, Jeffrey bertingkah sangat panis dan sabar menunggu Tony dipotret Di tengah kesibukannya, Tony meminta Jeffrey untuk memotret tubuhnya sendiri Hal itulah yang membangkitkan gaya Jeffrey untuk memotret tubuh korbannya sebelum akhirnya dibuntilasi dengan sangat geji Setelah pemotretan, mereka berbelanja pakaian dan makan berdua selayaknya pasangan kekasih Untuk pertama kalinya, Jeffrey belajar bahasa isyarat untuk mengatakan terima kasih dan sama-sama Ia menulis di selembar kertas mengatakan jika Tony adalah orang yang paling menarik selama ia berkencan dengan pria Tony pun mengaku sangat senang bisa bersama Jeffrey dan berkencan selama beberapa bulan lamanya Hingga suatu hari, Lionel dan Sari berkunjung ke apartemen Jeffrey di Oxford Apartemen lantai 2 kamar nomor 13 Jeffrey sempat menceritakan peliharaan barunya yaitu ikan di dalam akwarium Lionel terlihat sedikit lega mengetahui putranya masih baik-baik saja Jeffrey bercerita jika dirinya sudah banyak mengurangi minum alkohol terutama di hari kerja Di kesempatan yang sangat langka itu, Jeffrey mengutarakan terima kasihnya pada Lionel yang tetap peduli meski dirinya selalu merepotkan Ia berjanji akan memperbaiki diri dan merubah keadaan menjadi lebih baik lagi Jeffrey bahkan berkata jika ia mendapat kenaikan gaji setelah dipromosikan di tempat kerja Ia juga mengaku mendapat teman baru yang sangat mempengaruhi sikapnya akhir-akhir ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya Nah, semua itu hanya bualan semata Selama ini, Jeffrey hanya pengangguran yang mendapat uang dari saku para korban Malam harinya, Jeffrey kembali bersenang-senang bersama Tony di klub malam Kebahagiaan itu membuat Jeffrey merasa hanya berdua saja dengan Tony Setelah puas menari di bar, Jeffrey membawa Tony ke apartemennya Seperti biasa, semua tamu yang datang akan langsung sibuk memperhatikan akwarium berisi ikan peliharaan Jeffrey Sementara itu, Jeffrey meracik minuman yang sedianya hendak diberi obat bius Saat itu, Jeffrey bisa merasakan ada hal yang sangat salah jika ia membius pria baik hati Nantuli Ia mengurungkan niat dan obat bius itu disimpan di dalam saku celana Mereka minum sudah berdua dan duduk berdampingan di sofa Jeffrey menunjukkan mainan yang ia buat sendiri di masa kecil dulu Nama permainan itu adalah Infinity Land Jeffrey membuka wadah kecil berisi tulang manusia dan berjumlah dua buah Ia menempatkan satu tulang di depan Tony sebagai lawan main di permainan itu Lingkaran yang berisi kotak seperti monopoli itu mengulir menuju ke tengah lingkaran yang mematikan Setiap kali mereka melempar dadu, maka tulang yang dijuluki prajurit itu akan melangkah mengikuti spiral sesuai dengan bilangan angka yang tampak dari atas Prajurit pertama yang sampai dulu ke Infinity Land yaitu lingkaran di tengah kertas, maka ia yang akan menang Jeffrey menunjukkan aturan penting yang menjadikan tantangan bagi para pemain Jika prajurit mereka terlalu dekat satu sama lain, maka dua prajurit itu akan hilang dan lenyap di dalam pusaran Tony tampak tergejut dan menanyakan alasan mengapa prajurit itu lenyap di pusaran saat dekat dengan satu sama lain Jeffrey tak bisa menjelaskan hal itu dan bersikeras jika aturan permainan itu memang demikian adanya Mereka berdua pun melempar dadu beberapa kali hingga tiba-tiba prajurit Tony mendekati milik Jeffrey Dua tulang itu menyatu dalam satu kotak yang sama dan Jeffrey terlihat sangat marah Saat ia hendak melempar dua mainan itu, Tony menghentikan tangannya Ia berkata jika mereka bisa menyusun aturan mereka sendiri kali ini Setelah permainan usai, Tony dan Jeffrey tidur bersama hingga pagi menjelang Pagi itu, Tony terkejut melihat jam sudah hampir siang Ia harus kembali bekerja di toko busana sebelum terlambat masuk kerja Jeffrey ikut panik dan bertanya kapan mereka bisa bertemu lagi Tony berjanji akan menemui Jeffrey di akhir pekan nanti Jeffrey sangat ketakutan dan mempertanyakan jaminannya Tony berkata jika mereka harus saling percaya satu sama lain Tony melangkah ke ruang tamu untuk mengenakan sepatu Sementara Jeffrey menyembunyikan palu di balik punggungnya dan berjalan menghampiri Tony Demi meyakinkan Jeffrey, Tony menuliskan janjinya bahwa ia tak akan menghilang meninggalkan Jeffrey Ia kembali meletakkan tangan Jeffrey di dada sembari mencium pria terkasihnya itu Perlakuan manis Tony sangat menyentuh hati Jeffrey hingga pria pembunuh itu tak mampu berkata selain meninggalkan senyuman Tony berhasil melangkah pergi dari kamar Jeffrey dan menghilang begitu saja Shirley mengetahui ada yang aneh pada putranya Tony Ia melapor ke polisi setempat jika Tony sudah menghilang selama dua hari dan tak bisa dihubungi sama sekali Biasanya di akhir pekan, Tony pulang ke rumah orang tua dan menginap di sana Nasnya, pekan itu Tony sama sekali tidak datang dan bahkan tidak memberikan kabar Terakhir kali, Tony menghubungi Barbara mengatakan bahwa ia hendak pergi kencan dengan seorang teman Shirley sendiri tidak diberitahu siapa nama teman Tony kala itu Shirley sangat mengenal sifat putranya yang baik hati Ia tahu betul jika Tony tidak akan lupa memberi kabar apalagi sampai tak pulang ke rumah Polisi bertanya, apakah Tony ikut geng atau pecandu narkoboy? Shirley sangat terkejut mendengar pertanyaan itu dan menjawab putranya adalah pria baik-baik Seiring berjalannya hari, minggu, dan bulan, Tony masih belum juga ditemukan Tony bahkan tak kembali lagi ke rumahnya Shirley dan Barbara memasang pamflet orang hilang beserta foto dan ciri-ciri Tony Tepat tanggal 24 Mei 1991, pria berusia 31 tahun itu dinyatakan menghilang secara misterius Shirley juga memasang pamflet orang hilang di tiang listrik dekat ke malam langganan putranya Namun, ia mengurungkan niat setelah melihat pasangan gay di sana Shirley tak pernah mengira jika putranya itu selama ini gay dan kerap nongkrong di klub malam Tak mendapat bantuan dari pihak berwenang, Shirley menggerakkan teman-teman peduli-tuli untuk ikut mencari keberadaan putranya Shirley menegaskan untuk terus mencari keberadaan Tony meski tak mendapat banyak bantuan dari pihak berwajib Dari pidato yang ia bacakan di depan banyak orang, terkumpul sejumlah dana yang cukup untuk membiayai proses pencarian Tony secara swadaya Anehnya, Jeffrey ikut hadir menemui Shirley di taman kota dan menyumbang uang ke dalam toples berisi foto Tony Rufo, sahabat dekat Tony, memeluk tubuh Shirley yang tak hentinya menangis Jeffrey pun melegang pergi dan berlari kembali ke apartemennya sembari menenggak banyak alkohol Jeffrey terlihat sangat gusar dan panik, keringan dingin mulai mengucur membasahi segucur badan Teriakan Jeffrey yang mengumpat diri sendiri terdengar sampai ke kamar gelenda Di tengah rasa takut yang benderu, Jeffrey mengeluarkan koleksi kartu tanda pengenal para korban Ya, sengaja mengoleksi kartu identitas itu seperti kartu dalam permainan game seru Merasa bersalah dengan korban dibunuh sebelum Tony, yaitu Erolin si Kematian korban ke sebelas itu tidak digambarkan secara gamblang karena terlalu sadis dan mengerikan Jeffrey menelpon ke nomor rumah Lindsay untuk mengabarkan kematian pria itu Rita Isbell, adik perempuan Erol menerima telepon dari Jeffrey dan mendengar pria itu berkata Jika Erol telah tiada karena masuk ke dalam pusaran Jeffrey juga berkata jika keluarga Erol tak perlu mencari jasadnya lagi Hal itu membuat Rita semakin emosi dan meledak-ledak Ia berteriak dan mempertanyakan banyak hal namun Jeffrey memilih untuk menutup telepon dengan tenang Ternyata setelah Tony keluar dari kamar Jeffrey, ia kembali menutup kamar itu karena kuncinya ketinggalan di sana Dengan palu di balik punggung, Jeffrey meyakinkan diri untuk melakukan praktek rutinnya Tony yang sibuk mencari kunci rumah dibabat habis oleh Jeffrey dengan palu Pada akhirnya, ambisi Jeffrey untuk membunuh memaksanya untuk menyakiti orang yang ia cintai Tony terbaring tak bernyawa di atas ranjang dengan dada berlubang dan mengucurkan banyak darah Sisa darah Tony terus membekas di kamar Jeffrey sebagai wujud cintanya pada pria bisutuli itu Jeffrey masih bisa menggenggam tangan Tony penuh perasaan meski pria itu tergeletak kaku di depan mata Di waktu yang sama, Shirley mengenang kepergian Tony yang bayangannya terus menghantui Ia mengingat kembali perkataan yang diucapkan Tony sebelum dinyatakan menghilang Kala itu, Tony berpamitan dengannya untuk pergi bersama teman-teman seperti biasa Shirley meminta Tony untuk pulang dulu esok hari sebelum kembali ke medisen Tony pun mengutarakan janjinya untuk pamit pada ibunya sebelum berangkat kerja lagi Tepat di pintu keluar, Tony menunjukkan bahasa isyarat yang merupakan simbol hati Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai ibunya Shirley pun membalas dengan isyarat yang sama di mana ia juga sangat mencintai Tony, putra terbaiknya Ingatan itu selalu membuat luka di hati Shirley hingga air mata menetes di pipi Tiga hari setelah kematian Tony, Jeffrey memotong tubuhnya dan beberapa bagian daging disimpan dalam kulkas Tanpa rasa bersalah, Jeffrey memilih untuk memasak daging tubuh Tony dan menyantapnya dengan penuh gairah Ia juga membubuhkan garam di atas wajan untuk digoreng sampai kering Setelah Tracy Edward keluar dari kamar Jeffrey, dengan langkah sepoyongan Jeffrey mengikuti pria itu keluar Linda menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ketakutan Tracy melihat kondisi Jeffrey yang kelimpungan Suara Tracy yang berteriak minta tolong pun terdengar sangat mencurigakan Meski ketakutan, Linda memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Jeffrey dan menyitip dari lubang pintu Seketika itu, terlihat mata Jeffrey memperhatikan dirinya dari dalam Linda lari lagi ke dalam kamar sembari bersiap untuk menelpon polisi Tak berselang lama, terdengar suara mobil parkir di depan gedung apartemen Dari kaca jendela kamar Glinda, terlihat dua polisi mengantar Tracy masuk untuk memeriksa kamar Jeffrey Dari lubang ventilasi kamar, Glinda bisa mendengar percakapan mereka Ia langsung keluar dari kamar dan berteriak membuat keributan hingga warga apartemen lain ikut keluar dari kamar masing-masing Glinda terus berteriak jika dirinya sudah sering menelpon polisi untuk memberi laporan Namun tak ada yang menggubris perkataannya Melihat wajah Jeffrey, Glinda sangat emosi dan berkata jika ia sudah curiga sedari lama Ia sangat kesal dengan kinerja polisi yang dianggap lelat dan kurang tanggap Sambil menangis, Glinda berkata pada polisi jika dirinya sudah sering membuat laporan selama berbulan-bulan Terkait keanehan tetangga kamar apartemennya itu Suara bor yang berdering masih terdengar jelas di telinga Glinda Ia berkata jika para polisi yang menangkap Jeffrey sudah sangat terlambat Esok paginya Glinda masih tidak bisa tidur dan menghabiskan puluhan puntung rokok untuk mengatasi depresi Berita di televisi mengabarkan jika tetangga kamar Jeffrey sudah mengeluhkan bau busuk selama setahun Namun tak ada yang menyangka dari mana sumber bau itu berasal Lima jasad manusia termasuk tiga kepala pria diawetkan dalam lemari es Glinda melirik ke arah jendela di mana orang-orang rame keluar dari apartemennya Polisi mengetuk pintu kamar Glinda meminta untuk pergi dari gedung apartemen itu Ternyata penghuni apartemen diminta untuk evakuasi diri demi penyelidikan dan keselamatan masing-masing Polisi menjelaskan jika seluruh gedung apartemen itu adalah TKP karena dipenuhi bahan kimia beracun yang bisa membahayakan jiwa Glinda terus bertanya ada berapa mayat yang ditemukan di dalam kamar Jeffrey Polisi tak bisa menjawab dan meminta Glinda untuk segera berkemas dan meninggalkan gedung selama proses penyelidikan berlangsung Berita pagi itu dipenuhi dengan kasus Jeffrey yang menyembunyikan potongan tubuh manusia di dalam kamar yang diduka berasal dari lima belas orang yang berbeda Dari kelima belas jasad itu baru sebelas yang bisa teridentifikasi Sementara Jeffrey sudah mengakui jika dirinya membunuh lebih dari lima belas jiwa Dari beberapa tangkorak yang ditemukan terlihat ada tiga lubang bekas bor tepat di bagian atas tengah kepala Dalam proses identifikasi tulang belulang itu kartu identitas yang disimpan Jeffrey menjadi petunjuk untuk mempercepat prosesnya Mereka sangat tercengang melihat kartu pengenal Connera yang masih di bawah umur Penemuan jasad anak Laos itu sontak menjadi pusat perhatian media Polisi yang menemukan Connera dan mengembalikan ke kamar drummer kini tertimpa masalah besar Sif Areola, komisaris polisi yang baru menjabat itu mengatakan Ada warga yang sudah menyelamatkan Connera namun dua bawahannya justru memberikan anak itu kepada pembunuh Banyak pihak yang menyerot kasus itu terutama peran Glenda yang diabaikan polisi saat bertugas Ditambah lagi permasalahan warna kulit terus digoreng media hingga Glenda mendapat banyak suara di masyarakat Areola mengeluhkan sikap para polisi Milwaukee yang kurang terbuka apalagi ia baru menjabat dua tahun di sana Serikat polisi cenderung melindungi anggotanya dari hal itu dan membuat Areola dalam posisi sulit Kesokan paginya detektif Murphy dan Kennedy berkunjung ke kediaman Errol Lindsay Saudari perempuan Errol yang bernama Rita Isbell membuka pintu hanya untuk mendengar kabar mencengangkan yang dibawa dua detektif itu Selain Rita, Shirley, ibu kandung Tony Hook juga keluarga Connera Sinta Sompon juga dikunjungi di kediaman mereka Ibu kandung Errol selalu mematau berita dan langsung tahu jika jesat putranya ditemukan dalam kasus pembunuhan berantai Jeffrey Dahmer Keluarga Sinta Sompon sangat kecewa dengan kinerja polisi yang tak menguntungkan warga Somsak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh Jeffrey kembali merasakan trauma yang amat mendalam Terlebih lagi setelah tahu adiknya dibunuh oleh pria terlaknat itu Sementara itu Glenda mendapat teguran di tempat kerja karena sering melamun dan menangis saat bekerja Sebagai penduduk Afrika Amerika yang peduli dengan nasib Connera, Glenda sempat menyelamatkan bocah itu dan menelpon polisi Nah asnya semua keluhan dan laporan diabaikan begitu saja Susan atasan Glenda meminta bicara empat mata untuk mengetahui lebih lanjut terkait artikel wawancaranya di media beberapa waktu lalu Setelah Jeffrey tertangkap, Glenda yang berprofesi sebagai karyawan entry data itu berani membicarakan kinerja polisi yang mengecewakan Koran yang mencetak isi wawancara Glenda pun tak hanya menjadi pusat perhatian warga namun juga pemerintah setempat Siang itu, Susan menyampaikan keluhan rekan kerja Glenda yang sering melihat Glenda menangis di meja kerja tanpa sebab yang jelas Mereka mulai mengkhawatirkan kesehatan mental Glenda, bahkan ada di antaranya mengira Glenda sakit jiwa Glenda mengaku kesulitan menghadapi situasi yang menimpa hidupnya kini Sebagai tetangga dekat pembunuh, hampir setiap malam ia mendengar suara bor listrik yang menyala disertai teriakan pria yang terdengar kesakitan Berbagai upaya terus ia lakukan untuk memberitahu polisi namun Jeffrey selalu bisa menyangkalnya Glenda menceritakan semua kesedihan dalam hati namun Susan justru tertarik dengan kisah zombie buatan Jeffrey Hal itu membuat hati Glenda semakin teriris perih hingga ia bersembunyi di kamar mandi selama beberapa jam untuk menyelesaikan tangisnya Di tempat lain, pendeta Jesse Jackson turut berbicara melawan polisi Milwaukee tepat setelah penangkapan Jesse Jackson sendiri merupakan pemimpin hak sipil Amerika sekaligus politisi yang memainkan peran penting Dalam menentang Departemen Kepolisian terkait kelalaian mereka menjalankan tugas kenegaraan Sebagai pria berkulit hitam, pendeta baptis tersebut menyeroti kasus Glenda yang merasa diabaikan Meski sudah berulang kali melapor tingkah aneh Jeffrey Dahmer Putri dan keponakan Glenda Cleverland, Sandra Smith dan Nicole Clidress Menyaksikan seorang remaja bingung dan telanjang bernama Konera Sinta Sopon Mencoba melarikan diri dari Jeffrey Dahmer di sebuah gang pada tanggal 27 Mei 91 Ketika petugas John Balzerak dan rekannya tiba di tempat kejadian Dahmer mengklaim bahwa pemuda berusia 14 tahun itu adalah pacarnya yang berusia 19 tahun yang mabuk dan mereka baru saja bertengkar Meskipun para wanita meminta agar bocah itu dibawa ke tempat yang aman Petugas polisi mengizinkan Dahmer untuk membawanya kembali ke apartemennya di mana ia kemudian dibunuh Bersama dengan beberapa asisten, pendeta Jackson menemui John O. Norquist Selaku wali kota Milwaukee yang menjabat selama 16 tahun Ia turut memanggil Kapolda Areola Jackson mendesak pak wali kota untuk mengambil tindakan tegas demi keamanan dan ketenangan warga kulit hitam di Amerika pada khususnya Ia khawatir kasus Jeffrey Dahmer yang melibatkan Glenda sebagai wanita berkulit gelap menjadi bumerang bagi kedamaian antaras di Amerika Tampaknya perang saudara di Amerika yang melibatkan ras kulit putih dan kulit hitam masih menjadi isu sensitif di kalangan masyarakat Bahkan gejolak permasalahan ras kulit selalu berhasil menyelut kemarahan warga hingga berakibat pada demonstrasi besar-besaran Pihak kepolisian menilai upaya Glenda menyuarakan kelukesannya itu sebagai penghasut yang memanasi isu ras di Milwaukee Pendeta Jackson pun menjelaskan betapa banyak komunitas kulit hitam dan coklat di Amerika yang geram dengan kinerja polisi Mereka seolah mendiskriminasi ras kulit berwarna dan lebih percaya dengan keterangan dari ras kulit putih Hal tersebut menyakit banyak pihak termasuk para pejuang hak sipil yang menuntut keadilan Di tengah masyarakat yang trauma dengan pembunuhan mereka juga harus menghadapi kasus kemiskinan menahun serta tingkat pengangguran yang tinggi Warga yang bersimpati turun ke jalan memberikan penghormatan pada para korban yang jasadnya hanya tersisa tulang ataupun kulit yang diawetkan Setelah mendapat persetujuan dari kota Milwaukee, Pendeta Jackson menemui Glenda di kediaman putrinya di apartemen nomor 105 Sebagai karyawan biasa, Glenda menceritakan kehidupan sederhana di Milwaukee Ia sendiri berasal dari keluarga petani di pinggiran kota Mississippi Glenda memilih pindah ke Milwaukee demi membesarkan anak pertama Sandra yang kini sudah menginjak usia 18 tahun Jackson meminta keterangan Glenda terkait upayanya menyelamatkan Konera Glenda pun langsung antusias menceritakan semua pengalaman pahit selama tinggal di dekat Jeffrey Dahmer Ia sangat kecewa dengan sikap polisi Milwaukee yang tidak pernah menggubri selaporan darinya Polisi pun terkesan lebih memihak pada Dahmer hanya karena berkulit putih Padahal jelas bahwa pria itu seorang pembunuh berdarah dingin Glenda merasa sekeras apapun berteriak, suara ras kulit hitam tetap tidak terdengar di mata pemerintah Amerika Glenda teringat di suatu malam setelah ia menemukan Konera telanjang di depan apartemen Dan polisi mengembalikan anak laus itu ke kamar Jeffrey Dahmer Malam itu bau busuk kembali menyeruak memasuki kamarnya yang sempit tepat berasal dari kamar Jeffrey Tanpa takut Glenda langsung menuntuk kamar Jeffrey mengeluhkan bau busuk menyengat yang muncul dari kamarnya Tak hanya ingin muntah, bau busuk itu membuat Glenda tak bisa makan serta tak bisa tidurnya Jeffrey masih berkelit jika ia berkreasi dengan masakan dan membiarkan daging babi di luar kulkas terlalu lama Ia sempat bertanya apakah baunya menembus ke kamar Glenda melalui dinding Glenda pun menjelaskan jika kamar mereka saling terhubung melalui ventilasi udara yang mengalir melewati semua atap kamar Jeffrey berpikir sejenak dan berjanji akan membersihkan kamarnya agar tidak tercium bau busuk ke kamar sebelah Siang harinya, Glenda bertemu dengan Dean penghuni apartemen baru yang tinggal di unit nomor 308 Ia membantu Glenda membawa barang belanjaannya ke lantai 2 Sebelum pergi, Glenda memperingatkan Dean untuk senantiasa berhati-hati dan waspada di kawasan mereka itu Yang mengungkap banyaknya kasus perampokan yang terjadi belakang ini oleh para pecandu narkoba yang butuh untuk beli obat Setelah perbincangan itu, Dean bergegas beri untuk kembali ke kamarnya Namun Jeffrey sudah bersiap menyapa penghuni baru apartemennya itu Glenda sempat mendengar suara Jeffrey yang sengaja menguping dari balik pintu kamar Dean berbincang dengan Jeffrey membicarakan hobi masing-masing di mana ia suka merakit figur monster yang bisa dijual sebagai action figure Jeffrey mulai mendekati Dean dan meminta nomor ponselnya Malam itu, Glenda terbangun mendengar suara berisik dari luar gedung apartemen Oxford Rupanya, Jeffrey baru saja pulang dari klub Pria itu membawa pisah dan bir untuk Dean Kala itu, Dean masih sebut merakit monster namun ajakan Jeffrey tak bisa ia hindari Sebagai penghuni apartemen baru, Dean terlalu welcome dengan semua orang dan menganggap penghuni lain sebagai orang baik sama seperti dirinya Glenda pun sempat melihat Jeffrey jalan berdua dengan Dean mungkin untuk mengambil makanan di luar gedung Hingga saat tengah malam tiba, suara teriakan Dean terdengar menderu hingga membangunkan Glenda yang lelap tidur Suara gemuruh seperti pertengkaran terus terdengar hingga Glenda menelpon polisi untuk meminta bantuan Mereka malah menuduh Glenda berimajinasi karena saking seringnya melapor Glenda tak gusar dan terus meyakinkan polisi terkait bau, suara dan tingkahannya Jeffrey selama bertetangga Namun apadah ya, polisi tak menggubris laporan darinya dan berkata jika semua petugas sedang sibuk malam itu Glenda kembali berbicara pada penteta Jackson betapa ia sudah berupaya semaksimal mungkin Namun laporannya tak pernah mendapat tanggapan Dua minggu setelah Glenda lapor polisi terkait suara berisik di kamar Jeffrey Ia mendapati loker Dean penuh dengan surat dan paket sampai membludak Glenda pun menemui pengelola gedung apartemen yang bernama Pak Prince Will dan menyampaikan temuannya itu Ia berkata jika surat itu diterima dua minggu lalu Dimana ia terakhir kali melihat Dean bersama Jeffrey Semenjak saat itu surat di loker 308 tidak pernah diambil dan Dean tidak kelihatan keluar dari kamarnya Mereka bergegas menyambangi kamar Dean sembari mengetuk pintu berulang kali untuk memastikan kondisinya Karena tak mendapat jawaban Glenda memaksa Pak Ritchie untuk membuka paksa pintu kamar Dean Sayangnya mereka tak bisa melakukan hal itu karena menyalahi aturan apartemen dan perundang-undangan yang berlaku terkait privasi seseorang Glenda segera membawa Pak Ritchie masuk ke kamarnya dan memaksa pria itu untuk berdiri di depan lubang ventilasi udara Seketika itu mereka mencium bau busuk yang amat menyengat hingga Pak Prince Will mengira Glenda menyimpan makanan busuk Glenda pun menegaskan jika bau itu berasal dari kamar sebelah melalui lubang ventilasi Wanita itu menceritakan semua keluhan selama bertetangga dengan Jeffrey dan mendesak Pak Ritchie untuk mengusir penghuni kamar 213 itu Glenda juga menyebut salah satu tetangga dekatnya yaitu Pamela Bass yang juga mencium bau busuk dari kamar Jeffrey Sandra, anak Glenda sampai tak mau tidur di apartemen ibunya dan memilih menginap di rumah pacar Kedua kalinya Glenda meminta Prince Will untuk segera mengusir Jeffrey dari apartemen mereka agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan tenang dan damai Setelah berkonsultasi dengan pemilik gedung, akhirnya Pak Prince Will menyambangi kamar Jeffrey dengan membawa sepucuk surat pengusiran Meski Jeffrey terkenal sebagai penghuni yang baik karena membayar sewa tepat waktu, Pak Prince Will terpaksa melayangkan surat pengusiran itu atas permintaan dari tetangga Jeffrey yang tak nyaman lagi Jeffrey yang saat itu memanggil petugas kebersihan terlihat sangat marah dan tak terima diusir dengan cara paksa Ia sudah membayar 49 dolar atau setara 734 ribu rupiah untuk menghilangkan bau busuk dari kamarnya Prince Will menegaskan jika Jeffrey masih diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan kamarnya itu dan mencari tempat tinggal yang baru Pemuda itu sangat emosi hingga memukul tembok dan bertanya pada Prince Will apakah Glenda yang melaporkan baunya Pengelola apartemen itu pun tak mau menjawab dan hanya mengungkapkan permintaan maaf Kesokan harinya Glenda yang tengah bersantai mendapat tamu tak diundang Ia membukakan pintu yang ternyata itu adalah Jeffrey Dahmer Pemuda sebelah kamar itu hendak meminta maaf atas kekacauan yang terjadi selama ini Ia meminta Glenda untuk mencabut laporannya pada Pak Prince Will agar Jeffrey tidak diusir dari apartemen Ia berjanji tidak akan berulah lagi dan bau busuk itu tidak akan pernah kembali mengganggu Glenda Wanita itu pun menegaskan jika semua sudah terjadi dan Jeffrey tetap harus pindah dari Oxford Apartemen Saat Glenda hendak menutup pintu, Jeffrey menghalangi dengan tangannya dan memaksa untuk masuk ke dalam Ia berdali hendak memeriksa kondisi dalam kamar Glenda apakah masih bau busuk atau tidak Glenda pun mengantar pemuda itu masuk ke area dapur di mana lubang ventilasi itu berada Jeffrey menunjukkan bungkusan makanan di tangannya sebagai wujud permintaan maafnya Ia berdiri tepat di bawah lubang ventilasi seraya berkata jika udara di kamar Glenda sudah tidak berbau menyangat lagi dan menurutnya masalah selesai Jeffrey duduk di sofa rumah Glenda dan menaruh makanan di atas meja Ia meminta Glenda untuk duduk dan mengobrol berdua dengan santai Glenda tak bisa menutupi perasaan curiga pada Jeffrey Ia memilih kursi terjauh dan mendengarkan kalimat permintaan maaf dari Jeffrey Pria itu berbicara sambil membuka bungkusan makanan yang berisi sandwich daging Potongan daging dalam tumpukan roti tawar itu terlihat mencurigakan hingga Glenda bertanya daging apa yang digunakan Jeffrey Pemuda itu berkata menggunakan daging babi suir dan memaksa Glenda untuk mencobanya Glenda tetap menolak makan dan berkata jika ia tak bisa menerima pemberian dari Jeffrey Ia menjelaskan bau busuk yang masih menusuk hidung dan kini harus memakan masakan dari kamar bau itu Glenda sama sekali tak bisa menerimanya Jeffrey terlihat sangat kecewa dan berkata jika Glenda sama seperti ibu serta neneknya juga yang selalu menyalahkan dirinya atas perbuatan yang tidak salah menurut Jeffrey Glenda semakin keras dengan Jeffrey dan berkata jika ia sangat terganggu dengan bau busuk suara perkakas listrik serta suara jeritan pria mengerikan Jeffrey masih bersikeras memaksa Glenda untuk mencabut laporannya Wanita cerdas itu pun bertanya dimana keberadaan Dean Ia berjanji akan mencabut laporannya jika Jeffrey mengatakan dimana Dean berada Karena Jeffrey tak bisa menjawab pertanyaan itu Glenda pun mengusirnya dari kamar Jeffrey masih duduk menatap tajam memaksa Glenda untuk mencicipi masakan darinya Glenda membentak Jeffrey dan menyuruhnya keluar atau ia akan memanggil petugas berwajib Akhirnya Jeffrey beranjak dari sofa dan melangkah keluar dari kamar Glenda Di malam harinya Glenda kembali melihat Jeffrey bersama pria baru menuju ke kamar apartemen Sesaat setelah pria itu masuk kamar suara teriakan dan jeritan terdengar semakin memilukan Di tengah perasaan was-was dan gelisah Glenda dengan panik menelpon polisi setempat agar dikirim petugas sesegera mungkin Alih-alih menerjutkan petugas untuk memastikan laporan Glenda polisi justru meminta wanita itu untuk memeriksanya sendiri Glenda masih terdengar panik dan berkata jika ia tak mungkin memeriksa ke kamar sebelah karena suara pria yang berteriak itu seperti hendak dibunuh Polisi hanya berkata jika tim patroli yang bertugas akan segera kesana Glenda tak tinggal diam terlebih lagi polisi sama sekali tak menanyakan alamat apartemen dan nomor kamar Jeffrey Seperti dugaannya polisi tak ada yang datang bahkan suara teriakan kini berganti menjadi suara gergaji mesin Glenda hanya bisa berdoa di dalam kamarnya sembari terus menenangkan diri Setelah menceritakan semua kejadian yang ia alami Glenda menegaskan jika ia sudah tahu bahwasannya Jeffrey adalah orang jahat Glenda bisa merasakan hal itu dari semua kejadian yang ia rasakan sendiri Pendeta Jackson pun berjanji akan mengawal proses peradilan agar Jeffrey bisa dihukum seberat-beratnya Ia mengabarkan bahwa dua petugas yang mengembalikan konerak kepada Jeffrey akan dihentikan sementara dari pekerjaannya Jackson meyakinkan Glenda jika suara warga sipil akan terus terdengar selama mereka tak lelah untuk berteriak Mendengar hal itu Glenda menangis sejadinya Ia merasa sedikit lega bahwa perjuangannya selama ini membuahkan hasil Setelah berbicara dengan detektif Murphy dan Kennedy, Lionel menangis sejadinya di ruang introgasi Ia tak menyangka jika putra kebanggaannya berubah menjadi monster mengerikan Setelah menenangkan diri, Lionel menemui detektif untuk meminta izin bertemu dengan anaknya Ia dibawa ke ruang jenguk dan dipertemukan dengan Jeffrey setelah sekian lama tak bersua Melihat putranya mengenakan baju tahanan dengan tangan dan kaki di borokol ketat, Lionel langsung memeluknya Kesedihan terpancar sangat mendalam di laut wajah Lionel ketika putranya memasuki ruangan Jeffrey kembali bertingkah seperti anak baik dan meminta maaf pada sang ayah atas tindakan yang kelewat batas Mereka duduk berdua sementara Lionel bingung harus berkata apa Jeffrey mencoba mencairkan suasana dan menanyakan kabar neneknya Lionel pun berkata jika nenek baik-baik saja bahkan wanita itu titip salam Jeffrey masih ingat dengan perkataan ayahnya yang berjanji akan memperbaiki AC di basement rumah nenek Lionel tak mampu menjawab pernyataan Jeffrey karena selama ini ia tak pernah menyangka anaknya membunuh di ruang bawah tanah rumah neneknya itu Ia meyakini jika Jeffrey sakit jiwa dan butuh pertolongan dari profesional Lionel masih menaruh harapan tinggi pada putranya Ia yakin jika Jeffrey bisa diobati secara psikis dan kembali menjadi anak yang normal seperti sedia kalah Ia bertanya pada Jeffrey hal apa yang menyebabkan anak itu berubah menjadi monster gila membunuh banyak manusia tak berdosa Jeffrey menatap sang ayah dengan riang dan menceritakan hobi masa kecilnya yang sering mencari bangke hewan untuk dibedah bersama Lionel langsung menyangkal dan berkata jika Jeffrey tak bisa menyalahkan sang ayah atas perbuatan kejinya itu Dengan suara terbata-bata Lionel meyakinkan diri bahwa bukan ia penyebab dari semua itu Ia berkata jika saat itu Lionel senang karena putranya memiliki minat pada ilmu pengetahuan Ia sekedar ingin mendukung hobi putra tercinta yang beranjak dewasa Ia mendoktrin Jeffrey jika perbuatan keji itu bukan berasal darinya dan bukan ia pula yang mengajarkan caranya Jeffrey hanya menuduk dan menelan mentah semua omongan dari sang ayah Di tempat lain Joyce datang ke kantor untuk bekerja seperti biasa Pagi itu kedatangan Joyce langsung diserbu wartawan yang hendak meliput kasus pembunuhan berantai monster Milwaukee itu Pertanyaan tak masuk akal dilayangkan kepada sang ibu kandung Jeffrey hingga membuat Joyce terdiam seribu bahasa Saking kesalnya ia berteriak jika nama marganya kini bukan lagi Dahmer Sesamanya di ruang kerja ia memperkenalkan diri sebagai Joyce Flynn setelah menikah dengan Tuan Flynn Ia bekerja sebagai pendamping pasien HIV yang menjangkiti area Milwaukee dan sekitarnya Saat itu ia membacakan hasil tes HIV pria gay berkulit hitam yang ternyata negatif Pemuda itu langsung menangis sejadinya bersyukur karena ia tak terjangkit virus mematikan Joyce ikut menangis sembari merengkuh lengan pemuda itu Ia turut berbahagia karena pemuda itu tak perlu memberi kabar buruk pada ibunya Di malam yang hampir pagi, Syari keluar dari kamar melihat Lionel duduk termenung sendirian tanpa lelap bersamanya Menyadari suaminya kurang tidur, Syari meminta Lionel untuk menjaga kesehatan Ia memberi solusi agar Lionel periksa ke dokter dan meminta obat tidur Mendengar kata obat, Lionel sudah cukup muat dan menyalahkan kejahatan anaknya sebab dari kebanyakan minum obat Kata-kata dari Syari membuatnya trigger yang sangat besar Hingga Lionel mencaci mantan istrinya yang mengkonsumsi banyak pil saat mengandung Jeffrey Lionel terus menyalahkan Joyce sebagai ibu kandung yang melahirkan Jeffrey sebagai penyebab utama kerusakan putra mereka Di depan Syari, Lionel berteriak jika Joyce tak pernah memeluk Jeffrey Bahkan membuat Jeffrey takut dengan tingkah anehnya Ia sangat kesal karena Jeffrey ditinggalkan sendirian selama musim panas tanpa ada yang merawatnya Syari pun bertanya Lionel berada di mana selama musim panas itu Mengapa Lionel tidak mengunjungi Jeffrey di rumah Lionel terduduk lemas dan menangis sejadinya Bagaimanapun juga ia memiliki andil yang besar dalam tumbuh kembang Jeffrey sebagai putra pertama Lionel mulai menyalahkan diri sendiri seharusnya ia datang ke rumah untuk menengok kondisi Jeffrey Ia tak menyangka jika Jeffrey ditinggalkan sendirian di rumah saat perceraian terjadi Lionel mulai berpikir terbuka dan menyadari jika gen dan darah dagingnya mengalir dalam tubuh Jeffrey Ia mengaku pernah memiliki pemikiran yang sama seperti Jeffrey saat masih muda dulu Bedanya Lionel bisa menahan diri dan menyadari pikirannya itu sangat keji Ia bercerita saat muda dulu ada wanita tinggal di blok dekat rumah Dan Lionel berfantasi untuk menghipnotis wanita itu agar menuruti semua keinginannya Hingga ketika Lionel duduk di gereja Ia membayangkan sensasi membunuh dan membantai manusia dalam deda Ia sempat bermimpi buruk setelah membayangkan hal itu terutama dampak pasca pembunuhan Lionel menyalahkan gennya sendiri hingga ia merasa yang paling bertanggung jawab atas kejahatan Jeffrey Shari mencoba menanakan suaminya dengan membandingkan Jeffrey dan David adik kandung Jeffrey David juga dilahirkan oleh Joyce yang mewarisi genetik Lionel David lahir dengan sehat dan tumbuh menjadi anak yang baik Lionel pun merasa sedikit tenang berkat bantuan Shari Mereka bergegas pergi mengunjungi rumah nenek di Milwaukee Pagi itu rumah nenek dipenuhi dengan polisi dan wartawan yang meliput TKP pembunuhan serta mutilasi tiga korban Lionel buru-buru memarkirkan mobilnya dan menerobos masuk ke dalam rumah meski tak diizinkan polisi Nenek terus berkata jika Jeffrey berada di kamarnya di lantai atas Padahal sebenarnya Jeffrey sudah ditahan dan dipenjara Lionel menghampiri ibunya dan berteriak jika para polisi menakutinya Nenek telah menderita dimensia dan tak mengerti dengan apa yang terjadi Lionel membawa ibunya naik ke lantai dua dan mengunci diri di dalam kamar Nenek masih berteriak memanggil Jeffrey untuk turun ke bawah menemui para polisi yang datang mencarinya Sesampainya di kamar, nenek dengan satai mengajak Lionel main kartu bersama Lionel dengan sabar menemani ibunya bermain hingga penggeledahan polisi usai Pendeta Jackson mengerahkan lebih banyak masa demi menuntut keadilan bagi ras kulit berwarna Ia menegaskan kedatangannya ke Milwaukee semata-mata bukan untuk menabur perpecahan Ia datang semata-mata untuk menuntut pertanggung jawaban dari kejahatan ras putih yang mendapat privilege di negara sendiri Ia pun menyayangkan sikap petugas yang seolah tutup mata dengan kejahatan Jeffrey dan membiarkannya beraksi selama belasan tahun Kepala polisi Areola turut hadir dalam jamuan peribadatan gereja dan didesak untuk mengambil langkah tegas terhadap petugas yang berlaku diskriminatif terhadap ras tertentu Para korban termasuk keluarga Sinta Sompon turut hadir mewakili belasan keluarga korban lainnya Jackson berdesak aparat untuk lebih adil dan tidak mengubar janji kosong tanpa kepastian yang jelas Pidato menggelegar dari sang berdata pun mendapat tepuk tangan meriah hingga memaksa Areola untuk mengambil langkah tegas Setelah berunding dengan beberapa jajaran petinggi polisi Areola memutuskan untuk memberikan skor pada dua petugas polisi yang menengani kasus konera Sinta Sompon Areola juga menyoroti sikap kedua petugas yang berbicara sarkas menganggap hubungan gay sebagai penyakit menular Mereka bahkan berkata harus mandi kutub pada petugas sesaat setelah keluar dari kamar Jeffrey Dahmer Meski keputusan Areola mendapat respon buruk dari bawahannya itu namun ia mendesak agar semua bekerja sama Kepolisian Milwaukee kini menjadi sorotan media dengan reputasi yang anjlok di mata masyarakat Dua polisi itu diskors hingga investigasi Jeffrey usai seluruhnya dan warga kembali tenang Di tempat lain Tracy Edward dipanggil beberapa media televisi untuk diwawancarai Ia menceritakan rasa takut saat berada di kamar Jeffrey dimana pria itu berkata hendak memakan jantungnya Lionel dan Shari turut menyaksikan sajian acara televisi itu di rumah mereka dengan rot wajah penuh ketegangan Setelah Tracy ada satu lagi narasumber yang dirahasiakan media Narasumber mengaku sebagai teman masa kecil Jeffrey Dahmer namun ia sendiri tak mau disebutkan namanya Pria tak dikenal itu berkata jika Jeffrey ikut ke dalam pengurus buku tahunan sekolah Lionel langsung menyangkal di rumahnya bahwa Jeffrey tidak pernah ikut kegiatan ekstra kulikuler apapun selama bersekolah dulu Narasumber tak dikenal itu juga memfitnah Shari sebagai ibu tiri yang jahat dan suka membentak Jeffrey dengan sangat kecil Tak berhenti sampai disitu narasumber melanjutkan cerita bohongnya dengan berkata jika Lionel mencampuli Jeffrey semasa kecil dengan cara yang menjijikan Lionel dan Shari sangat emosi mendengar semua kebohongan itu dan langsung mematikan televisi Dalam situasi yang rumit mereka tak bisa menarik simpati publik dan tidak bisa mengklarifikasi kabar bohong yang sudah tersebar di penjuru negeri Wajah Jeffrey sampai dijadikan sampul majalah Newsweek dan majalah People di mana ia dulu ingin ditampilkan di sampul itu Melihat wajahnya terpampang nyata di sampul majalah bergensi Jeffrey justru merasa bangga pada dirinya sendiri Ia merangk pada sangaya untuk menyimpan majalah itu di penjara namun aturan tidak memperbolehkan hal tersebut Lionel menegaskan jika Jeffrey kini disebut sebagai kanibal Milwaukee yang dibenci semua orang Publik sangat ingin membunuh Jeffrey dan pasti akan merayakan kematiannya Jeffrey tak heran dengan pernyataan ayahnya karena dirinya pun ingin dihukum mati Pengacara yang ditunjuk Lionel bernama Gary Boyle menjelaskan bahwa negara bagian Wisconsin tidak menerapkan hukuman mati Lionel dan pengacara memberi satu-satunya solusi agar Jeffrey memiliki harapan hidup Serta masa depan yang lebih baik daripada terkurung di penjara selamanya Lionel meminta Jeffrey untuk meyakinkan hakim bahwa ia mendadak gila saat melakukan pembunuhan dan mutilasi korban Mendengar hal itu Jeffrey justru berkata jika ia sama sekali tidak gila Ia bersikeras pada ayahnya jika saat membunuh Jeffrey melakukan dengan sadar dan tidak gila Jeffrey justru berkata ada dorongan yang kuat pada dirinya untuk berfantasi dengan para mayat Lionel masih terus membujuk agar Jeffrey mengaku kerasukan setan saat membunuh dan tidak sadar dengan perbuatannya sendiri Meski sudah membunuh banyak nyawa, Jeffrey adalah pria yang jujur dan enggan berbohong hanya untuk menyelamatkan nasibnya sendiri Lionel memberikan satu kasus yang sangat mirip dengan Jeffrey yaitu tersangka pembunuh keci berantai bernama It Gain Kejadian itu terjadi pada tanggal 16 November 1957 ketika Lionel masih kecil dulu di Plainville Bermula dari laporan pria hilang yang bekerja sebagai pemilik toko perkakas di tengah kota Kala itu tak ada yang mengetahui dimana keberadaan pria itu Putra dari pria yang hilang melapor pada polisi bahwa ada pria bernama It Gain yang datang ke toko ayahnya malam hari Setelah mendapat laporan tersebut, polisi segera menggerpak kediaman It Gain namun bangunan itu kosong tak berpenghuni Polisi menggeledah rumah It Gain hingga masuk ke gudang belakang Tak disangkanya, tubuh pria pemilik toko perkakas digantung dengan tubuh terbalik tanpa pakaian secuilpun di badannya Kulit pria itu tersayat benda tajam dan darah di tubuhnya ditampung dalam ember hingga kering Setelah ditangkap, It Gain tak mau memberi keterangan apapun pada polisi Selama 30 jam penuh, It Gain hanya duduk diam hingga merasa kelaparan Ia meminta pai apal pada polisi dan berjanji akan mengungkapkan semuanya Setelah mendapat keterangan lengkap, polisi kembali menggeledah rumah It Gain sesuai dengan pernyataan terkait para korban Polisi menemukan kepala wanita di dalam karung goni dan berbagai potongan tubuh yang dibiarkan berserakan It Gain membuat mangkuk dari tengkorak korbannya dan melapisi kursi makan menggunakan kulit manusia Sama seperti Jeffrey yang sempat berencana menggali makam It Gain berhasil membongkar lebih dari 30 makam dibuktikan dengan pemeriksaan polisi Dimana peti yang disebutkan It Gain benar-benar kosong It Gain mengaku linglung ketika melakukan hal-hal keji dan tersadar dalam kondisi hilang ingatan Pria itu mengaku tak bersalah dengan alasan gila dan menghindar dari hukuman penjara seumur hidup Alih-alih dikurung dalam penjara, It Gain diberikan tempat yang lebih baik Yaitu di rumah sakit jiwa seumur hidupnya dan mendapat bantuan psikiatri Lionel membunuh Jeffrey untuk menggunakan cara yang sama dengan It Gain agar lebih diperhatikan secara psikis Jeffrey justru berkata jika ia pernah mendengar cerita kasus It Gain di dalam buku komik Saat dirinya masih kecil dulu dan membuat dirinya sangat terinspirasi Lionel tak mampu menahan imuksinya lagi dan menyalahkan komik berbau kekerasan dijual bebas untuk anak-anak Gary menanangkan Lionel dan menyarankan untuk tetap fokus pada pendirian mereka bahwa Jeffrey tidak bersalah karena gila Persidangan pun dilanjutkan di pengandilan selama beberapa bulan Dimana keluarga Dahmer berjuang keras untuk melawan belasan keluarga kurban Singkat cerita hakim memutuskan bahwa Jeffrey bersalah karena melakukan pembunuhan dengan sadar dan terlibat langsung dengan kematian 17 korbannya Hakim memastikan pada keluarga kurban bahwa Jeffrey akan tetap di penjara Akhir sidang itu terdengar riuh tepukan tangan para pencari keadilan di kota Milwaukee Sebagai penutup sidang hakim meminta perwakilan dari keluarga kurban untuk membuat pernyataan dampak kekejaman Jeffrey Dan dibacakan pada hari seni depan sebelum vonis dibacakan Sidang pun diteruskan pada hari senin pukul 9 pagi di tempat yang sama Lionel dan Syari terlihat mulung sementara puluhan korban lainnya di belakang mereka merayakannya Joyce turut hadir dalam persidangan itu dan melenggang pergi dengan air mata Melihat Joyce berjalan cepat Lionel berteriak pada mantan istrinya itu Ia ingin Joyce ikut bertanggung jawab mengurusi nasib Jeffrey yang luntang lantung sendirian Joyce semakin meradang dan ikut berteriak di muka umum Ia tak terima menjadi orang yang disalahkan dan berbalik menurut Lionel sebagai penyebab kejahatan anak mereka Joyce berteriak kencang jika Lionel yang mengajak Jeffrey untuk membedabang ke hewan di garasi rumah saat kecil dulu Lionel membalas teriakan itu dengan berkata jika Joyce terlalu banyak minum pil dan meninggalkan anak kandungnya sendiri Syari sampai malu dengan wartawan yang mengeliling mereka Ia meminta Lionel untuk tetap bersikap tenang Ayah Jeffrey hanya bisa menangis di pelukan istri tercinta seolah cobaan berat menimpa hidup keluarganya Sebelum vonis terakhir dibacakan, Joyce memberankan diri untuk datang ke salah satu rumah korban pembunuhan Ia mengunjungi Dorothy, ibu dari Curtis Trauger, remaja 17 tahun yang diculik di hal tebes dan dipunuh oleh Jeffrey Joyce meminta maaf dan terus menyesal dengan apa yang terjadi Ia memohon belas kasihan dan membucuk keluarga Curtis untuk memaafkan kesalahan Jeffrey agar hukuman bisa diringankan Permintaan Joyce sama sekali tak bisa diterima oleh keluarga manapun di dunia Nenek Curtis menasihati dengan bijak agar Joyce lebih bersimpati dan melihat dari perspektif keluarga para korban Di sedang pembacaan vonis, keluarga Konera yang diwakili oleh ayah dan kakak pertama membacakan pernyataan dampak dari kerugian mereka Sintasopon mengaku trauma atas kejadian yang menimpa anaknya Ia tak pernah bisa tidur dengan nyenyak lagi dan tak juga mendapat kenyamanan yang sama seperti sebelum kejadian Hidup keluarga besarnya di Amerika yang semula penuh harap kini hancur lebur tak bersisa Mereka bahkan sering bermimpi buruk di malam hari dan kesulitan melanjutkan hidup di siang hari Shirley, ibu kandung dari Tony juga membacakan puisi yang ditulis oleh Rufus Dalam puisi itu, Rufus terus mempertanyakan motif Jeffrey yang membunuh pria baik hati dengan cara yang sangat kejam Beberapa keluarga lain turut mengukapkan amarah dan rasa benci mereka pada Jeffrey Rufus mewakili suara hati Tony menuturkan jika ia akan selalu ada bersama ibunya dan menebarkan cinta yang disimpulkan dengan dua jari satu jempol Tas digedari mereka melemparkan umpatan dan sumpahan serapa agar Jeffrey masuk ke dalam neraka Jahanam Hingga muncul satu orang perwakilan terakhir dari keluarga Erolinsi yaitu Rita Isbell yang datang dengan langkah penuh amarah Wanita itu langsung berteriak isteris menunjukkan sikap tak terkendali pada Jeffrey Ia hendak menegaskan jika Jeffrey sama sekali tak gila ataupun kehilangan kendali Pada kenyataannya, Jeffrey membunuh para korban dengan rencana yang matang dan sangat menikmati proses kekejian dalam diri Hakim memberi waktu pada Jeffrey untuk membacakan pernyataannya Jeffrey berdiri di podium sembari menatap wajah para keluarga korban Ia mengaku ingin dihukum mati dan tidak ingin bebas dari penjara Ia juga berkata jika dirinya tidak pernah membenci para korban Jeffrey berjanji akan mempermudah proses identifikasi korban dan berlaku baik di penjara nanti Ia juga merasa menyesal dan meminta maaf sedalam-dalamnya meski kalimat itu tak ada gunanya lagi Hakim menjatuhkan fonis penjara seumur hidup dan membuat Lionel tertegun dalam kesedihan Selama proses pengadilan yang sangat panjang, semua orang kini merasakan kelegaan dengan fonis yang setimpal Lionel menemui Jeffrey sebelum ia dibawa ke sel tahanan Ia dengan besar hati mengaku bertanggung jawab atas tingkah laku Jeffrey dan kekejaman yang dilakukan anaknya Lionel mengakui bahwa kegiatan membedah bangkehwan di masa kecil Jeffrey adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya Ia salah mengajarkan teori kimia dan berbagai alat bedah pada Jeffrey yang belum cukup usia Bahkan fantasi Jeffrey soal membunuh orang lain tak pernah mendapat perhatian khusus dari ayahnya Lionel menyesal tidak pernah mendengar keluhan Jeffrey hingga anak itu harus memedam semua pemikirannya sendiri dan berkebang menjadi aktivitas berbahaya Lionel menyalahkan genetiknya sendiri yang mempengaruhi pola pikir Jeffrey hingga bertindak sedemikian bengis seperti hewan buas Ia menangis teringat masa lalunya saat meninggalkan Jeffrey bersama Joyce di rumah Lionel menyadari waktu yang berlalu tak bisa terulang kembali Ia pun berjanji untuk lebih sering menggunjungi Jeffrey minimal seminggu sekali Setelah masuk bui, Joyce mengirim surat pada putranya Jeffrey berisi permintaan maaf yang amat mendalam Ia pun akhirnya tak bisa menyangkal bahwa peranan orang tua sangat penting dalam membentuk watak dan karakter anak mereka Joyce mengaku gagal dalam mendidik dan membesarkan Jeffrey Sembari melepas saluran pipa gas di kompor rumah, Joyce menulis surat permintaan maaf untuk keluarga kurban dan surat cinta yang ditunjukkan untuk kedua anaknya, Jeffrey dan David Gas yang memenuhi rumah membuat Joyce kehilangan kesadaran dan menunjukkan ada upaya mengakhiri hidup untuk kesekian kali Di tempat lain, Lionel juga mengirim surat pada hakim agar Jeffrey mendapatkan penanganan psikologis Ia pun menulis buku biografi anaknya untuk meluruskan berita yang banyak tidak benarnya terkait kejadian itu Sari menghampiri suaminya yang sedang sibuk menulis dan mengabarkan bahwa Joyce mencoba bunuh diri lagi David baru saja menelpon dan meminta mereka untuk datang ke rumah sakit Lionel sangat terkejut mendengar hal itu dan menghubungi David untuk memastikan keadaan Joyce Di tempat lain, dua polisi yang diskors kembali masuk kerja dan mendapat perhatian lebih dari rekan mereka Pendeta Jackson tampak tak puas mendengar dua polisi itu dipekerjakan kembali Meski ia merasa kalah, namun Jackson tak mau berhenti berjuang Ia tetap melenggang pergi ke penjuru negeri yang butuh dukungan untuk menerapkan keadilan Vonis penjara seumur hidup baru dijalani Jeffrey setelah terbukti bersalah atas pembunuhan berantai yang dilakukan selama 13 tahun Ia dikurung di fasilitas koreksional Columbia, Portage Wisconsin Setiap hari minggu, penjara menghadirkan seorang pastor yang bertugas memberi bimbingan spiritual serta keagamaan bagi narapidana Setelah mendapat brosur dan surat, semua napi diantar ke selnya masing-masing termasuk Jeffrey Dahmer Sebelum dikurung, ia sempat menggoda petugas untuk membelikan pisau cukur dan kapsul cyanida atau potas Ia segera membuka surat yang ditunjukkan untuknya yang ternyata berasal dari penggemar bernama Alice Dalam surat itu, Alice mengungkapkan bahwa Jeffrey sangat terkenal di kalangan masyarakat saat ini dan wajahnya dijadikan kostum Halloween Tiga teman sekelasnya memakai topeng wajah Jeffrey dan membuat semua orang panik melihatnya Dalam surat itu, diselipkan potongan halaman komik yang menceritakan karakter Jeffrey Dalam sekejap, penjahat itu berubah menjadi artis terkenal dan digemari para remaja Alice sendiri memang suka dengan cerita seram namun ia tak mengerti seperti apa sosok Jeffrey yang sebenarnya Ia meminta Jeffrey untuk membalas surat dengan membubukan gambar seram Alice pun tak segan menyelipkan uang 5 dolar untuk Jeffrey dalam amplop suratnya Jeffrey terlihat sangat menikmati pamornya sebagai penjahat terkenal Ia membalas surat Alice dengan gambar potongan tangan berdarah disertai ucapan terima kasih dan tanda tangan darinya Karena dijauhi napi lainnya, Jeffrey meneriakan lucon murahan untuk menarik perhatian saat makan siang Ia berkata jika paha ayam bentuknya persis seperti jempol manusia yang sudah dimasak Ia juga memperagakan dengan bangganya bagaimana ia menyatap daging manusia dari para korbannya Meski penjara diisi oleh para penjahat namun tak ada dari mereka yang menyukai lelucon itu Christopher Scraver yang duduk di samping meja makan Jeffrey berkata jika ia sangat tidak suka melihat tingkah Jeffrey Napi baru itu justru berkata jika para penggemar akan tetap menyukainya Tanpa Jeffrey sadari adalah napi paling berbahaya yang menderita schizofrenia dan delusi messianic Delirium mistis atau messianic adalah jenis delirium yang berkaitan dengan agama dan keyakinan mendengar wahyu ilahi Di tempat lain, Glenda yang selama ini ikut menginap di apartemen pacar Sandra mulai berkemas untuk kembali ke tempat tinggal asalnya di apartemen Oxford Sandra sempat mencemaskan ibunya dan memohon agar Glenda tetap tinggal bersamanya Namun, sebagai seorang ibu, Glenda tak ingin menyusahkan putri cantik kesayangan Ia bahkan tak mau membebani Sandra dengan terus berada di sana Dengan terpaksa, Sandra mengantarkan Glenda kembali ke apartemen Oxford yang masih ramai diliput wartawan CNN dan juga media lainnya Sesampainya di depan kamar 214, Glenda tak henti memandang ke arah kamar Jeffrey yang membuatnya trauma seumur hidup Kamar Jeffrey masih disegel polisi untuk pemeriksaan medis setelah temuan berbagai zat kimia berbahaya yang bisa digunakan untuk melarutkan daging manusia Di dalam kamar apartemen itu, Sandra langsung tak betah dan meminta ibunya untuk ikut tinggal dengannya Ia bahkan meminta Glenda untuk mencari apartemen lain yang lebih nyaman Sandra mengaku masih mencium bawa aneh di kamar ibunya yang keluar dari lubang ventilasi kamar Jeffrey Glenda menegaskan bahwa Jeffrey sudah merenggut banyak hal dalam hidupnya Dan ia tak mau kehilangan apartemen miliknya juga hanya karena ulah Jeffrey Sandra meminta ibunya untuk tidak memaksakan diri dan tak segan menghubunginya saat takut sendirian di malam hari Glenda sampai kesal sendiri melihat tingkah putrinya yang overprotektif Ia berkata jika Jeffrey Dahmer sudah dipenjara seumir hidup dan terkurung selamanya Sandra pun pergi meninggalkan ibunya agar bisa segera beristirahat dengan tenang Beberapa hari kemudian, Jeffrey mendapat surat dari penggemar dan mendapat uang 20 dolar di surat itu Melihat petugas berjalan di salnya, Jeffrey meminta petugas untuk membelikan sesuatu dengan uang 20 dolar itu Ternyata ia meminta alat pemutar kaset yang berisi suara teriakan paus yang tertidur Lorong penjara yang biasanya sunyi berubah menjadi seramai pasar malam Suara nyanyian paus bungku yang berteriak kencang menggema di penjuru lorong hingga membuat para napi kesulitan tidur malam Sibir yang bertugas sampai megedor pintu sel Jeffrey dan menyita alat pemutar kaset suara paus bungku gitu Jeffrey sangat marah dengan sikap petugas yang menyita kaset baru miliknya Ia berteriak jika dirinya bisa membeli kaset dan pemutar lagu yang baru dengan uangnya sendiri Pagi harinya, Shirley Ibu Ndattoni mendapat surat dari penggemar Jeffrey yang meminta tanda tangan darinya selaku keluarga kurban Dalam surat itu disisipkan buku biografi Jeffrey Dahmer yang baru saja terbit Buku biografi itu dijual terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu Melihat wajah Jeffrey di sampul buku membuat Shirley terbayang olehnya seolah Jeffrey benar-benar datang berkunjung ke rumahnya Tak terima dengan semua waralah bayi yang menggunakan kaos Jeffrey sebagai proyek besar mereka Shirley menuntut para penerbit dengan gugatan perdata Ia tak terima kompensasi atas nama Jeffrey dijadikan bahan pencetak uang yang melegalkan siapapun untuk mengabaikan perasaan keluarga kurban Ia meminta kompensasi atas semua buku dan karya terkait Jeffrey Dahmer yang akan dibagikan pada seluruh keluarga kurban lainnya Di depan pengacaranya, Shirley menggaskan upaya yang ia lakukan bukan semata-mata untuk mencari uang Seberapa banyak uang yang ia terima tetap tak bisa mengembalikan putra tercinta ke dunia Goldstein menunjukkan berita di koran yang memberitakan review buku karangan Lionel Dalam buku itu, Lionel meletakkan dirinya dalam sudut pandang orang pertama dan terus bertanya-tanya apa yang salah pada dirinya Meski ia berniat baik agar para orang tua menyadari kelalaian dalam mengasuh anak Namun tampaknya, buku itu tak bisa menghapus rasa sakit hati para kurban pembunuhan Jeffrey Dahmer Goldstein menyarankan agar Shirley menggugat pemerintah kota dan juga keluarga Dahmer khususnya Lionel yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Pemasukan mereka dari kontrak penerbitan, siaran televisi, serta wawancara berbayar harus dibagikan pada keluarga korban Terlebih lagi, keluarga Dahmer meraup keuntungan jutaan dolar dengan menjual kisah anaknya Shirley setuju dengan saran Goldstein untuk maju ke meja hijau dan memperkarakan royalti dari setiap cerita yang dibuat Lionel tentang kasus Jeffrey Dahmer Di waktu yang sama, Sari merayakan buku pertama Lionel yang laku keras di pasaran Review dari buku itu pun dimuat di kuran pertama New York Times dan mendapat pujian kritis dari para pembaca Mereka merayakan hari itu dengan makan siang romantis di restoran mahal Setiap buku terbitan, Lionel dan Sari diundang di program televisi untuk diwawancarai Jeffrey di dalam penjara mendengar siaran televisi itu dan bisa melihat ayahnya duduk di depan layar kaca Ia turut bangga melihat ketenaran Lionel berkat pembunuhan yang dilakukan selama belasan tahun terakhir Dalam acara itu, Lionel mengatakan bahwa ada dua orang produser yang hendak membeli naskah cerita Jeffrey Dahmer Untuk difilmkan dengan anggaran yang fantastis Lionel mengaku tak keberatan kisah itu diangkat di layar lebar dan dibuat film panjangnya Ia bahkan berharap bisa mengait artis papan atas untuk memerankan sosok Jeffrey Dahmer Melihat tayangan itu, Jeffrey sampai ditegur petugas karena tak melakukan pekerjaannya membersihkan ruang olahraga Setelah Shirley mengajukan gugatan, Lionel mendapat surat dari pengandilan terkait royalti dan pendapatannya dari cerita pembunuhan berantai monster Milwaukee Lionel sangat terkejut membaca surat itu dan berkata jika ia tak mendapat keuntungan dari buku yang baru saja terbit Ia menemui pengacara dan menjelaskan jika buku itu belum banyak dibeli orang dan belum untung sama sekali di pasaran Pengacara berkata jika buku terjual lebih dari 50 ribu eksemplar maka keluarga korban berhak penuh atas keuntungan buku itu Tak hanya royalti, keluarga korban juga meminta uang Jeffrey di penjara dari gaji pekerja membersihkan ruangan yaitu sebanyak 25 sen per jam Lionel berkata bahwa putranya membeli kopi dan rokok dari upah kerjanya di penjara Nasnya Jeffrey sama sekali tak bisa membeli apapun lagi dengan uang itu karena langsung di store untuk keluarga korban Setelah setahun kematian Konera, keluarga Sinta Sompon mengadakan acara doa bersama di kediaman mereka Suasana berkabung masih kuat terasa menyisakan kehiningan di dalam rumah Ayah Konera sering mendapat telepon dari orang tak dikenal yang mumpat dan menyuruhnya kembali ke laos naik perahu Somsak sendiri masih sering memimpikan Jeffrey saat dirinya terkena perangkap untuk dipotret dulu Tubuh Somsak terasa diikat di atas ranjang sementara Jeffrey berdiri di depannya dengan tampang mengerikan Dalam mimpi buruknya itu, Somsak melihat ayahnya membuat kapal untuk kembali ke laos dan air menggenangi lantai kamarnya Ia bahkan melihat Konera dalam mimpi di mana kepala adiknya itu diperoleh Jeffrey hingga membentuk beberapa lubang di tengkoraknya Saat terbangun, Somsak melihat ibunya menangis dan memotong semua wajah adiknya di foto Ibu sangat trauma dengan kesedihannya sendiri dan meminta semua orang untuk tidak menyebut nama Konera lagi Ia bahkan tak mau mendengar atau membicarakan kejadian raas yang menimpa putra tercinta Tangisan ibu selalu terdengar di setiap malam meratapi kepergian Konera yang terlalu tragis Sementara itu, dua polisi yang mengembalikan Konera pada Jeffrey Dahmer justru mendapat penghargaan atas loyalitas mereka bekerja Glenda pun turut mendapat penghargaan dari komunitas dan penyintas korban pembunuhan Jeffrey Dahmer Acara penghargaan itu tampak sangat kontras di mana petugas kepolisian mendapat fasilitas mewah Sementara rakyat jelata hanya duduk di kursi sederhana tanpa makanan Areola mengundang Glenda untuk maju ke depan mendapat penghargaan sebagai warga kehormatan Milwaukee Sementara polisi juga memberi penghargaan petugas terbaik pada John Bachelzak dan juga Joseph Grabis Kemuruh tepuk tangan mengiringi langkah mereka naik ke atas podium Glenda sendiri tak berharap banyak dari penghargaan itu Ia hanya meminta satu hal pada polisi untuk meningkatkan kinerja mereka dan melindungi warga sipil sebagaimana mestinya Dengan mata berkaca-kaca Glenda memohon agar kejadian Jeffrey tak terulang kembali Sinta Sompon mengunjungi pengacara untuk mengugat pemerintah kota yang melanggar perlindungan hak untuk putra mereka, Konera dan Somsak Keluarga Sinta Sompon mengugat ganti rugi 10 juta dolar agar pihak berwenang jera dan memperbaiki kinerja mereka Barang pribadi Jeffrey Dahmer pun dilelang oleh polisi dan semua hasilnya akan disumbangkan kepada korban Nenek Konera senantiasa mendoakan cucunya agar tenang di alam sana Mereka sangat prihatin terutama saat melihat sisa tulang belulang Konera lengkap dengan tulang bekas bur di keningnya Berbagai makanan dan benda favorit Konera dipersembahkan agar arwahnya tenang dan tidak menghantui keluarga dalam mimpi Glenda sendiri mengaku masih sering mendengar suara aneh dari kamar Jeffrey seperti teriakan minta tolong dan perkakas elektrik yang menyala Hal itu membuat Glenda frustasi dan memilih turu di lorong bersama penghuni apartemen lainnya Tetangganya bernama Dana tinggal di kamar nomor 21 juga ikut mengungsi di lorong tiap malam agar bisa beristirahat dengan lebih tenang Mereka yang tidur di lorong mengaku selalu bermimpi buruk dan terbangun dalam kondisi sangat ketakutan Dana yang menderita radang sendi di kedua lututnya pun harus naik turun tangga untuk sekedar membuang sampah di lantai tiga Ia sendiri tak mau melintas di depan kamar Jeffrey yang berada di ujung gang untuk membuang sampah Hal itu membuat kondisi rahang sendinya semakin parah dan menyakitkan Glenda menawarkan bantuan untuk membuangkan sampah saat Dana kelelahan Ia berkata agar sampahnya ditinggal di depan pintu dan Glenda akan membuangnya di ujung lorong tepatnya di depan kamar bekas Jeffrey Dahmer Ayah Konera masih terjaga di tengah malam merasakan kesedihan yang amat mendalam atas kematian putranya Ia kembali mendapat telepon yang menyedir gugatan 10 juta dolar pada pemerintah setempat Terut telepon yang tak ada hentinya membuat pria laus itu semakin menderita Di suatu pagi Prince Will membangunkan penghuni apartemen dan memberi pengumuman bahwa mereka dilanggar tidur di lobi lagi Dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan penghuni lainnya Ia sudah berembuk dengan pemilik gedung apartemen jika mereka masih tetap tinggal di sana Maka biaya sewa akan diturunkan sebanyak 25% Bahkan tak ada penalti jika mereka ingin membatalkan sewa Glenda berkunjung ke pemakaman Konera yang setelah sekian lama jasadnya baru dikembalikan kepada keluarga Ia berbicara pada pendeta George yang membantu keluarga Sinta Sompon untuk menetap di Amerika Ia berkata jika jasad Konera tidak bisa ditemukan dalam kondisi utuh dan hanya tersisa potongan-potongan kecil tak berbentuk Polisi butuh waktu sangat lama untuk menghimpun jasad milik Konera karena menyatu dengan jasad korban lainnya Mengingat kondisi ekonomi Sinta Sompon yang kekurangan Keuskupan pun memberi peti mati agar pemakaman bisa berlangsung lebih layak Glenda duduk di samping ayah Konera dan mengungkapkan bela Sungkawa mendalam Ia masih menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan Konera malam itu hingga berakhir di sarang pembunuh berantai Ayah Konera tak bisa meneteskan air matanya lagi Ia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih atas segala upaya dan usaha yang dilakukan Glenda selama ini Beberapa bulan berlalu, Lionel mengunjungi ibunya Catherine Dahmer yang terbaring lemah di rumah sakit Penyakit tua dan demensia membuat nenek Jeffrey tak ingat apapun terutama terkait kejadian yang berlalu berlangsung berbulan-bulan Lionel berbicara sendiri di depan ibunya mengeluhkan film Jeffrey yang gagal tayang Ia menuturkan bahwa film itu memberi tanda bendera kuning pada orang tua yang memiliki anak seperti putranya Ia berkata jika Catherine adalah ibu dan nenek yang baik dimana ia sangat menyayangi Catherine lebih dari apapun Di malam yang lain setelah jalan-jalan bersama putri dan cucunya Glenda melihat tiga pemuda berfoto ala Jeffrey Dahmer di depan gedung apartemennya Sandra sangat emosi saat itu dan menghancurkan kamera mereka Televisi malam itu menyiarkan eksklusif Jeffrey Dahmer yang saat itu didampingi ayahnya Lionel Semua orang yang menyaksikan sampai tertegun tak bersuah untuk mendengarkan kesaksian pembunuh berantai nan keji Jeffrey mengaku terangsang secara seksual dengan mayat manusia dan daging yang tercabik-cabik Orang yang tengah makan di restoran sampai tak selera mau menghabiskan makanannya mendengar keterangan dari pembunuh itu Somsak juga melihat acara televisi dimana Jeffrey mengatakan bahwa membunuh hanya prosedur untuk menikmati gairah dalam dirinya Ia mengaku hendak membuat zombie dengan asam muriatik dan bor yang dimasukkan ke kepala konera bocah laos 14 tahun Lobotomi yang dilakukan Jeffrey terbukti fatal pada semua korbannya Glenda sangat muak melihat siaran televisi itu dan bertanya-tanya mengapa TV nasional menceritakan kisah penjahat kejam yang meneror warga Milwaukee itu Tak bersalang lama, polisi datang menjemput Sandra atas dugaan penyerangan terhadap tiga pemuda di trotoar Glenda pun bergegas pergi ke kantor polisi untuk membela putrinya atas tuduhan penyerangan dan perusahaan kamera Pagi harinya, seorang kolektor kaya raya bernama Joseph Zilber mendengar kabar pelelangan barang pribadi Jeffrey Dahmer di Dinas Pekerjaan Umum Setempat Ia membeli semua barang itu seharga 400 ribu dolar hanya untuk dibusunakan di tempat pembuangan sampah yang dirahasiakan di Illinois Mengetahui itu barang-barang pembunuh, pekerja di tempat sampah justru memainkan dengan membuat Joseph Zilber marah besar Ia tak segan mengancam akan memecat mereka karena ketua serikat pekerja adalah teman baiknya Keluarga Sinta Sompon kembali dipanggil kantor pengacara setempat di mana polisi menolak tuntutan atas kewajiban mereka melindungi Gonekra Sementara, pemerintah kota setempat setuju untuk menempuh jalur damai dan mengaku telah melanggar hak perlindungan sipil Mereka memberikan 850 ribu dolar dan akan dibagikan ke semua korban yang terdampak Joseph Zilber sampai datang ke rumah Sinta Sompon untuk menyerahkan sebagian uang dari barang lelang Jeffrey Dahmer Semua keluarga masing-masing mendapat 32 ribu dolar agar mereka bisa melanjutkan hidup dan memulihkan diri Meski putusan gugatan usai, Sinta Sompon masih mendapat teror melalui sambungan teleponnya Suara pria tak dikenal terus memaksanya untuk kembali ke Laos menggunakan uang 850 ribu dolar yang diberikan pemerintah setempat Ibu Konera sangat marah mengetahui teror telepon itu dan membentaknya untuk tidak mengganggu keluarga mereka Tak disangkanya, dua penelpon gelap itu adalah John Basil Stuck dan juga Joseph Grabis Dua polisi yang gagal menyelamatkan Konera hingga diskor selama beberapa bulan Di tempat lain, Ron yang bekerja sebagai konsultan penderita HIV mengaku pernah bertemu Jeffrey di klub malam Pengalaman mengerikan itu terus diingat dalam hati dan membuatnya sadar bahwa bahaya selalu mengintai dimanapun berada Glinda mendapat pemberitahuan dari Princewell bahwa gedung apartemen Oxford telah dibeli pemerintah kota untuk dirubukan Mereka memberi biaya relokasi untuk para penghuni yang masih bertahan namun mereka diberi waktu dua bulan untuk mengosongkan gedung itu Dari rumor yang beredar, tanah bekas gedung pembunuhan itu akan dijadikan taman kota Glinda menegaskan agar pemerintah membangun tunggu peringatan di tanah itu guna mengenang para korban yang mati mengenaskan di sana Dua bulan kemudian, gedung apartemen Oxford benar-benar dirubahkan dan menjadi pusat perhatian warga Glinda sendiri turut menyaksikan di jarak aman bersama warga sekitar Samar-samar, ia seperti melihat sosok Jeffrey berdiri di dalam kamar menatap dari balik jendela Sementara itu, Jeffrey yang berada di penjara mengikuti kegiatan ibadah dengan tenang bersama para napi lainnya Seorang narapidana bernama Osvaldo Duruti mencoba memotong tenggorkan Jeffrey dengan pisau plastik buatannya sendiri selama kebaktian kapel Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun Jeffrey tidak menderita luka parah Petugas mengungkapkan bahwa serangan itu adalah insiden yang terisolasi Duruti mengaku tidak menyesal telah melakukan penyerangan terhadap Jeffrey dan mendapat hukuman tambahan lima tahun penjara Ia pun mengaku hendak membunuh Jeffrey demi komunitas kulit hitam dan menembus kesalahannya di masa lalu Saat dirawat, Jeffrey mendapat surat dari para penggemar yang mengirim kartu natal dengan figur dirinya sebagai Santa Claus Penggemar barunya yang bernama Dave itu mengaku menemukan kartu natal di toko aksesoris dan langsung membelinya Ia memberikan pujian untuk Jeffrey yang setara seperti dewa dan tak bisa mati Ia meminta tanda tangan balasan di kartu natal itu untuk dijadikan koleksi Dan Pembunuh berantai paling terkenal di Amerika, John Wayne Gacy, sedang dipersiapkan untuk dieksekusi mati oleh petugas penjara Illinois Glinda menonton berita saat pembunuhan berantai dijatuhi hukuman mati Salah satu rekan kerjanya menyatakan bahwa pembunuh berantai John Wayne adalah yang terburuk Glinda mengoreksi pernyataan rekannya itu dan mengklaim bahwa Jeffrey Dahmer jauh lebih buruk dari pembunuh berantai manapun di dunia Dan berikut ceritanya Siang itu mobil kontraktor PDM yang menawarkan jasa konstruksi datang ke kediaman tua di pinggir kota Chicago, Illinois 1977 Dua pria turun dari mobil membicarakan pekerjaan mereka sebagai tukang bangunan Kala itu, John Wayne Gacy mengajak pemuda tak berpengalaman untuk bekerja di perusahaan konstruksi miliknya Ia mengajak pemuda bernama Rick untuk masuk ke dalam rumah dan melakukan wawancara kerja Bedanya, Gacy berusaha membuat Rick nyaman berada di rumahnya yang berbawa busuk seperti bangkai ragun Ia menuangkan minuman air si kola ke dalam dua gelas dan memberikan satu untuk pemuda itu Mereka duduk santai di depan meja makan sembari membicarakan pekerjaan paru waktu di kontraktor PDM Gacy menjelaskan, PDM adalah singkatan dari pemeliharaan, desain, dan mengecat tembok Pekerjaan mereka tak jauh dari tiga hal itu dan memintarik untuk lebih fleksibel saat bekerja Saat pandangan Rick mulai buram dan tak terkendali, Gacy mengikat tangan pemuda itu dengan rosario Ia membuat simpul torkinet sangat kuat yang bisa membuat tangan manusia menjadi biru kehabisan darah Seketika itu Gacy memukul kepala pemuda itu sangat kencang namun gagal membuatnya pingsan Rick kembali menyerang pria kekar itu hingga perkelahian pun terjadi Gacy mengambil teflon penggoreng dan memukul kepala pemuda itu untuk kedua kalinya dengan tenaga penuh Seperti yang diharapkan, Rick jatuh pingsan dengan kepala yang berdarah-darah Sesaat setelah pemuda itu tersadar, Gacy melepaskan ikat pinggang untuk dililitkan ke leher korban dan menenggelamkan kepalanya ke dalam bak mandi Dengan kondisi telanjang bulat, tangan dan kaki pemuda itu diikat tali tambang dengan sangat kencang Gacy mengenakan kostum favoritnya yaitu kostum badut untuk bersenang-senang dan berkata jika dirinya adalah Tuhan Puluhan tahun setelah mendekam di penjara Akhirnya, John Gacy divonis hukuman mati dengan suntik pada tanggal 10 Mei 1994 Usia badut pembunuh itu kini tak lebih dari 2 bulan Pemberitaan di televisi menunjukkan foto mengerikan yang ditemukan pada tahun 1978 Dimana kantong mayat dikeluarkan dari rumah Gacy di dekat Chicago Pria itu dihukum akibat menyiksa dan membunuh 33 pemuda serta anak di bawah umur Glenda menyahut keluhan rekan kerjanya Linda yang ketakutan hanya dengan mendengar berita kejahatan John Gacy Ia berkata, jika seumur hidup, Glenda belum pernah mencium bau mayat manusia membusuk hingga Jeffrey Dahmer datang ke apartemen dan tinggal di sebelah kamarnya Tak hanya menimbun mayat, Jeffrey juga memasak daging manusia busuk yang baunya menembus ke ventilasi apartemen Glenda Di tempat lain, Jeffrey masih mencari perhatian dengan lelucon murahan dan berlagak lucu di tahanan Ia menaruh makanan utuh di kursi ujung meja berharap ada napi yang duduk di atas meja makan itu Benar saja, tak lama setelah menunggu, seorang napi tak sengaja menduduki makanan di atas kursi yang telah dipersiapkan Jeffrey sebagai jebakan konyol Dari ribuan narapidana, hanya Jeffrey yang menikmati lelucon itu dan membuat Scraver makin benci dengan pembunuh berantai itu Untuk mendapatkan uang, Jeffrey menjual tanda tangan sendiri ke narapidana lain dengan harga 50 dolar Ia berkata, jika foto dan tanda tangannya itu akan diburu kolektor dan dibeli dengan harga mahal Jeffrey bahkan bisa menyembunyikan foto porno di dalam selnya tanpa pengetahuan penjaga dari parafennya Tinggal Jeffrey semakin mengesalkan ketika ia merenggak pergi ke taman dan diperbolehkan oleh sipir yang bertugas Di siang lainnya, ia kembali memasang jebakan makanan utuh diletakkan di atas kursi Jeffrey tampak menikmati lelucon jahilnya dan duduk dengan riang gembira Seketika itu, Scraver mengebrak meja makan Jeffrey dan memperingatkan napi baru itu untuk lebih jaga sikap Jeffrey terlihat ketakutan dan meminta maaf Ia berkata hanya ingin menghabiskan waktu di penjara seperti para napi lainnya Scraver menunturkan jika mereka di penjara untuk menebus dosa Namun Jeffrey masih tak mau menyesali perbuatan jahatnya Sebagai penganut Kristen yang taat, Scraver melaknat tingkah Jeffrey yang keterlaluan dan memperingatkan untuk tidak berbuat seenak jidat Setelah melabrak Jeffrey di ruang makan, Scraver mengunjungi bagian informasi penjara untuk menyelidiki penyebab Jeffrey di penjara Selama ini, Scraver berada di sel isolasi dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di dunia luar Petugas administrasi penjara memeriksa kondisi Scraver yang menurut sistem kejiwaannya masih berbahaya Akses Scraver terhadap informasi tentu dibatasi dan dijekai ketat selama berada di penjara itu Ia tak bisa memberikan jawaban sesuai keinginan Scraver meskipki pria itu terus merengek dan memaksa Akhirnya, Scraver pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu sendiri sosok Jeffrey Dahmer dan kejahatan yang dilakukan Dari kurang tahun lalu, Scraver mengetahui bahwa Jeffrey membunuh 17 pemuda dan memakan daging mereka yang kebanyakan berkulit gelap Selain kanibalisme, Jeffrey juga ditahan atas perbuatan mutilasi jasad korban serta berhubungan seksual dengan para mayat Scraver menyoroti korban Laos yang masih berusia di bawah umur dan sempat meloloskan diri Dari pemberitaan media, dijelaskan kondisi konerak malam itu yang telanjang bulat dengan kepala berdarah dan jalan sempoyongan Tubuh anak berusia 14 tahun itu direndam dalam asam hidroklorida pekat hingga dagingnya luruh tak bersisa Melihat foto Jeffrey terpampang di koran, Scraver semakin penci padanya Ia segera mengembalikan koran-koran itu ke dalam rak dan kembali ke sel penjara Malam itu, Jeffrey sibuk mengepel lantai ruang santai sembari melihat berita eksekusi mati John Casey Penjahat yang mengaku sebagai Tuhan itu berkata bahwa Kristus ada di dalam dirinya dan menjadi segala-galanya bagi semua orang Jeffrey sangat tertegun melihat acara wawancara itu seolah terinspirasi dengan karakter Casey Pembunuh berantai itu bahkan mengaku sangat dekat dengan Tuhannya dan sudah menjadi prodiakon Di ibadat katolik, Casey tak takut mati khususnya setelah mengakui dosa dan menerima komuni Tepatnya, besok malam Casey akan menjalani sunting mati setelah 14 tahun kurungan penjara Jeffrey bergegas menemui Pastor untuk berbincang empat mata Ia sempat menanyakan pada Pastor mengapa Tuhan menciptakan banyak orang seperti dirinya yang kemar membunuh dan berbuat kerusakan Pastor mencoba memberi jawaban logis jika munculnya karakter Jeffrey di negara mereka Adalah karena lemahnya sistem keamanan negara di mana penduduk bisa pergi melintasi negara bagian dan menghilang dengan cepat sebelum polisi menangkap mereka Selain itu, dari penelitian terbaru mengatakan adanya akibat dari perang Vietnam di mana veteran menderita trauma hingga menelantarkan anak bahkan tak sedikit yang menganiaya anak kandung mereka sendiri Marahnya pornografi yang terjadi sejak 70-an juga diduga menjadi salah satu penyebab kemerosotan moral penduduk Amerika Jeffrey bercerita jika dirinya rajin pergi ke gereja saat masih kecil dulu Di perayaan Halloween, Jeffrey sangat senang mengenakan kostum iblis dan memberi teror mengerikan pada orang-orang di sekitarnya Ia menjelaskan ambisi untuk membuat altar iblis yang terbuat dari kerangka tulang belulang manusia sungguhan Jeffrey menyimpan banyak potongan tubuh korbannya untuk merealisasikan ambisinya itu Ia sebenarnya tak terima disamakan dengan John Casey atas pembunuhan keji Jeffrey sendiri telah mengaku bersalah dan tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri atas tindakan mengerikan itu Sementara Casey membantah kekejamannya sebagai anugerah dari Tuhan Casey bahkan tak takut mati karena sudah berdamai dengan Tuhannya Casey meyakini akan masuk surga setelah kematiannya nanti meski sudah berbuat kejam di dunia Jeffrey bertanya pada pastor apakah Tuhan akan mengampuninya seperti apa yang terjadi pada Casey Ia sendiri merasa tak pantas untuk diampuni setelah semua kekejaman yang ia lakukan belasan tahun lamanya Pastor menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan sangatlah istimewa Meski sebenarnya tak pantas manusia masih diberi kesempatan untuk mendapatkannya Pastor bercerita kisah Yesus ketika meregang nyawa di kayu salib Saat itu dua penjahat disalibkan bersama Yesus dimana salah satu diantara mereka mengolok-oloknya Penjahat satunya mempertanyakan mengapa Yesus ikut disalib sementara ia tidak melakukan kejahatan apapun Yesus menatap ke arah penjahat itu dan berkata jika ia akan masuk ke dalam Firdaus Pastor menegaskan untuk diselamatkan manusia hanya perlu percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah anak Tuhan Di gereja, Glenda mendengarkan ceramah peribadatan hari minggu dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan Pastor disana Ia mengabarkan berita baik bahwa Sandra akan segera melahirkan anak kedua minggu depan Setelah berbincang santai, Glenda merubah posisi duduknya lebih serius dan berkata jika ia masih belum bisa memaafkan kesalahan Jeffrey Dahmer Hati Glenda dipenuhi kebencian terhadap pria pembunuh itu hingga membuatnya ingin balas dendam Tampaknya hukuman penjara seumur hidup belum memuaskan hati Glenda yang ingin melihat Jeffrey menderita Ia terus memikirkan hal itu sampai membayangkan menyakiti Jeffrey dengan cara sadis dan lebih kecil hingga Jeffrey memohon ampun padanya Glenda sangat takut dengan pemikirannya sendiri dan fantasi liar untuk menyakiti orang lain Ia berharap bisa kembali menjalani hidup dengan normal dan terbebas dari segala pikiran buruk tentang Jeffrey Pastor berkata bahwa ketikaran hati Glenda sebenarnya bisa menjadi bakat sekaligus kutukan Semua orang berhak memiliki perasaan sedih dan jahat agar mereka kembali kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya setiap hari Pastor meminta Glenda untuk lebih sering beribadah di gereja karena perasaan itu tidak bisa hilang dalam sekejap mata Minggu berikutnya, Lionel mengunjungi Jeffrey di penjara Mereka berbincang melalui telepon pendek untuk saling bertukar cerita Lionel tampak lega melihat tubuh anaknya jauh lebih bukar dari sebelumnya Jeffrey berkata jika ia diberi obat prozak yang digunakan untuk membantu mengatasi beberapa kondisi kesehatan mental Seperti depresi, bulimia, dan obsesif kompulsif disorder Minuman keras juga dilarang di penjara yang membuat Jeffrey semakin sehat dan bertenaga Lionel sempat mengeluhkan bukunya yang kurang laris di pasaran Banyak orang yang menuduhnya cari uang dari pendiritaan para korban Lionel sampai berkata jika bukunya itu mungkin memang buku terkutuk Dalam kesempatan itu, Jeffrey mengutarakan rencana baiknya untuk melakukan pembaptisan Lionel sangat senang mendengar hal itu dan bangga melihat perubahan baik putranya Jeffrey meminta bantuan sang ayah untuk mengusahakan tempat pembaptisan di gereja serta pastor yang mau membaptis dirinya di sana Lionel hanya bisa tertawa dan berjanji akan membantu menguruskan semua hal Jeffrey menunturkan bahwa pembaptisan itu membersihkan semua dosa dan dimaafkan oleh Tuhan Jeffrey saat itu memohon pada Lionel untuk memaafkan semua kesalahan yang ia lakukan di masa lalu dengan tulus dan sepenuh hati Mata Lionel sampai berkaca-kaca mendengar permohonan maaf dari putra tercinta Ia berjanji akan terus memaafkan Jeffrey karena pemuda itu adalah daging darahnya sendiri Selang beberapa waktu, Glenda diundang oleh keluarga Sinta Sompon untuk merayakan pernikahan putra pertama mereka Sompon, ayah Konera berkata bahwa selama ini ia berusaha terlihat bahagia di depan keluarga Ia selalu berusaha menguatkan diri meski perasaannya tak pernah bisa kembali seperti sedia kalah Setiap pagi, Sompon tak bisa tenang mengetahui Jeffrey masih hidup sementara Konera sudah tiada Glenda pun membenarkan perasaan tak nyaman pasca kejadian yang telah berlalu beberapa tahun Ia berkata jika selama ini hanya bisa berpura-pura tegar hingga lupa akan sandiwara ketegaran mereka sendiri Rencana pembaptisan Jeffrey sontak menjadi perhatian massa dan dicetak di surat kabar Tak hanya itu, komik serial Jeffrey Dahmer turut menerbitkan kisah pertempuran antara Jeffrey dan Tuhan Penggabaran Jeffrey dikemas oleh ia pahlawan super yang membuat Sirli kecewa dengan kebebasan berpendapat yang lewat batas Sirli bersama anak-anaknya berencana membuat gugatan lagi pada para penerbit yang seenaknya mengagungkan tokoh Jeffrey Barbara sempat menasehati ibunya untuk tidak membuang energi dan pikiran dengan mengajukan gugatan Terlebih lagi setelah gugatan perdata mereka sebelumnya kalah telah Sirli tetap tegas dan tak mau putus asa demi menegakkan kemanusiaan yang beradab Ia tidak mengingatkan jika Tony bukan sekedar dongeng korban pembunuhan Namun para korban adalah manusia yang pernah hidup di antara mereka dan penuh kasih sayang Ia menegaskan bahwa kekalahannya di pengadilan merupakan sebuah kemenangan bagi keluarga yang ditinggalkan Sedari awal, Sirli tidak memikirkan menang kalah dalam persidangan Ia hanya ingin menunjukkan sikap tegas dan membuka mata dunia jika korban tetap ada di hati keluarga mereka Hal gila benar-benar terjadi di hari pembaptisan Jeffrey Dahmer Dalam satu hari itu terjadi gerhana matahari total bersamaan dengan pembaptisan Jeffrey Serta proses suntik mati John Casey Pastor menggunakan bak mandi yang biasa digunakan untuk merawat luka para narapidana di gereja Untuk membaptis Jeffrey di sana Setelah berbicara dengan pendeta Penjara menyetujui prosedur pembaptisan di penjara dan Jeffrey dijemput keluar dari selnya Casey yang terbaring di atas meja eksekusi mengatakan pesan terakhirnya dengan kata-kata tidak senono Beberapa saksi eksekusi mati duduk dengan tenang di ruangan menunggu penjahat keji itu tak bernyawa lagi Jarum suntik dipersiapkan setelah alet monitor detak jantung terpasang dengan kencang Cairan eutanasia pun diinjeksi ke pembuluh darah Casey Serta obat bius agar pria itu tidak merasakan kesakitan Setelah melewati sel penjara Scarver Jeffrey dengan bangganya memamerkan jika dirinya akan melakukan pembaptisan Jeffrey mengenakan jubah baptis dan bersiap untuk masuk ke dalam air suci Saat pendeta melakukan baptis Scarver terlihat sangat gusar dan meminta petunjuk dari Tuhannya Seiring gerhana matahari total Jeffrey dibaptis Gracie disuntik mati Scarver justru mendengar firman Tuhan Waktu kematian Casey dicatat jam 12 lebih 5-8 menit seiring dengan proses pembaptisan Jeffrey yang baru usai Pendeta memberikan selamat karena Jeffrey telah terselamatkan dari api neraka Sekembalinya di dalam sel penjara Jeffrey sibuk membaca Alkitab untuk menguatkan iman ilahiyah Petugas menyambangi kamarnya untuk kembali melakukan wajib kerja Ia ditugaskan untuk membersihkan alat gym bersama napi lainnya Jesse Anderson Dalam obrolan ringan itu Anderson bertanya akan digunakan beli apa gaji 25 cent per jam Jeffrey bergurau dan berkata akan menyumbangkan semua uangnya Di tempat lain petugas memanggil Scarver untuk menjalani wajib kerja tambahan di ruang gym bersama Jeffrey juga Anderson Pagi itu Scarver ditempatkan dalam satu ruangan yang sama untuk mempercepat pekerjaan membersihkan ruang gym Anderson meminta satu orang di antara rekannya untuk membantu bersih-bersih di ruang loker Petugas yang berjaga tiba-tiba keluar dari ruangan itu dan meninggalkan para napi bebas bergerak sesuka hati mereka Jeffrey turut lega melihat petugas keluar karena ia bisa bermalas-malasan Tak berselang lama setelah ditinggalkan petugas Jeffrey terkejut mendengar suara dentuman benda keras dari arah toilet Ia memanggil Anderson namun tak mendapat jawaban sama sekali Scarver keluar dari ruang loker dengan membawa pipa besi bersimbah darah Jeffrey mulai menyadari jika nyawanya terancam mati Scarver bercerita jika Jesse Anderson adalah narapidana yang membunuh istrinya sendiri dan menusuk wajah istrinya sebanyak lima kali Anderson menuduh dua pria kulit hitam sebagai pelaku dan sempat bebas sebelum akhirnya tertangkap Sembari menunjukkan potongan foto konerak di koran Scarver berteriak pada Jeffrey dan menanyakan alasan dibalik kekejaman yang dilakukannya itu Jeffrey berkata jika dirinya tersesat dan berpaling dari Tuhan Scarver berkata jika Tuhannya adalah Tuhan pembalasan dan ia ditugaskan untuk menghukum kejahatan dengan cara yang adil Scarver menegaskan meski Jeffrey telah dibaptis dan merasa bisa selamat dari neraka Namun ia tak bisa lolos dari murka Tuhan Dalam sekali pukulan Jeffrey langsung terbaring lemah di lantai gym dengan mata berkunang-kunang Scarver mengambil belah besi tajam untuk menyakiti Jeffrey Dengan nada ketakutan Jeffrey berdali jika ia tak bermaksud menyiksa korbannya Ia pun mengukapkan jika konerak telah dibius dulu sebelum dibur kepalanya Scarver tak membiarkan pembunuh itu mati dengan mudah Ia memukul kepala Jeffrey dengan pipa besi tajam secara bertubi-tubi namun perlahan Jeffrey yang kesakitan teringat dengan kejahatan di masa lalu ketika para korban sekarat di depan mata Setelah Jeffrey mati Scarver berdoa pada Tuhan dan memohon pengampunannya Penemuan mayat Jeffrey dan Anderson di ruang gym langsung menggigirkan warga setempat Lionel orang yang pertama mendengar kronologi kematian Jeffrey Dahmer Ditemani Shari, Lionel pergi ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah putranya Ia masuk ke kamar mayat melihat wajah Jeffrey penuh luka dan sayatan benda tumbul Saat didekati, Lionel terkesiap melihat separuh wajah Jeffrey hancur tak berbentuk seperti diremah sampai cekung Lionel menangis sejadinya sembari terus meminta maaf pada putra kesayangannya itu Pelukan Lionel diiringi isak tangis menjadi perjumpaan terakhir dengan jasa Jeffrey Dua minggu setelah kremasi, Lionel diundang ke kantor polisi bersama Joyce, ibu kandung Jeffrey Lionel berkata jika ia sudah menerima abu dari kremasi Jeffrey Dahmer Dua pekan lalu dan separuh abunya dikirim ke rumah Joyce Pihak berwajib menjelaskan bahwa mereka melakukan otopsi terlebih dahulu sebelum mengkremasi jasa Jeffrey Dalam proses kremasi, mereka menyimpan otak Jeffrey untuk diteliti penyebab kematiannya Serta dugaan adanya penyakit mental yang belum pernah ditemukan sebelumnya Prosedur tersebut dilakukan atas saran dari Joyce yang merasa perlu memberikan kontribusi yang baik setelah kekacauan selama ini Para ilmuwan di Universitas Negeri Fresno sangat tertarik untuk mempelajari otak Jeffrey Dahmer Demi kemajuan ilmu pengetahuan Lionel shock berat mendengar semua pernyataan itu Ia tak menyangka jika selama ini otak Jeffrey masih disimpan di lab patologi Universitas Winconsen yang berlokasi di kota Madison Lionel dengan tegas menolak segala permintaan yang berkaitan dengan jasad anaknya Ia menegaskan jika Jeffrey menulis surat wasiat untuknya memohon agar semua bagian tubuhnya dikremasi sampai jadi debu Jeffrey juga tak menginginkan adanya peti pemakaman ataupun batu nisan dan penanda lainnya Lionel memutuskan agar otak Jeffrey tetap dikremasi sesegera mungkin karena seharusnya itu dilakukan bersamaan dengan kremasi tubuhnya Joyce masih bersikalas untuk mempertahankan otak Jeffrey agar mereka tahu penyebab pasti dari kejahatan itu Ia hendak menyangkal jika penyakit Jeffrey bukan bawaan dari lahir khususnya ketika berada di dalam kandungannya Melirik dari kasus John Casey, polisi juga menyisakan otak pembunuh itu untuk diteliti dan hasilnya normal Lionel meyakini jika otak Jeffrey juga normal sama seperti Casey Ia meminta Joyce untuk tidak berlarut-larut dan melanjutkan sisa hidup mereka dengan penuh kerelaan Sayangnya, Joyce membawa persoalan otak Jeffrey ke meja hijau dan melawan keputusan mantan suaminya sendiri Glinda siang itu berbelanja di sualayan bersama cucunya anak Sandra Ia melihat berita di majalah People di mana wajah Jeffrey kembali menjadi sampul setelah kematiannya Kabar kematian Jeffrey membawa udara segar bagi para korban dan keluarga yang terdampak Sementara itu, hakim yang memimpin jalannya persidangan otak Jeffrey meminta pada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan damai Persidangan yang tak biasa itu diharapkan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir Di mana orang tua memperebutkan otak anak mereka Setelah membaca isi surat wasiat Jeffrey Dahmer, hakim menuturkan bahwa publik akan lebih diuntungkan jika semua permasalahan terkait Jeffrey jisudahi saja Ia pun menetapkan agar otak Jeffrey dihancurkan dan dikremasi sesuai keinginan mendiang Otak Jeffrey dikeluarkan dari lab dan dikirim ke pusat kremasi untuk dibumihanguskan Di tempat lain, Glenda masih berjuang menyuarakan aspirasi agar tanah bekas apartemen Oxford dibangun tunggu peringatan atas kematian korban pembunuhan Jeffrey Dahmer Setelah dua tahun tanah apartemen dibiarkan kosong, Glenda mempertanyakan pembangunan taman di sana Setelah dijek dalam sistem, ternyata ada perizinan yang belum disetujui Perizinan itu berasal dari Dinas Lingkungan Hidup yang menganggap tempat kejadian perkara cukup berbahaya jika digunakan sebagai ruang publik Dari inspeksi keamanan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan birokrasinya Mereka menegaskan akan butuh waktu lebih lama lagi untuk membangun tunggu peringatan di tempat bekas pembunuhan itu Glenda masih setia menantikan pembangunan tunggu peringatan demi mengenang eksistensi para korban dan kesedihan keluarga mereka Hingga saat ini tak ada satu tunggu pun atau taman yang dibangun di lokasi tanah bekas apartemen itu Foto asli dari 17 korban turut ditampilkan untuk mengenang kepergian mereka dan film pun berakhir Korban yang dibunuh Jeff memiliki anggota keluarga yang mengalami kerugian besar seperti halnya anggota keluarga korban Gacy Episode ini secara filosofis menantang dan menimbulkan keprihatinan etis yang penting dipertimbangkan Dengan perbandingan sikap antara Gacy dan Jeffrey, penonton dipaksa untuk memilih siapa yang lebih baik Jeffrey sendiri mengaku lebih manusiawi dari Gacy karena ia membius korbannya sebelum mengeksekusi Sementara Gacy dengan kesadaran penuh menyiksa para korban dan bermain-main dengan ketakutan mereka Satu hal yang pasti adalah dampak besar dari kejahatan Jeffrey yang hingga kini Minat penggemar Jeffrey Dahmer semakin melonjak terutama setelah tayangan serial dari Netflix ini Terima kasih dan sampai jumpa